Tidak ada yang mengherankan, keributan besar meledak di luar puncak murid utama saat Zhou Yuan yang terluka muncul di pemandangan banyak tatapan menonton. Murid yang tak terhitung jumlahnya tertegun dengan hasil yang jelas telah melebihi harapan mereka. Siapa yang bisa mengira bahwa kekuatan penuh luhai tidak hanya akan gagal mengalahkan Zhou Yuan, tetapi dari kelihatannya, bahkan tidak menimbulkan ancaman bagi yang terakhir. Banyak orang bergumam, bagaimana ini bisa? Setelah kejutan singkat, murid-murid Sentai Yuan akhirnya kembali ke akal sehat mereka dan dengan cepat meledak menjadi sorakan gemuruh, banyak tatapan memandang ke arah Zhou Yuan dengan takjub. Hanya sedetik sebelumnya, mereka telah mempersiapkan diri untuk melihat Zhou Yuan menjadi peserta pertama yang dihilangkan. Siapa yang bisa berharap tuis seperti itu menjelang akhir. Wajah tegang Sentai Yuan perlahan mulai rileks, kepuasan meluap matanya saat dia menatap sosok yang tidak bergerak pada platform batu yang hancur. Berbeda dengan suasana perayaan di pihak Sentai Yuan, faksi luhong jatuh diam-diam. Banyak murid saling memandang, sedikit tidak percaya dengan pemandangan di depan mata mereka. Wajah tegas dan dingin luhong berubah sangat gelap, es bersemi di matanya ketika dia melihat ke arah sosok Zhou Yuan. Tinggi di langit, Chu Qing segera bertepuk tangan ketika dia melihat ini dan berkata sambil tersenyum, Zhou Yuan memang menyembunyikan kemampuannya sangat dalam. Kong Seng mengerutkan kening dalam diam sejenak, sebelum dia dengan acuh tak acuh berkata, masih terlalu dini untuk melakukan evaluasi seperti itu. Chu Qing hanya tersenyum, tidak lebih jauh. Bahkan lebih tinggi dari mereka, enam angka duduk di lotus bercahaya raksasa, berdenyut dengan kekuatan yang membuat daerah sekitarnya bergetar samar. Pandangan mereka tampak mengalir dengan gambar-gambar ketika mereka melihat pertarungan demi pertarungan. Demikian juga, situasi di pihak Zhou Yuan juga terlihat oleh mereka. Oh! Yang pertama membuat suara adalah pemimpin puncak Gu dari puncak Hongya. Otot-otot yang melotot pada menara logamnya yang kokoh seperti tubuh tampaknya bergerak seolah-olah bernafas, setiap nafas yang mereka ambil disertai dengan gemuruh yang meredam dari tubuhnya. Jika dia tidak sengaja menekan suara setiap saat, bahkan ruang di sekitarnya akan mulai runtuh di bawah kekuatannya. Ini adalah salah satu fenomena yang terjadi ketika tubuh fisik seseorang diolah ke tingkat yang sangat mengerikan. Puncak Hongya menghususkan diri dalam kultivasi eksternal. Karena itu, guru puncak Gu memiliki tubuh fisik terkuat di Changsuan Sekte. Light berputar-putar di dalam matanya saat dia menatap cahaya diok yang mengalir di tubuh Zhou Yuan dan berkata dengan terkejut, ini adalah kulit diok mistis. Tidak mungkin, kulit diok mitos hanya akan muncul dari mythic same body. Tapi kenapa begitu mirip? Suara terkejut pik Master Gu secara alami didengar oleh lima lainnya. Sekte Master King yang juga menyaksikan dengan takjub. Tubuh Saint Mythic adalah salah satu dari tujuh seni Changsuan Sekte yang unik untuk Puncak Hongya. Seorang murid selempang ungu dari Saint Genesis pik seperti Zhou Yuan seharusnya tidak melakukan kontak dengannya. Master Swapkomet Pik Lingjun dengan acuh tak acuh berkata, kami akan mencari tahu begitu kami memanggilnya dan menanyainya. Tuan Sekte King yang menggelengkan kepalanya. Tidak perlu mengalihkan perhatiannya saat pemilihan masih berlangsung. Meskipun tubuhnya telah mencapai kulit diok, itu bukan kulit diok mitos sejati, jika tebakanku tidak salah, dia sedang mempraktikkan teknik kultifasi eksternal yang dikembangkan dari mythic same body. 2. Master Puncak Gu berbicara dengan bingung, teknik kultifasi eksternal dikembangkan dari mythic same body. Teknik seperti itu tidak ada bahkan di Puncak Hongya, bagaimana mungkin dia memilikinya? Mengembangkan teknik genesis dari mythic same body jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh murid biasa. Master Sekte King yang tertawa dan berkata, tentu saja Zhou Yuan tidak bisa melakukannya, satu-satunya di Sekte yang memiliki kontak dengan tujuh seni Chang Suan, dan bahkan dapat mengembangkan teknik dari mereka adalah Suan Tua, yang saat ini berada jauh di same genesis peak. 2. Suan Tua. Baru pada saat itulah pemimpin Puncak Gu mengerti. Semuanya masuk akal jika itu dia. Master Puncak Ling Jun sedikit mengernyit. Ini sedikit tidak pantas dari Suan Tua terhormat. Master Peak Liu Liangyi dengan dingin terkekeh dan berkata, Kamu khawatir Zhou Yuan akan menjadi faktor yang tidak terduga, yang dapat memengaruhi rencanamu untuk same genesis peak, kan? Ekspresi Guru Puncak Ling Jun tidak berubah, lama terbiasa dengan bagaimana Guru Puncak Liu Liangyi selalu mengadu dirinya melawannya setiap hari. Dia memandang ke arah Tuan Puncak Penjara Petir Lei Jun dan berkata, Pemimpin Puncak Lei Jun mengawasi aturan dan hukuman di sekte. Apakah Anda merasa bahwa tindakan Suan Tua itu tidak sesuai? Master Puncak Lei Jun mengenakan jubah hitamnya yang biasa, wajahnya yang tegas menyebabkan rasa hormat pada siapapun yang melihat ke arahnya. Dia menjawab dengan suara acuh-ta'acuh, memang sedikit keluar dari barisan, tapi lelaki tua Jahanam itu keras kepala seperti batu. Jika Anda merasa bahwa dia telah bertindak tidak tepat, silakan dan katakan padanya. Peraturan saya sepertinya tidak bisa mengaturnya. Master Puncak Ling Jun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suan Tua dan pemimpin Puncak Lei Jun adalah anggota paling senior dari sekte Chang Suan. Jika bahkan yang terakhir tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Suan Tua, orang lain hanya akan membuang air liur mereka. 2. Master Sekte King yang tertawa sambil berkata dengan lembut, ini adalah keberuntungan Zhou Yuan untuk mendapatkan bimbingan Suan Tua. Tidak perlu bagi kita untuk ikut campur dalam masalah ini. 2. Ini pada dasarnya berarti masalah ini telah diselesaikan, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk Master Puncak lainnya untuk memberikan masukan mereka. Master Puncak Gu menatap Zhou Yuan dengan minat ketika dia bergaris bawah, dia seharusnya tidak berlatih teknik kultivasi eksternal saat terakhir kali aku melihatnya. Saya tidak pernah membayangkan dia akan mencapai tahap kulit diok begitu cepat, sepertinya dia memiliki banyak potensi dalam kultivasi eksternal. Jika dia berada di Puncak Hongya saya, kemungkinan akan ada Sang Chun Kiu lain dalam beberapa tahun. 2. Dia jelas telah menyukai potensi Zhou Yuan. Adapun Sang Chun Kiu, ia adalah seorang murid dari Puncak Hongya, dan berada di peringkat empat di antara 10 Chosens besar. Puncak Guru Spirit Runepic, Bai Mei, melengkung ke bawah saat dia berkata, apa gunanya melatih lengan dan kakimu. Bakat anak itu di Genesis Runes juga cukup bagus, dan dia jelas akan memiliki masa depan yang lebih cerah jika dia datang ke Spirit Runepic. Yang paling penting, jika Zhou Yuan datang ke Puncak Spirit Runepic, Zhou Xiaoyao pasti akan mengikuti. Apa yang Anda tahu? Mata Guru Puncak Pik melotot dari rongganya ketika otot-ototnya bergerak dengan gelisah, menyebabkan guntur menggelegar di sekitarnya. Alis putih pria tua Bai Mei melayang ke atas. Saat dia hendak membalas, Sekte Master King yang mengangkat suaranya dan berkata, jangan membuat keributan. Karena itu, keduanya hanya bisa mendengus sebelum menyentakkan pandangan mereka. Retakan tampak menyeramkan menyebar di platform batu, praktis membelah menjadi dua. Cahaya jade melonjak di permukaan tubuh Zhou Yuan, membuatnya tampak lebih ganteng daripada biasanya. Dengan Bruce surgawi Yuan di tangannya, dia dengan tenang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wu Hai yang terkejut di udara. Serangan sebelumnya dari pihak lain memang tangguh, tapi sayangnya untuk yang pertama, bahwa serangan Genesis Qi tidak mampu membahayakan Zhou Yuan ketika dia mengaktifkan Genesis Breaker Heavenly Yuan Bruce. Wu Hai akhirnya kembali sadar dan segera berteriak dengan marah, tidak mungkin. Bagaimana kamu melakukannya? Namun, Zhou Yuan mengabaikan pertanyaan itu saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu tidak punya niat untuk pergi sendiri. Ekspresi Wu Hai menjadi gelap saat dia tertawa keras karena marah. Jangan terlalu senang Zhou Yuan. Tidak peduli seberapa keras kulit kura-kura Anda, saya hanya perlu menunda Anda dan menunggu rekan satu tim saya menghabisi dua lainnya sebelum kembali untuk mendukung saya. Ketika itu terjadi, mari kita lihat apakah Anda akan dapat menahan serangan dari kami berlima. Setelah mengalami kenyataan kejam, ia tidak punya pilihan selain menerima fakta. Namun, Wu Hai akhirnya tidak kehilangan rasionalitasnya. Karena dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Zhou Yuan, dia harus mengubah taktik dan menunda yang terakhir. Bagaimanapun, mereka masih memiliki keunggulan absolut. Tidak mungkin bagi Zhou Yuan tunggal untuk mengubah apapun. Zhou Yuan tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sebagai gantinya, kakinya perlahan meluncur keluar, sementara tubuhnya condong ke depan seperti citah yang hendak menerkam mangsanya. Itu adalah sikap ofensif. Dia jelas akan bergerak, ekspresi Wu Hai segera berubah serius, tangannya mengencang di sekitar pedang merah saat Genesis Qi melonjak di sekujur tubuhnya. Dia tidak berani menunjukkan kelalaian. Dia tidak lagi memegang pikiran untuk menghapus rasa malunya sebelumnya dengan kekalahan Zhou Yuan. Selama dia berhasil menunda Zhou Yuan, secara alami akan ada kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Berdebar, tanah di bawah kaki Zhou Yuan tiba-tiba runtuh. Mengjilat jade berkedip di tubuhnya sebagai kekuatan yang mengerikan meledak seperti banjir, mengalir ke anggota badan dan kerangkanya. Rasanya seperti seekor naga yang marah sedang mengaum di tubuhnya. Desir. Detik berikutnya, Genesis Qi yang kuat juga meledak di tubuhnya saat sosoknya melesat keluar, meninggalkan banyak gambar di belakang ketika tanah dengan cepat hancur di bawah kakinya. Dia sangat cepat, seperti kilatan cahaya yang menembus udara. Dalam satu nafas, dia muncul dalam radius seratus kaki Wu Hai. Sayap Pedang Surgawi Murid Wu Hai mengencang saat Genesis Qi bergegas keluar dari tubuhnya, membentuk sepasang sayap pedang Qi raksasa di punggungnya. Sayap pedang Qi yang bersinar menyebar keluar, sebelum membungkusnya seperti perisai. Ini adalah teknik pertahanan terkuat yang dia tahu. Dia gagal menggunakannya dalam pertemuan mereka sebelumnya karena tertangkap basah, karena dia siap hari ini, tidak mungkin dia akan membiarkan pengulangan terakhir kali. Huh! Aku ingin melihat apakah kamu dapat menghancurkan pertahananku. Wu Hai mencibir. Dia seratus persen percaya diri pada dirinya sendiri saat ini. Desir. Di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya, sosok Zhou Yuan muncul di depan sayap pedang Qi bercahaya besar seperti sambaran petir, sebelum mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Cahaya jade muncul di tinjunya, seolah itu terbuat dari batu giok. Omni Piton Qi, timbangan ular surgawi. Sementara dia menekan, suara yang dalam terdengar di hati Zhou Yuan. Cah cah! Sisip muncul di kulitnya, menutupi seluruh kepalaan tangannya. Kekuatan pukulan mulai bangkit sekali lagi, mencapai ketinggian yang sama sekali baru. Ini adalah kombinasi sempurna dari mythic Sein Bodi kecil Zhou Yuan dan Omni Piton Qi. Boom! Boom! Meskipun ekspresinya tetap tanpa ekspresi, cahaya yang tajam melonjak di matanya. Sebuah tinju yang berisi kekuatan ekstrim meledak di udara, akhirnya menabrak sayap pedang di bawah pengawasan kerumunan. Gedebu! Suara berisik yang keras mengemas saat tumbukan. Badai seperti riak membentang, menyebabkan kehancuran di sekitar. Peron batu di bawah tidak mampu menanggung kekuatan seperti itu, dengan cepat hancur menjadi debu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke arah tempat tinju bertemu sayap. Selanjutnya, mata semua orang dengan keras menyusut. Retak, di belakang tinju, retakan mulai muncul di sayap pedang dengan kecepatan yang menakjubkan, langsung menutupi seluruh sayap. Di belakang mereka, horor mulai membanjiri wajah Wu Hai. Boom! Boom! Mengamuk tanpa angin tinju yang sama menyapu keluar ketika sayap pedang akhirnya hancur, berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Angin tinju yang menakutkan sepertinya menembus ruang itu sendiri, saat tinju mendarat di tubuh Wu Hai yang ketakutan. Ahahaha! Ceritan senit terdengar, tubuh Wu Hai dengan paksa diterbangkan keluar dari puncak kepala murid, sebelum menabrak gunung lain, seluruh tubuhnya tertanam ke dalam batu. Batu-batu besar runtuh saat gunung mulai runtuh. Itu benar-benar diam di luar puncak kepala murid, banyak tatapan menonton adegan ini seolah-olah dalam keadaan linglung. Wu Hai, sekali lagi dikirim terbang dengan satu pukulan. Batu-batu raksasa terus berguling turun dari gunung tertentu, tempat sesosok manusia tertanam jauh di sisi tebing. Saat bebatuan jatuh, sosok itu perlahan terkubur. Seluruh tempat menjadi sunyi saat ini. Tatapan demi tatapan kosong menatap pemandangan ini, tidak dapat kembali ke akal mereka untuk beberapa waktu. Siapa yang bisa membayangkan, bahwa bahkan setelah persiapan yang cukup, Wu Hai masih akan berakhir terbang dengan satu pukulan dari Zhou Yuan. Dia mungkin bisa mengatakan dia tertangkap basah sebelumnya, tetapi tidak ada lagi alasan untuk apa yang terjadi saat ini. Wu Hai jelas telah mengeluarkan pertahanan penuhnya, tapi itu masih tidak dapat memblokir pukulan Zhou Yuan yang tak tertandingi. Kekuatan pukulan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan oleh banyak murid lapisan kedelapan. Kesunyian itu berlangsung lama, sebelum akhirnya dipecahkan oleh sorakan gemuruh yang menggoncangkan bumi. Dengan pengecualian murid-murid Lu Hong, para murid dari setiap puncak lainnya dengan murah hati menghibur hati mereka. Kemenangan Zhou Yuan terlalu indah dan menakjubkan. Orang harus tahu bahwa peluang Zhou Yuan adalah yang terendah sebelum dimulainya pemilihan kepala murid, dengan praktis tidak ada yang mendukungnya. Bahkan, beberapa orang bahkan merasa bahwa dia akan menjadi orang pertama yang dihilangkan. Namun, kenyataan di depan mata mereka menyebabkan semua orang yang memandang rendah dia dengan rapat menutup mulut mereka pada saat ini. Ketakutan dan rasa hormat muncul di hati orang banyak ketika mereka menatap sosok muda yang berdiri di tengah puing-puing yang dulunya adalah platform batu. Sementara sorakan memenuhi langit, vaksi Lu Hong diam-diam. Ekspresi jelek bisa terlihat di wajah banyak murid. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang mengharapkan elimine pertama datang dari fraksi mereka. Di bagian paling depan, wajah Lu Hong mirip dengan awan hitam yang tidak menyenangkan. Alisnya bergetar, tanda bahwa dia dipenuhi amarah di dalam sampah yang tidak berguna. Pada akhirnya, Lu Hong hanya bisa mengutuk giginya yang menggertakkan, menumpahkan semua amarahnya pada Wu Hai. Si idiot ini pada dasarnya membuatnya kehilangan muka. Lu Hong dengan dingin memandang ke arah Sentai Yuan, mendapati bahwa yang terakhir bersinar cerah tidak mampu menahan kegembiraannya. Setelah mendeteksi pandangan Lu Hong, Sentai Yuan memalingkan kepalanya dan menjawab dengan seringai ceria. Lu Hong mendengus sedingin es, sebelum mengambil napas dalam-dalam untuk menekan kemarahan di dalam hatinya. Meskipun kekalahan Wu Hai tidak terduga, keuntungan keseluruhan masih ada di pihak mereka. Tanpa menyebut sisi Yuan Hong untuk saat ini, empat murid lainnya saja cukup banyak mengalahkan dua peserta dari vaksi Lu Song, dan kemenangan hanya masalah waktu. Begitu mereka bebas berurusan dengan Zhou Yuan, itu akan menjadi tugas berat baginya untuk melarikan diri dari nasib tersingkir terlepas dari bagaimana dia berjuang. Lu Hong melemparkan tatapan gelap pada sosok Zhou Yuan, penuh dengan es dingin. Aku akan membiarkanmu merayakannya untuk saat ini. Cepat atau lambat kamu akan mengerti bahwa melawan fraksiku, kamu hanya mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan kereta. Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan menyadari arti keputus asaan. Jauh di langit, pemandangan Zhou Yuan meledakkan Wu Hai secara alami mendarat di mata sepuluh Chosens, segera menyebabkan terengah-engah kejutan terdengar. Dia, tampaknya telah tumbuh lebih kuat lagi. Li Qingchan menatap Zhou Yuan dengan heran. Saat tatapannya menyapu tubuh Zhou Yuan yang bercahaya, dia bergumam, teknik kultivasi eksternal. Di dekatnya, Sang Cung Tiu puncak Hongya juga menatap Zhou Yuan dengan takjub. Sebagai terpilih dari puncak Hongya, dia secara alami juga seorang praktisi tubuh Zen Mitik yang sejati. Oleh karena itu, cahaya batu giyok dari tubuh Zhou Yuan terasa sedikit asing baginya, sementara juga agak membingungkannya. Zhou Yuan adalah murid Zen Genesis Peak, dan tidak mungkin baginya memiliki kualifikasi untuk berlatih mitik Zen Body. Jadi apa teknik kultivasi eksternal yang telah dia pelajari? Duduk di bagian paling akhir, ekspresi Zhao Su tidak terlihat terlalu baik. Dia jelas menyukai vaksi Luhong, dan juga memiliki dendam kecil dengan Zhou Yuan karena misi surga. Tentu saja dia tidak ingin Zhou Yuan jatuh di bawah pusat perhatian. Luar biasa, Chu Qing menghela nafas kagum. Mengalahkan bahkan lapisan ke-8 dengan kultivasi lapisan ke-4. Yayasan Genesis Ki, Saudara Junior Zhou Yuan bahkan lebih kuat daripada ketika saya berada di lapisan ke-4. Orang-orang seperti Chu Qing dan Cho Sen selainnya secara alami mampu melawan-lawan di atas tingkat kultivasi mereka. Namun, bahkan mereka tidak seganas Zhou Yuan ketika mereka berada di lapisan ke-4. Saudara Junior Kong Seng, tempatnya peluang saya untuk memenangkan taruhan telah meningkat. Chu Qing menyeringai nakal. Kong Seng tetap tanpa ekspresi saat ia dengan acuh-ta-acuh berkata, ini sedikit dini bagi Anda untuk merayakan, Zhou Yuan belaka tidak dapat mempengaruhi situasi keseluruhan. Meskipun dia agak terkejut dengan bagaimana Zhou Yuan telah mengalahkan Wu Hai, itu sejauh yang terjadi, karena sisi Lu Hong masih memegang keunggulan absolut. Chu Qing menggosok dagunya sambil menyeringai, kalau begitu kita akan menambahkan taruhan. Kong Seng dengan datar berkata, tidak tertarik. Satu-satunya tujuan saya adalah membuat Anda menerima tantangan saya. Begitu aku mengalahkanmu, tidak akan ada lagi alasan bagi kita untuk berinteraksi di masa depan. 2. Chu Qing menghela nafas saat dia dengan sedih berkata, Membuangku setelah menggunakanku, kamu terlalu tidak berperasaan. Karena itu aku tidak suka bermain denganmu, Yege memperlakukanku jauh lebih baik. Li Qingchan dan Cho Sen selainnya sedikit meringis. Yege menembakkan pandangan marahnya dan berkata, Apakah kamu ingin mati Chu Qing, jangan seret aku ke ini. Chu Qing mengungkapkan senyum menyilaukan dan melambai pada Yege. Nadi di kepala Kong Seng berkedut tak menentu, sebelum dia menarik nafas dalam-dalam dan mengusir Chu Qing dari pikirannya, alih-alih mengalihkan perhatiannya ke pertempuran yang intens yang sedang berlangsung di tujuh puncak murid utama. Di sisa-sisa panggung batu yang remuk, Zhou Yuan melihat ke arah Wu Hai terbang masuk. Dia sedikit menghembuskan nafas ketika cahaya batu giok di tubuhnya perlahan-lahan mundur. Dia bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya padanya, tetapi sama sekali tidak merasa senang dengan dirinya sendiri, karena dia mengerti dengan jelas bahwa ini hanyalah permulaan. Faksi Lu Hong masih memiliki keuntungan besar. Zhou Yuan bergumang pada dirinya sendiri, Aku ingin tahu bagaimana kakak senior Zhou Tai dan yang lainnya lakukan. Pertempuran mereka adalah yang terpenting. Jika bahkan mereka bertiga bergabung gagal mengalahkan Yuan Hong, yang terakhir akan benar-benar sedikit terlalu kuat. Namun, dia tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu untuk saat ini. Terlepas dari situasi di sana, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan empat peserta lain dari faksi Lu Hong. Jika mereka diizinkan untuk bergabung dengan Yuan Hong, peluangnya untuk mendapatkan posisi kepala murid akan menjadi sangat kecil. Empat kiri, mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia mengangkat kepalanya untuk mengintip ke kabut yang jauh. Dia bisa merasakan beberapa undulasi genesis ki jauh, yang kemungkinan berasal dari Han Yan, Han Yu dan yang lainnya. Karena pihak lain memiliki angka yang unggul, saya harus terlebih dahulu membuat beberapa persiapan. Mata Zhou Yuan berkedip dalam pikiran. Segera setelah itu, jari-jarinya mendorong tanah ketika sosoknya melonjak ke langit seperti seekor peng, dan dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Baginya, baru sekarang seleksi kepala murid benar-benar dimulai. Aliran mengamuk genesis ki bertabrakan di atas panggung batu berkabut. Pada saat tumbukan, salah satu aliran genesis ki secara biadab terkoyak, sementara sosok di belakang tersapu oleh kekuatan yang tersisa. Sosok itu dikirim terbang sambil muntah darah, meninggalkan bekas panjang di tanah saat ia meluncur melintasi panggung batu. Dia jelas dalam kondisi yang sangat menyesal. «Heheh, Han Yan, apakah itu yang kamu miliki?» Seorang peserta dari vaksi Luhong mencibir ketika dia mengirim banya. Genesis ki melonjak dan meraung, mencabik-cabik di udara dengan suara melengking saat itu dengan kejam meledak ke arah sosok itu. Han Yan berguling ketika dia buru-buru menyilangkan tangannya di depannya, sementara Genesis ki mencurahkan untuk melindungi tubuhnya. Berdebar, Bung menghantam lengannya, menyebabkan tubuhnya tersentak hebat, karena seluruh tubuhnya dikirim meluncur mundur sekali lagi. Lengannya tampak agak bengkok, pertanda bahwa dia jelas mengalami luka berat. Namun setegup darah lagi keluar dari mulutnya. Wajah Han Yan berlumuran darah, tapi dia hanya menyeka darah di sudut mulutnya tanpa kata, kilatan senit masih bersinar di matanya saat dia memelototi dua sosok di depannya. Mereka adalah dua peserta dari vaksi Luhong. Melawan dua lawan, jelas bahwa ia segera jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kedua murid dari vaksi Luhong menatap Han Yan seperti kucing orang yang bermain-main dengan mouse. Mustahil bagi seseorang seperti dia untuk melawan mereka berdua sendirian. Sementara Han Yan menyeka darah di wajahnya, sosok lain mendarat di belakangnya, dan tersandung ke sisinya. Sosok kecil mungil secara alami milik Han Yu. Namun, dia saat ini tidak dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Han Yan. Dua murid lainnya dari vaksi Luhong menyeringai ketika mereka bergerak mengelilingi kedua saudara kandung, memastikan bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Han Yan menatap Han Yu dan bertanya sambil tersenyum pahit, apakah kamu baik-baik saja. Han Yu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka berdua tidak akan bisa menghentikan mereka berempat. Han Yan menghela nafas. Keduanya telah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya ternyata tidak sebaik yang diharapkan. Mari kita bertahan sedikit lebih lama. Zou Yuan berduel dengan Wu Hai, dan aku mendengar bahwa dia sebelumnya mengalahkan yang terakhir sebelumnya. Jika dia meraih kemenangan lagi kali ini, dia akan dapat membantu kita. Ketika itu terjadi, skenario tiga lawan empat akan jauh lebih mudah daripada sekarang. 2. Han Yu menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini, bibirnya melengkung saat dia berkata, kau menaruh harapanmu padanya. Zou Yuan hanya berhasil mengalahkan Wu Hai sebelumnya karena yang terakhir ceroboh, dan pasti tidak akan memberi Zou Yuan kesempatan yang sama dalam pertandingan seperti ini. Jadi berhentilah menipu diri sendiri bahwa kita akhirnya akan menerima dukungan. Han Yan sedikit terdiam, ekspresi sedih terlihat di wajahnya. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan membuka celah untukmu, sementara kamu akan berlari secepat yang kamu bisa. Jangan mencoba dan memakainya secara langsung, dan tunda selama mungkin. Han Yu menggigit bibirnya, matanya dipenuhi dengan keengganan. Dia tahu bahwa Han Yan kemungkinan akan segera mendapat sorotan ketika dia melakukannya. Ketika itu terjadi, dia tidak hanya akan lebih menderita, tetapi juga dihilangkan. Kamu lebih cepat daripada aku, dan lebih cocok untuk menunda mereka. Sudah diputuskan, Han Yan melambaikan tangannya, nadanya tegas. Han Yu menggertakkan giginya lebih keras saat dia dengan enggan mengangguk. Boom! Boom! Genesis Ki yang kuat meluncur keluar dari bagian atas kepala Han Yan, mencapai hampir seribu kaki. Dengan cepat membelah menjadi empat torrents yang berubah menjadi segel Genesis Ki bercahaya dan mendesing ke arah empat angka. Ini pada dasarnya serangan semua atau tidak sama sekali. Dia telah memeras setiap tetes kekuatan yang tersisa, membuatnya menjadi pemandangan yang sangat ganas. Oleh karena itu, bahkan keempat murid Lu Hong sedikit terkejut. Genesis Ki bangkit di sekitar mereka, disertai dengan peluit tajam ketika mereka bertemu serangan langsung. Gemuruh! Sementara Genesis Ki bertabrakan, Han Yan dengan tegas berteriak, pergi. Han Yu tidak berani menyiangiakan kesempatan yang telah diberikan Han Yan untuk diciptakan. Genesis Ki melonjak ketika sosoknya berubah menjadi kabur yang dengan cepat ditembakkan. Bezoops! Keempat torrents dari Genesis Ki hanya bertahan selama beberapa lusin nafas, sebelum Han Yan's Genesis Ki hancur. Serangan lanjutan tiba dengan cepat, meluncur ke tubuhnya. Panggung batu hancur, mengubur sosok Han Yan di puing-puing. Dia dengan keras meludahkan setegup darah, jelas terluka parah dan sangat dekat untuk dieliminasi. Mata Han Yu memerah ketika dia melihat ini dari sudut matanya. Namun, dia tidak berani berhenti, Genesis Ki mencekik lebih keras lagi di tubuhnya saat dia menaikkan kecepatannya hingga batas. Namun, tepat ketika dia akan lari ke kabut, Genesis Ki berdesir di depannya dan sesosok muncul seperti hantu, menghalangi jalannya. Tawa mengejek sedingin es disampaikan ke telinganya, Kamu cukup cepat, tapi sayangnya tidak secepat aku. Angka itu diturunkan menjadi salah satu dari empat peserta dari Faksi Lu Hong. Dia tersenyum dingin ketika menatap Han Yu, sementara sosoknya dengan cepat menutup seperti hantu. Sebuah tangan terulur seperti cakar elang, aura pedang menyeramkan mengalir di atasnya saat meraih tenggorokan Han Yu. Tubuh Han Yu berubah kaku, saat dia menggertakkan giginya dan menatap tajam ke orang di depannya. Namun, ketidakberdayaan dan kekecewaan juga muncul di matanya. Masih tidak mau mengaku kalah. Meskipun aku tidak akan menghancurkan bunga seperti kamu, jika kamu benar-benar memaksakan tanganku, itu tidak akan berakhir dengan baik untukmu. Murid itu berkata dengan senyum lebar. Di kejauhan, tiga murid lainnya juga tertawa mengejek ketika mereka melihat ini. Mereka berbalik ke arah Han Yin yang terluka parah di reruntuhan dan berkata, berharap untuk menghentikan kami berempat hanya dengan kalian berdua. Bukankah kalian terlalu meremehkan kami? Tubuh Han Yan basah kuyuk saat ia berbaring tak berdaya di tanah. Dia hanya bisa tertawa pahit ketika dia melihat Han Yu yang sekarang ditangkap. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Dia berharap saudari senior Lu Yan dan yang lainnya berhasil mengalahkan Yuan Hong sekarang. Di luar puncak kepala murid, banyak murid meledak ketika mereka melihat bahwa Han Yan dan Han Yu telah ditangkap. Murid-murid Lu Song terlihat buruk di wajah mereka, sementara sesepuh Lu Song mengerutkan kening. Meskipun dia sudah lama mengantisipasi hasil ini, murid-murid Lu Hong akan sedikit berlebihan. Sebaliknya, faksi Lu Hong bersorak keras, atmosfer canggung dan menyesakkan dari sebelumnya karena kekalahan Wu Hai telah tersapu sepenuhnya. Mereka tahu bahwa begitu keempat saudara senior ini bebas, Zhou Yuan tidak akan lagi dapat membuat percikan. Semua wajah faksi mereka yang hilang sebelumnya pasti akan diambil kembali dari Zhou Yuan nanti. Ekspresi keras dan dingin Lu Hong sedikit meredah pada saat ini. Pandangannya beralih ke dua faksi lain saat dia mengeluarkan tawa dingin, mengakui adik junior Han Yu. Murid dari faksi Lu Hong tersenyum ketika dia menatap Han Yu yang tidak terdaftar, sebelum dia dengan ceria berkata, saudari junior Han Yu boleh mengingat nama saya. Saya Chen Gong, dan saya menyambut saudara junior untuk datang mencari bimbingan dari saya kapan saja jika Anda tidak mau menerima kekalahan ini. 2. Namun, tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu sekarang. Genesis Ki dengan panik berkumpul di tangannya yang lain. Pada akhirnya, dia melemparkan pukulan, jelas berniat untuk pertama kali melukai Han Yu dengan serius untuk melumpuhkan kekuatan pertarungannya. Saat Han Yu menatap serangan yang masuk, dia menutup matanya dengan putus asa. Bom, bom. Namun, tepat ketika pukulan Chen Gong hendak mengenai targetnya, alisnya tiba-tiba berkerut sedikit. Dia sepertinya telah mendengar suara angin yang deras. Suara itu sangat samar, tetapi sepersekian detik kemudian, tiba-tiba meledak seperti guntur di atasnya. Kabut di atas tiba-tiba terbuka. Sosok halus yang turun dengan cepat, Genesis Ki yang kuat meletus saat cahaya giok mengalir di tubuhnya. Sosok itu berdenyut dengan kekuatan yang menakutkan, menabrak tubuh Chen Gong sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya seperti petir yang cepat dan mematikan. Desir! Semua orang hanya bisa menyaksikan sosok Chen Gong jatuh dari langit seperti bola meriam. Dia akhirnya diinjak-injak ke panggung batu, menyebabkan debu naik saat seluruh panggung perlahan mulai terbuka. Adegan ini langsung memunculkan teriakan alarm. Di panggung batu, ekspresi tiga murid lainnya dari faksi Luhong berubah dengan cepat. Genesis Ki mengetuk-ngetuk udara, meniup debu. Selanjutnya, mereka melihat tubuh Chen Gong berbaring di tengah-tengah puing-puing dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sosok sedang menginjak tubuh Chen Gong. Pandangan demi pandangan memandang ke atas, hanya untuk terkejut. Tiga murid dari faksi Luhong berteriak serempak, Zou Yuan. Di udara, Han Yu masih sedikit linglung. Yang dia lihat sebelumnya adalah kabur dari sudut matanya, sebelum Chen Gong dikirim meluncur ke bawah. Dia perlahan menundukkan kepalanya, dan melihat sosok muda menginjak tubuh Chen Gong di bawah. Mulutnya menggantung sedikit terbuka saat dia bergumang pada dirinya sendiri dengan tak percaya, Zou Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zou Yuan akan menjadi orang yang muncul di persimpangan terakhir untuk menyelamatkannya. Zou Yuan, lepaskan dia! Tiga murid itu berteriak dengan marah, Genesis Ki yang bangkit di sekitar mereka mengunci Zou Yuan. Namun, Zou Yuan tidak mengindahkan mereka. Dia hanya menunduk untuk menatap Chen Gong. Seluruh wajah yang terakhir adalah kekacauan berdarah, tapi dia masih berhasil menatap tajam pada mantan dan meraung, kamu berani menyerangku dari belakang! Kamu sudah mati, Zou Yuan terkekeh, sebelum dia mengangkat kakinya dengan pandangan acuh tak acuh di matanya. Kamu juga harus ingat namaku, jika ada waktu di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku untuk beberapa panduan! Selanjutnya, Genesis Ki berputar di sekitar kakinya saat dia dengan kejam menginjak wajah Chen Gong. Gedebu, tanah di bawah hancur ketika Chen Gong langsung mengetuk tanpa sadar. Wajah ketiga murid di dekatnya berubah pucat. Zou Yuan menepuk kedua tangannya saat dia mengangkat kepalanya dan menyeringai. Tiga kiri. Di luar puncak murid utama, individu yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka menatap sosok muda yang berdiri di tubuh Chen Gong, tidak dapat menghentikan diri dari menelan berulang kali. Tidak ada yang menyangka Zou Yuan tiba-tiba muncul di titik ini. Dalam sepersekian detik sebelumnya, sosoknya yang jatuh itu mirip dengan Dewa Yang Maha Kuasa turun ke dunia fanah. Fiu! Melihat pemandangan ini, Zhentai Yuan diam-diam menghela nafas lega. Jika Han Yu juga tersingkir, Zou Yuan harus menghadapi empat lawan sendirian, yang tidak diragukan lagi skenario yang sangat tidak menguntungkan. Serangan menyelinap Zou Yuan telah sangat menentukan dan cepat sebagai guntur. Dia telah menyerang pada saat yang paling tepat, meninggalkan Chen Gong hampir tidak ada waktu untuk merespons. Akibatnya, serangan itu sangat sukses, sehingga yang terakhir menjadi tidak sadarkan diri dan dihilangkan. Secara alami tidak ada orang yang akan menyalahkan Zou Yuan karena serangan menyelinapnya dalam pertempuran seperti ini. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keunggulan angka, dan memilih untuk menerimanya secara langsung hanya akan menjadi bodoh. Dia lagi, ekspresi Lu Hong menjadi gelap. Dua murid dari vaksi Lu Song telah beberapa saat dari dihilangkan, tetapi Zou Yuan hanya harus menerobos masuk dan membuat kekacauan. Lu Hong tidak membutuhkan pengingat tentang betapa kejamnya perasaan ini. Dia tidak tahu mengapa, tapi Lu Hong terus merasa bahwa ketika situasi tampaknya menuju kemenangan tertentu, penampilan Zou Yuan entah bagaimana akan memiringkan hal-hal yang agak tidak biasa. Cih, bagaimana mungkin? Apakah dia pikir dia bisa membalikkan situasi dengan kemampuannya? Memangnya dia pikir dia itu siapa? Namun, pikiran seperti itu segera dibuang oleh Lu Hong saat dia mendengus dengan jijik. Jelas tidak mungkin baginya untuk mengakui bahwa Zou Yuan memiliki kemampuan seperti itu. Menghadapi keuntungan absolut yang mereka miliki, Zou Yuan hanya mirip dengan belalang yang mencoba mendorong gerobak. «Huh! Aku akan membiarkanmu bahagia sekarang! Ketika vaksi saya menjadi vaksi utama Same Genesis Peak, saya secara alami akan membuat Anda semua menderita!» 2. Dengan ekspresi badai di wajahnya, Lu Hong mulai memikirkan bagaimana ia akan membayar hutang-hutang ini di masa depan. Begitu mereka menjadi vaksi utama, statusnya akan menjadi yang tertinggi di Same Genesis Peak. Ketika itu terjadi, akan mudah baginya untuk memotong ruang dan mengecilkan sumber daya kultifasi dari dua vaksi lainnya. Dia sudah gatel untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan Zou Yuan tanpa dukungan sumber daya kultifasi yang memadai. «Huh! Jadi bagaimana jika Anda seorang jenius, saya akan membuat Anda mengerti bahwa jika Anda memilih tim yang salah, bahkan seorang jenius akan berakhir sebagai mutiara berdebu yang tidak akan pernah melihat cahaya hari!» Di atas panggung batu, tiga murid dari vaksi Lu Hong menatap Zou Yuan dengan ekspresi jelek. Segera setelah itu, mereka menarik nafas dalam-dalam saat pandangan serius muncul di mata mereka. Penampilan tiba-tiba Zou Yuan memang keluar dari harapan mereka. Yang pertama berbicara adalah seorang murid bernama Chuyang, yang kekuatannya adalah yang kedua setelah Yuan Hong di vaksi Lu Hong. Dia dengan gelap menatap Zou Yuan saat dia menuntut dengan suara rendah, di mana Wu Hai. Zou Yuan menundukkan kepalanya untuk melihat Chen Gong yang tidak sadar, sebelum mengangkat kepalanya dan menjawab dengan cara yang begitu saja, dieliminasi. Murid dari trio Chuyang sedikit menyusut, Wu Hai tidak lebih lemah dari mereka, namun dia telah jatuh begitu cepat oleh tangan Zou Yuan. Mereka tahu betul bahwa setelah dikalahkan oleh Zou Yuan sebelumnya, Wu Hai pasti tidak akan meremehkan lawannya kali ini. Dengan kata lain, Zou Yuan telah mengalahkan Wu Hai dalam bentrokan langsung. Jika demikian, mereka juga tidak bisa meremehkannya. Sosok mungil mendarat di samping Zou Yuan, saat Han Yu meliriknya dengan rumit. Dia juga tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkannya adalah orang yang sama dengan nol harapan sejak awal. Zou Yuan melakukan sapuan cepat padanya dan bertanya, «Apakah kamu baik-baik saja?» Han Yu menganggu, «Aku masih bisa bertarung, itu bagus!» Zou Yuan menganggu, sebelum melirik Han Yan yang tidak sadar. Karena cedera berat yang dideritanya, ia pada dasarnya keluar dari pertarungan. Han Yu ragu-ragu sejenak, sebelum dia bertanya, «Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?» Zou Yuan telah berurusan dengan Wu Hai dan menghancurkan Chen Gong dalam sekejap mata, menyelamatkannya dalam proses. Han Yu jelas tidak lagi berani menunjukkan pengabayan yang sama terhadapnya. «Apa lagi yang bisa kita lakukan, kita akan bertarung!» Zou Yuan terkekeh. Meskipun Han Yan telah dieliminasi, kemungkinan perlahan berbalik menguntungkan mereka. Bagaimanapun, hanya ada tiga peserta yang tersisa di sisi lain. Kata-kata besar apa? Chuyang tidak bisa menahan tawa sedingin es setelah mendengar kata-kata Zou Yuan. «Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengalahkan Wu Hai, kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Saudara Junior Zou Qing, Anda berurusan dengan Han Yu, sedangkan Saudara Junior Liu Xiang dan saya akan bekerja sama untuk menghabisi Zou Yuan. Kata Chuyang dengan suara rendah. Yang benar adalah bahwa dia sudah merasakan keuntungan mereka perlahan-lahan digigit, semua karena mereka telah meremehkan Zou Yuan. Jika mereka meninggalkan dua orang lagi di belakang dengan Wu Hai sebelumnya, Zou Yuan kemungkinan akan tersingkir sejak lama. Karenanya, dia tidak lagi memiliki niat untuk mengambil Zou Yuan sendirian. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah memusatkan pasukan mereka, dan mengusir faktor ketidakpastian yang disebut Zou Yuan dari puncak murid utama. Dua lainnya mengangguk, karena mereka dengan hati-hati menyaksikan Zou Yuan dan Han Yu. Khawatir muncul di mata Han Yu saat dia dengan lembut berkata, keduanya telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, dan sangat cocok dalam kedua teknik Genesis Qi dan Genesis. Kerja tim mereka mungkin akan sempurna, membuat mereka sangat menantang untuk dihadapi. Apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Meskipun Zou Yuan telah mengalahkan Wu Hai, baik Chuyang maupun Liu Xiang tidak lebih baik dari sebelumnya. Yang paling penting, mereka sangat pandai dalam serangan gabungan, dan gabungan mereka mungkin akan lebih besar dari jumlah bagian mereka. Zou Yuan hanya tersenyum ketika mendengar ini, sebelum dia berkata kepada Han Yu, kamu harus hati-hati. Jika Anda tidak cocok dengan lawan Anda, cobalah untuk mengulur waktu. Saat suaranya memudar, sosoknya sudah pergi. Chuyang dan Liu Xiang tertawa dingin ketika mereka melihat ini. Sosok mereka juga melesat maju sepersekian detik kemudian, mengejar Zou Yuan. Han Yu menyaksikan tiga sosok menghilang kekabut saat ekspresi di matanya semakin rumit. Dengan menarik dua yang terkuat, dia pasti meredakan tekanan pada dirinya. Zou Yuan, tolong bertahan lebih lama. Ketika saya selesai di sini, saya akan segera membantu Anda. Petik 2. Pandangan serius memenuhi matanya. Saat dia menatap murid yang tersisa, Genesis Qi mulai bangkit di sekitar tubuhnya. Wow, dia yang paling berani. Berpikir bahwa dia akan berani menghadapi mereka berdua sendirian. Tinggi di langit, Chu Qing tidak bisa menahan tawa kaget ketika melihat adegan Zou Yuan menarik dua murid. Dia hanya orang bodoh yang sembrono. Mengingatkan Kong Seng dengan sikap acuh tak acuh. Dia pernah mendengar tentang Chuyang dan Liu Xiang sebelumnya. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik sejak bergabung dengan sekte tersebut. Karenanya, kerja tim mereka selalu luar biasa ketika dipasangkan bersama. Dengan mereka berdua bergandengan tangan melawan Zou Yuan, secara alami tidak ada lagi variabel. Chu Qing dengan malas berkata sambil tersenyum, Saudara Junior Kong Seng, tidakkah kamu menyadari bahwa kelima murid dari sisi Lu Hong secara bertahap kehilangan keunggulan awal mereka. Kong Seng diam. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa apa yang semula merupakan keunggulan absolut dari lima murid sekarang berkurang karena dua dihilangkan? Sebaliknya, hanya satu peserta dari dua faksi lainnya telah dieliminasi. Semua ini adalah karena keberadaan Zou Yuan. Jika Zou Yuan benar-benar berhasil berurusan dengan dua Chuyang, seluruh tim Lu Hong, kecuali Yuan Hong, pada dasarnya akan sendirian dihabisi oleh Zou Yuan. Prestasi macam apa ini? Mata Kong Seng sedikit menyipit. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, jangan khawatir, melawan kekuatan gabungan Chuyang dan Liu Xiang, dia pasti akan kesulitan saat ini. Selama Chuyang dan Liu Xiang tidak meremehkan lawan mereka, tidak akan mudah bagi Zou Yuan untuk menghadapi mereka berdua sendirian. Chu Qing menatap puncak kepala murid berkabut saat dia meletakkan buku jari di bawah dagunya dan terkekeh. Kita akan menunggu dan melihat. Diluar puncak murid utama, individu yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka menatap sosok muda yang berdiri di tubuh Chen Gong, tidak dapat menghentikan diri dari menelan berulang kali. Tidak ada yang menyangka Zou Yuan tiba-tiba muncul di titik ini. Dalam sepersekian detik sebelumnya, sosoknya yang jatuh itu mirip dengan dewa yang maha kuasa turun ke dunia fanah. Fiu! Melihat pemandangan ini, Zentai Yuan diam-diam menghela nafas lega. Jika Han Yu juga tersingkir, Zou Yuan harus menghadapi empat lawan sendirian, yang tidak diragukan lagi skenario yang sangat tidak menguntungkan. Serangan menyelinap Zou Yuan telah sangat menentukan dan cepat sebagai guntur. Dia telah menyerang pada saat yang paling tepat, meninggalkan Chen Gong hampir tidak ada waktu untuk merespons. Akibatnya, serangan itu sangat sukses, sehingga yang terakhir menjadi tidak sadarkan diri dan dihilangkan. Secara alami tidak ada orang yang akan menyalahkan Zou Yuan karena serangan menyelinapnya dalam pertempuran seperti ini. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keunggulan angka, dan memilih untuk menerimanya secara langsung hanya akan menjadi bodoh. Dia lagi, ekspresi Lu Hong menjadi gelap. Dua murid dari faksi Lu Song telah beberapa saat dari dihilangkan, tetapi Zou Yuan hanya harus menerobos masuk dan membuat kekacauan. Lu Hong tidak membutuhkan pengingat tentang betapa kejamnya perasaan ini. Dia tidak tahu mengapa, tapi Lu Hong terus merasa bahwa ketika situasi tampaknya menuju kemenangan tertentu, penampilan Zou Yuan entah bagaimana akan memiringkan hal-hal yang agak tidak biasa. Cih, bagaimana mungkin? Apakah dia pikir dia bisa membalikkan situasi dengan kemampuannya? Memangnya dia pikir dia itu siapa? Namun, pikiran seperti itu segera dibuang oleh Lu Hong saat dia mendengus dengan jijik. Jelas tidak mungkin baginya untuk mengakui bahwa Zou Yuan memiliki kemampuan seperti itu. Menghadapi keuntungan absolut yang mereka miliki, Zou Yuan hanya mirip dengan belalang yang mencoba mendorong gerobak. Huh, aku akan membiarkanmu bahagia sekarang. Ketika faksi saya menjadi faksi utama Same Genesis Peak, saya secara alami akan membuat Anda semua menderita. 2. Dengan ekspresi badai di wajahnya, Lu Hong mulai memikirkan bagaimana ia akan membayar hutang-hutang ini di masa depan. Begitu mereka menjadi faksi utama, statusnya akan menjadi yang tertinggi di Same Genesis Peak. Ketika itu terjadi, akan mudah baginya untuk memotong dan mengecilkan sumber daya kultivasi dari dua faksi lainnya. Dia sudah gatel untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan Zou Yuan tanpa dukungan sumber daya kultivasi yang memadai. Huh jadi bagaimana jika Anda seorang jenius, saya akan membuat Anda mengerti bahwa jika Anda memilih tim yang salah, bahkan seorang jenius akan berakhir sebagai mutiara berdebu yang tidak akan pernah melihat cahaya hari. Koma. Di atas panggung batu, tiga murid dari faksi Lu Hong yang menatap Zou Yuan dengan ekspresi jelek. Segera setelah itu, mereka menarik nafas dalam-dalam saat pandangan serius muncul di mata mereka. Penampilan tiba-tiba Zou Yuan memang keluar dari harapan mereka. Yang pertama berbicara adalah seorang murid bernama Chuyang, yang kekuatannya adalah yang kedua setelah Yuan Hong di faksi Lu Hong. Dia dengan gelap menatap Zou Yuan saat dia menuntut dengan suara rendah, di mana Wu Hai. Zou Yuan menundukkan kepalanya untuk melihat Chen Gong yang tidak sadar, sebelum mengangkat kepalanya dan menjawab dengan cara yang begitu saja, dieliminasi. Murid dari trio Chuyang sedikit menyusut, Wu Hai tidak lebih lemah dari mereka, namun dia telah jatuh begitu cepat oleh tangan Zou Yuan. Mereka tahu betul bahwa setelah dikalahkan oleh Zou Yuan sebelumnya, Wu Hai pasti tidak akan meremehkan lawannya kali ini. Dengan kata lain, Zou Yuan telah mengalahkan Wu Hai dalam bentrokan langsung. Jika demikian, mereka juga tidak bisa meremehkannya. Sosok mungil mendarat di samping Zou Yuan, saat Han Yu meliriknya dengan rumit. Dia juga tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkannya adalah orang yang sama dengan nol harapan sejak awal. Zou Yuan melakukan sapuan cepat padanya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Han Yu mengangguk, aku masih bisa bertarung. Itu bagus. Zou Yuan mengangguk, sebelum melirik Han Yan yang tidak sadar. Karena cedera berat yang dideritanya, ia pada dasarnya keluar dari pertarungan. Han Yu ragu-ragu sejenak, sebelum dia bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zou Yuan telah berurusan dengan Wu Hai dan menghancurkan Chen Gong dalam sekejap mata, menyelamatkannya dalam proses. Han Yu jelas tidak lagi berani menunjukkan pengabayan yang sama terhadapnya. Apa lagi yang bisa kita lakukan, kita akan bertarung. Zou Yuan terkekeh. Meskipun Han Yan telah dieliminasi, kemungkinan perlahan berbalik menguntungkan mereka. Bagaimanapun, hanya ada tiga peserta yang tersisa di sisi lain. Kata-kata besar apa, Chu yang tidak bisa menahan tawa sedingin es setelah mendengar kata-kata Zou Yuan. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengalahkan Wu Hai, kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Saudara Junior Zou Qing, Anda berurusan dengan Han Yu, sedangkan Saudara Junior Liu Xiang dan saya akan bekerja sama untuk menghabisi Zou Yuan. Kata Chu yang dengan suara rendah. Yang benar adalah bahwa dia sudah merasakan keuntungan mereka perlahan-lahan digigit, semua karena mereka telah meremehkan Zou Yuan. Jika mereka meninggalkan dua orang lagi di belakang dengan Wu Hai sebelumnya, Zou Yuan kemungkinan akan tersingkir sejak lama. Karenanya, dia tidak lagi memiliki niat untuk mengambil Zou Yuan sendirian. Apa yang perlu mereka lakukan sekarang adalah memusatkan pasukan mereka, dan mengusir faktor ketidakpastian yang disebut Zou Yuan dari puncak murid utama. Dua lainnya menganggu, karena mereka dengan hati-hati menyaksikan Zou Yuan dan Han Yu. Khawatir muncul di mata Han Yu saat dia dengan lembut berkata, keduanya telah berlatih bersama selama bertahun-tahun, dan sangat cocok dalam kedua teknik Genesis Qi dan Genesis. Kerja tim mereka mungkin akan sempurna, membuat mereka sangat menantang untuk dihadapi. Apakah Anda baik-baik saja? 2. Meskipun Zou Yuan telah mengalahkan Wu Hai, baik Cuyang maupun Liu Xiang tidak lebih baik dari sebelumnya. Yang paling penting, mereka sangat pandai dalam serangan gabungan, dan gabungan mereka mungkin akan lebih besar dari jumlah bagian mereka. Zou Yuan hanya tersenyum ketika mendengar ini, sebelum dia berkata kepada Han Yu, kamu harus hati-hati. Jika Anda tidak cocok dengan lawan Anda, cobalah untuk mengulur waktu. Saat suaranya memudar, sosoknya sudah pergi. Cuyang dan Liu Xiang tertawa dingin ketika mereka melihat ini. Sosok mereka juga melesat maju sepersekian detik kemudian, mengejar Zou Yuan. Han Yu menyaksikan tiga sosok menghilang kekabut saat ekspresi di matanya semakin rumit. Dengan menarik dua yang terkuat, dia pasti meredakan tekanan pada dirinya. «Zou Yuan, tolong bertahan lebih lama. Ketika saya selesai di sini, saya akan segera membantu Anda!» 2. Pandangan serius memenuhi matanya. Saat dia menatap murid yang tersisa, Genesis Qi mulai bangkit di sekitar tubuhnya. Wow, dia yang paling berani. Berpikir bahwa dia akan berani menghadapi mereka berdua sendirian. Tinggi di langit, Chu Qing tidak bisa menahan tawa kaget ketika melihat adegan Zou Yuan menarik dua murid. Dia hanya orang bodoh yang sembrono. Mengingatkan Kong Seng dengan sikap acuh-ta'acuh. Dia pernah mendengar tentang Cuyang dan Liu Xiang sebelumnya. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik sejak bergabung dengan sekte tersebut. Karenanya, kerjating mereka selalu luar biasa ketika dipasangkan bersama. Dengan mereka berdua bergandengan tangan melawan Zou Yuan, secara alami tidak ada lagi variabel. Chu Qing dengan malas berkata sambil tersenyum, «Saudara Junior Kong Seng, tidakkah kamu menyadari bahwa kelima murid dari sisi Lu Hong secara bertahap kehilangan keunggulan awal mereka? Kong Seng diam. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa apa yang semula merupakan keunggulan absolut dari lima murid sekarang berkurang karena dua dihilangkan? Sebaliknya, hanya satu peserta dari dua faksi lainnya telah dieliminasi. Semua ini adalah karena keberadaan Zou Yuan. Jika Zou Yuan benar-benar berhasil berurusan dengan dua Cuyang, seluruh tim Lu Hong, kecuali Yuan Hong, pada dasarnya akan sendirian dihabisi oleh Zou Yuan. Prestasi macam apa ini? Mata Kong Seng sedikit menyipit. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, «Jangan khawatir, melawan kekuatan gabungan Cuyang dan Liu Xiang, dia pasti akan kesulitan saat ini. Selama Cuyang dan Liu Xiang tidak meremehkan lawan mereka, tidak akan mudah bagi Zou Yuan untuk menghadapi mereka berdua sendirian.» Chu Qing menatap puncak kepala murid berkabut saat dia meletakkan buku jari di bawah dagunya dan terkekeh. «Kita akan menunggu dan melihat. 465. Pertempuran dengan Liu Xiang sangat cepat. Ketakutan dengan cepat berakar dalam dirinya ketika dia menyadari bahwa Cuyang telah dikalahkan dalam rentang waktu yang singkat. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Zou Yuan untuk benar-benar menghancurkan yang pertama. Pada akhirnya, Cuyang tersingkir karena cederah serius. Zou Yuan duduk di atas puing-puing gunung yang remuk, sikat surgawi mencuat dari tanah di depannya. Bulu-bulu sikatnya yang seputih salju mengalir dari ujung sikat, menggantung di atas tebing seperti rantai putih. Di ujung rantai ada dua sosok yang terluka parah tak sadarkan diri. Cuyang dan Liu Xiang. Berbeda dengan cara agresif di mana mereka mengejar Zou Yuan sebelumnya, keduanya sekarang jelas mengalami bagaimana rasanya menjadi anjing liar yang kehilangan rumah. Zou Yuan tidak terburu-buru untuk pergi setelah berurusan dengan duo Cuyang. Dia baru saja melalui tiga pertempuran intensif berturut-turut, dan mereka sangat sangat membebani Genesis Qi-nya. Jika bukan karena varian darah merah Kidweling yang membual-melimpah Genesis Qi dan kemampuan pemulihan di luar normal, tiga pertempuran ini akan membuatnya kering. Hu! Suara napas muncul dari hidung Zou Yuan, perlahan-lahan tubuh semakin keras saat raungan samar naga bergema diiringan. Teknik pernapasan naga. Genesis Qi yang mengelilinginya berubah menjadi kabut putih yang bergelombang, sebelum kemudian diringkas menjadi benang putih yang ditelan ke dalam tubuhnya satu demi satu. Benang-benang dengan cepat disempurnakan di tubuhnya, dan kemudian dilemparkan ke dalam Kidweling-nya. Saat dia merasakan Genesis Qi yang mengisi secara perlahan di dalam tubuhnya, Zou Yuan mengangkat kepalanya untuk menatap puncak-puncak murid kepala berkabut. Dengan pengecualian Yuan Hong, seluruh tim Lu Hong pada dasarnya telah dimusnahkan. Namun, ada satu hal yang benar tentang Cu Yang. Pada akhirnya, mereka hanyalah lauk pau, kartu truf sejati dari vaksi Lu Hong masih merupakan Yuan Hong yang tak terukur. Saya bertanya-tanya bagaimana kabar kakak senior Zou Tai dan yang lainnya, mata Zou Yuan sedikit menyipit. Namun, dia segera menyingkirkan pikiran seperti itu. Dia harus terlebih dahulu pulih ke kondisi puncaknya, dan kemudian menghabisi peserta terakhir selain Yuan Hong. Adapun Yuan Hong, jika dia benar-benar sangat tangguh, mereka akhirnya akan bertemu pada akhirnya. Sementara Zou Yuan sedang memulihkan kejadian Qin-nya, dia tidak menyadari bagaimana eliminasi Duo Cu Yang dan Liu Xiang sudah menyebabkan gelombang raksasa di luar puncak murid utama. Tidak ada yang mengira Zou Yuan secara diam-diam menyiapkan batas kejadian rune terlebih dahulu, memikat keduanya, membaginya, dan kemudian mengalahkan mereka secara individu. Kekuatan dan taktik semacam itu akhirnya memaksa setiap orang orang untuk mulai memandangnya sebagai pesaing yang serius. Di luar puncak murid utama, keributan yang tampaknya tak berujung masih menyapu bolak-balik. Murid-murid Sentai Yuan terlihat bersemangat di wajah mereka ketika mereka terus saling berbisik, kekaguman meningkat di mata mereka ketika mereka melihat ke arah sosok yang sedang pulih di puncak murid utama. Zou Yuan telah mengalahkan empat peserta dari vaksi Lu Hong berturut-turut, sebuah pencapaian yang sangat menakjubkan. Pada awalnya, tidak ada kekurangan individu di antara mereka yang kritis terhadap partisipasi Zou Yuan. Bagaimanapun, Zou Yuan memang merasa kurang dalam pengalaman dan kedewasaan dibandingkan dengan beberapa murid abu ungu yang lebih berpengalaman. Tetapi pada titik ini, skeptisisme dan keraguan seperti itu sudah sepenuhnya menghilang. Yao Yao duduk dengan elegan di atas batu di sisi tebing dengan tuntun terbaring di pangkuannya. Mata cerahnya kadang-kadang akan melihat ke arah sosok tertentu di puncak murid utama, saat bibir merahnya melengkung sedikit saja. Sudah setahun sejak Zou Yuan pertama kali tiba di Sekte Changsuan. Lebih dari tahun ini, dia jelas tumbuh pada tingkat yang menakjubkan. Pria muda yang telah berjalan keluar dari Kekaisaran Zou Besar saat itu akhirnya mulai menemukan cahaya yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri, dan membiarkannya berkembang, menjadi pemandangan yang mempesona yang menarik perhatian semua orang. . Berbeda dengan suasana kegembiraan yang menggantung di atas murid-murid Sentai Yuan dan Lu Song, murid-murid Lu Hong jatuh ke dalam kesunian yang mencekik. Murid demi murid mengenakan ekspresi buruk, sementara juga terjebak dalam ketidakpercayaan yang mendalam. Siapa di antara mereka yang pernah menganggap serius Zou Yuan selama sebagian besar tahun ini? Namun, orang inilah yang sendirian memaksa tim mereka ke posisi yang canggung dan memalukan. Awan badai hitam dan mengerikan menggantung di wajah tua Lu Hong, membuatnya mudah bagi siapapun untuk melihat betapa marahnya dia. Murid-murid di sekitarnya diam-diam membuat diri mereka langka, berdoa keras agar dia tidak memperhatikan mereka. Lu Hong mengambil dua nafas dalam-dalam, menekan amarah mendidih di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk memastikan dia tidak terlihat terlalu terpengaruh. Sekarang, bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pendatang baru yang selalu dia pandang rendah, entah bagaimana secara tidak sadar telah tumbuh ke tingkat ini. Jika mereka menunggu satu tahun lagi, Lu Hong akan benar-benar khawatir tentang posisi kepala murid. Untungnya, surga akhirnya berdiri di sisinya, memungkinkan pemilihan kepala murid dimulai tahun ini sebagai gantinya. . Banyak murid, Sentai Yuan, Lu Hong, dan para penatua lainnya bukanlah satu-satunya yang dengan cermat mengikuti situasi di sini. Bahkan, bahkan Sekte Master Qingyang dan lima hegemoni lainnya di tempat tertinggi di langit sudah menemukan situasi saat ini. Master Sekte Qingyang menghela nafas dan berkata, sepertinya, Zhou Yuan benar-benar pohon muda yang bagus. Dia memiliki peluang tinggi untuk menjadi terpilih di masa depan. . Setiap pilihan dari Sekte Changshuan adalah puncak dari upaya dan perawatan yang luar biasa, dan bisa dikatakan sebagai tulang punggung masa depan Sekte ini. Dengan demikian, penilaian Sekte Master Qingyang memang pujian yang tinggi. Hegemon lainnya dengan lemah mengangguk setuju. Master Puncak Teratai Salju Li Uliangyi melirik ke arah Tuan Puncak Lingjun ketika dia berkata, sepertinya seseorang akan menjadi sedikit gugup. Wajah tampan Master Puncak Lingjun itu tanpa ekspresi. Dia melirik sekilas ke puncak kepala murid yang jauh dan dengan tenang berkata, dia memang agak berbakat. Sayangnya, ketua kursi murid tahun ini tidak akan menjadi miliknya. Master Puncak Lingjun bahkan tidak peduli bahwa Wu Hai dan tiga lainnya telah dikalahkan oleh Zhou Yuan, karena dia mengerti bahwa tidak ada orang-orang ini yang bahkan bersaing untuk posisi kepala murid. Mereka hanya mengikuti untuk membuat line-up tampil lebih mengesankan. Kartu truf yang sebenarnya masih ada pada Yuan Hong, setengah dupa waktu kemudian, Zhou Yuan berdiri saat tangannya menutup sekitar sikat surgawi Yuan. Sosoknya naik ke langit, bulu-bulu kuas membungkus erat dua sosok yang tidak sadar. Pada platform batu berkabut lain agak jauh. Pertempuran senit masih berlangsung di sini. Dua tokoh bentrok dengan ganas, saat Genesis Qi yang kuat menyapu keluar, meninggalkan bekas demi bekas di panggung batu. Bang! Kedua tokoh mundur setelah bentrokan lagi. Han Yu menyeka darah di sudut mulutnya saat dia mengertakkan giginya dan menatap lawannya, seorang pria muda bernama Xu Qing. Keduanya memiliki kekuatan yang kira-kira sama. Karena itu, tidak ada yang berhasil menang meskipun mereka telah bertarung cukup lama. Xu Qing tersenyum ketika dia menatap Han Yu dan dengan mengejek berkata, kamu nampaknya agak putus asa untuk mengalahkanku. Mengapa? Apakah Anda berencana untuk membantu orang itu? Dia jelas bisa merasakan urgensi dan kecemasan dalam serangan Han Yu. Kegelisahan yang sama inilah yang sebaliknya memungkinkannya menemukan beberapa celah. Jika bukan karena kecepatannya, Han Yu akan kalah sejak lama. Ekspresi Han Yu sedikit tenggelam. He he, sudah begitu lama. Saya merasa bahwa kemungkinan besar dia sudah ditangani. Xu Qing ejek, berapa banyak keputus asaan yang menurutmu akan kamu rasakan ketika Chuyang dan Liu Siang kembali? Han Yu menggigit keras bibirnya saat es membubung di matanya. Dia tidak repot menanggapi saat Genesis Qi melonjak dengan maksud melanjutkan serangannya. Dia perlu mengalahkan Xu Qing secepat mungkin, dan kemudian melanjutkan untuk mendukung Zhou Yuan. Kalau tidak, mereka akan segera dikalahkan. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara angin yang berhembus tepat saat sosoknya akan bergerak. Xu Qing juga mengangkat kepalanya, mengintip ke arah kabut yang jauh saat senyum lebar tumbuh di wajahnya. Sepertinya kamu sudah selesai. Han Yu mengangkat wajahnya, berubah agak pucat saat dia melihat ke arah kabut yang beriak. Kabut itu segera terkoyak ketika sesosok tubuh perlahan turun. Selanjutnya, tatapan mengejek di wajah Xu Qing mengeras sedikit demi sedikit. Sebaliknya, mulut Han Yu perlahan terbuka semakin lebar. Zhou, Zhou Yuan, orang yang muncul secara alami adalah Zhou Yuan. Dia tersenyum pada Han Yu, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xu Qing saat dia memberikan brus surgawi Yuan ayunan lembut. Dua tubuh jatuh ke arah yang terakhir, akhirnya berbaring di kakinya. Siapa yang kau katakan, sudah selesai. Xu Qing tercengang ketika dia menatap kedua sosok di depannya. Rasa dingin dengan cepat naik dari bagian bawah kakinya, melonjak lurus ke arah kulit kepalanya. Ketakutan dan ketakutan yang kuat dengan cepat muncul dari kedalaman matanya. Ketika tubuh Cuyang dan Liu Xiang yang tak sadarkan diri berhenti di kaki Xu Qing, seluruh tubuhnya mulai bergetar lemah, ketakutan di matanya tidak lagi bisa disembunyikan. Dia memandang ke arah Zhou Yuan dengan susah payah, wajahnya dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Dia tidak akan pernah membayangkan bahkan dalam mimpi terliarnya bahwa kekuatan gabungan Cuyang dan Liu Xiang pada akhirnya akan berakhir pada mereka dipukuli oleh Zhou Yuan. Seberapa kuat dia, Xu Qing bukan satu-satunya yang terkejut. Wajah cantik Han Yu juga diliputi oleh keheranan. Dia jelas tidak menyangka Zhou Yuan akan mengalahkan Duo Cuyang dan kembali dengan selamat. Seberapa kuat seseorang perlu untuk meneklukkan mereka berdua sendirian? Han Yu menelan dengan susah payah. Pada awalnya, dia sangat sulit terjebak pada gagasan bahwa Zhou Yuan akan menjadi beban. Oleh karena itu, kenyataan saat ini membuatnya sedikit panik. Jika Zhou Yuan tidak menukik untuk menyelamatkan mereka dari krisis ini, orang-orang yang tidak sadarkan diri di tanah kemungkinan akan menjadi dirinya sendiri dan Han Yan sebagai gantinya. Xu Qing merasakan sensasi sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika Liu Xiang dapat dikatakan memiliki keinginan untuk bertarung sebelumnya, Xu Qing benar-benar kehilangan semua keinginannya untuk bertarung, karena dari tampilannya, keempat peserta lain dari timnya telah dikalahkan di tangan Zhou Yuan. Oleh karena itu, sosok Xu Qing tiba-tiba menembak mundur dalam mundur sepersekian detik kemudian, secara mengejutkan bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, memilih untuk mundur sebagai gantinya. Dia terlalu kuat, aku tidak bisa mencoba menghadapinya. Cepat! Harus pergi ke kakak senior Yuan Hong! 2. Ketakutan menarik di mata Xu Qing saat dia mendorong kecepatannya ke batas dengan harapan melarikan diri dari daerah ini. Saat sosoknya bergerak, bagaimanapun, Zhou Yuan di dekatnya sudah halus, berubah menjadi gumpalan asap saat dia menghilang dari tempat itu. Boom! Boom! Sebuah riak kejadian mengamuk kejadian cepat mengikuti, menyebar di belakang Xu Qing sebagai angin kepalan menakutkan tanpa ampun meledak ke arahnya. Cahaya jadi berkedip saat sisik berkilauan dengan cahaya menakutkan muncul di lengan Zhou Yuan. 8. Gelombang kejadian Qi mengguncang udara seperti guntur. Xu Qing juga merasakan serangan ganas itu. Tanpa membuang waktu, Genesis Qi dengan panik mendesing keluar dari tubuhnya, membentuk lapisan demi lapisan pertahanan Genesis Qi di sekitarnya. Boom! Boom! Namun, Tin Ju yang bersinar langsung menghancurkan setiap pertahanan Genesis Qi, pantulannya dengan cepat bersinar di murid Xu Qing, sebelum akhirnya membanting tubuhnya. Urt! Seolah-olah binatang buas menabrak Xu Qing. Kekuatan yang menakutkan dan mengguncang bumi mengalir keluar, menyebabkan dia dengan kejam memuntahkan seteguk darah ketika sosoknya dikirim dan melengkung ke udara. Mata Xu Qing membeku karena ketakutan ketika mereka menatap lurus ke depan, di mana sosok Zhou Yuan perlahan muncul. Tubuh yang tampak kurus itu tampaknya berbentuk binatang buas kuno di mata Xu Qing. Kekuatan Boom sebelumnya sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Baru sekarang dia mengerti mengapa Wu Hai dihancurkan oleh satu pukulan dari Zhou Yuan. Ketika kejadian Qi Yuan Zhou dan kekuatan fisik berlapis di atas satu sama lain, kekuatan destruktif akan melonjak dengan setiap gelombang tinjunya. Zhou Yuan dengan erat mencengkeram sikat surgawi Yuan saat dia menyaksikan Xu Qing terpesona. Tidak ada emosi yang bisa dilihat di mata sang pembentuk ketika sosoknya melesat maju sekali lagi, percikan api muncul ketika ujung sikat putih salju menyapu tanah. Bulu-bulu putih salju perlahan berubah menjadi hitam misterius yang dalam. Ujung sikat melesat ke depan, merobek udara saat itu berubah menjadi bayangan yang mendorong ke arah Xu Qing. Bayangan itu tumbuh dengan cepat di murid-murid Xu Qing, menyebabkan keberanian terakhir yang dia tinggalkan hancur ketika dia dengan cemas berteriak dengan wajah pucat pasi, aku mengakui kekalahan. Ujung kuas yang tajam berhenti setengah inci sebelum Xu Qing, kekuatan residual memotong beberapa luka dangkal di wajahnya. Zhou Yuan dengan acuh-ta-acuh memandang ke arah Xu Qing yang bingung, dan perlahan-lahan menarik Bruce Yuan surgawi. Yang terakhir jelas tidak lagi menjadi perhatian baginya. Mungkin karena sikap acuh-ta-acuh ini, gelombang rasa malu dan kemarahan melonjak melalui Xu Qing. Dia segera mengertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, «Zhou Yuan, jangan terlalu senang! Anda akan segera merasakan semua yang saya alami sekarang!» 2. Kakak senior Yuan Hong akan membuat Anda memahami arti dari rasa takut. Zhou Yuan hanya tertawa kecil ketika mendengar ini. Aku berencana mencari bimbingannya. Setelah berbicara, dia tidak memperhatikan Xu Qing, dan mengalihkan pandangannya ke arah Han Yu. Han Yu belum pulih dari keterkejutan melihat serangan luar biasa Zhou Yuan. Dia telah menarik semua perhentian sebelumnya, hanya untuk terjebak dalam jalan buntu dengan Xu Qing. Sebagai perbandingan, Zhou Yuan telah menghancurkan Xu Qing dalam sekejap. Kesenjangan di antara mereka jelas seperti siang hari. Zhou Yuan menatap Han Yu yang linglung dan berkata, «Aku menuju ke puncak!» Han Yu akhirnya kembali sadar. Alisnya segera mengerut dalam ketika dia dengan cemas berkata, «Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak senior Lu Yan dan yang lainnya!» Meskipun mereka telah memperoleh kemenangan besar di sini, dia tahu bahwa pertempuran yang menentukan masih terjadi di puncak. Jika bahkan kekuatan gabungan Lu Yan, Zhou Tai dan Zhang Yan gagal mengalahkan Yuan Hong, Han Yu benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang bisa menghentikannya. Bahkan Zhou Yuan, seharusnya tidak sampai ketugas, kan? Kita akan tahu begitu kita melihatnya. Mata Zhou Yuan menyipit, sebelum sosoknya melonjak ke langit sekali lagi, berlari melewati lapisan kabut saat ia langsung menuju ke puncak. Han Yu ragu-ragu sejenak, sebelum dengan cepat mengikuti. Karena mereka sudah pada titik ini, dia merasa bahwa dia harus pergi dan melihatnya. Kedua sosok itu terbang melewati platform batu demi platform, secara bertahap naik ke puncak di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka naik, platform batu yang rusak mulai memasuki pemandangan mereka. Jelas bahwa pertempuran yang sangat intens telah meletus di sini. Wajah Han Yu tumbuh semakin gugup ketika dia melihat ini. Kekuatan destruktif seperti itu jauh melampaui mereka. Selain itu, pengamatan yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa dia masih tidak dapat merasakan riak Genesis Ki saat mereka terus mendekati puncak. Apakah ini berarti pertempuran sudah berakhir? Apakah sisi kakak senior Lu yang menang? 2. Wajah cantik Han Yu berfluktuasi tanpa batas. Desir. Kedua sosok itu akhirnya menembus kabut, mendarat di puncak gunung dari puncak murid utama. Kabut tebal menutupi sekeliling mereka, sangat menghalangi indera mereka. Zhou Yuan menatap ke depan, tidak ada rasa takut terlihat di wajahnya saat dia berjalan maju. Ada sebuah plaza raksasa yang luas di puncak yang benar-benar sungi saat Zhou Yuan perlahan berjalan di dalamnya. Setelah beberapa waktu, langkah kakinya tiba-tiba terhenti saat dia menatap lurus ke depan. Dengan lambayan lengan bajunya, Genesis Ki keluar untuk menyapu kabut tebal itu. Saat kabut tersapu, lingkungan akhirnya menjadi lebih jelas. Selanjutnya, Zhou Yuan dan Han Yu melihat tahta batu yang menjulang di tengah alun-alun. Itu adalah kursi ketua murid. Pada saat ini, sesosok berbaring di atas tahta. Alis Zhou Yuan perlahan mulai berkerut saat dia menatap sosok itu, sementara wajah Han Yu telah memutih pucat. Karena sosok itu milik Yuan Hong dari vaksi Lu Hong. Yuan Hong, di mana kakak senior Lu yang dan yang lainnya. Suara Han Yu gemetar. Di atas singgah sana batu, Yuan Hong dengan ringan mengetuk bagian belakang singgah sana, saat dia perlahan mengangkat sepasang mata yang dipenuhi dengan kebiadaban dan keganasan, membuatnya tampak seperti binatang buas yang kejam. Dia tampaknya sedikit terkejut ketika melihat duo Zhou Yuan, tetapi segera mulai tertawa, mengungkapkan gigi putihnya yang menakutkan seolah-olah dia adalah binatang buas. Selanjutnya, dia mengangkat jari dan menunjuk ke belakang. Jika seseorang melihat ke atas, orang akan melihat bahwa tanah telah pecah, dan sebagian besar puncak gunung telah runtuh. Tiga sosok berdarah berbaring di antara puing-puing, melepaskan suara napas yang lemah. Tangan Han Yu erat-erat mengepal mulutnya. Yuan Hong perlahan-lahan mematahkan lehernya. Dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada dua individu di depannya saat dia melambaikan tangannya pada mereka seolah-olah berusaha mengusir lalat. Meskipun aku agak terkejut bahwa kalian berdua bisa datang ke sini. Akan lebih baik bagi kalian berdua untuk mengakui kekalahan dan mundur. Yuan Hong bersandar di belakang tahta, ketidakpedulian di wajahnya saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Han Yu gemetar saat rasa takut naik di matanya. Dia melihat ke arah Zhou Yuan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir tampaknya tersenyum. Zhou Yuan perlahan berjalan maju dengan langkah tegas dan mantap, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia memberikan tuis kecil ke Heavenly Yuan Bruce, menyebabkan suara mendengung muncul saat dia perlahan mengangkatnya dan menunjuk ke arah Yuan Hong. Kaka senior Yuan Hong, tidakkah Anda turun dan bermain dengan saya? Aku juga ingin duduk di atas tahta itu. Di luar puncak murid utama Saint Genesis Peak, tatapan yang tak terhitung jumlahnya saat ini berkumpul di puncak gunung yang berkabut. Bahkan Master Sekte Qing yang dan yang lainnya di langit telah mengarahkan perhatian mereka ke Saint Genesis Peak. Sekte Master Qing yang memandang sosok berbadan tegap yang duduk di singgah sana batu sambil menghela nafas dan berkata, Yuan Hong adalah murid yang cukup cakap. Dengan kekuatannya, dia kemungkinan akan menjadi pesaing tangguh untuk kursi ketua murid bahkan di Swap Komet Peak. Sementara Zhou Yuan telah berhasil mengalahkan Chu Yangdan Geng, pertempuran yang lebih intens telah meletus di puncak gunung. Pertarungan ini secara alami diamati oleh Master Sekte Qing Yangdan yang lainnya. Pertempuran itu sangat intens. Zhou Tai, Zhang Yan dan Lu Yan setelah semua elit di antara banyak murid selempang ungu. Sayangnya, mereka akhirnya dikalahkan oleh Yuan Hong. Karena kekuatan Yuan Hong telah melampaui harapan mereka. Trio Zhou Tai telah mencapai tingkat lapisan ke-8 pertengahan, sementara Yuan Hong berada di puncak lapisan ke-8, dengan hanya satu langkah memisahkannya dari lapisan ke-9. Ini jelas jauh melampaui Trio Zhou Tai. Karena itu, pada akhirnya mereka kalah. Master Peak Ling Jun dengan acuh-ta-acuh menonton adegan ini ketika dia berkata, Yuan Hong sudah menunjukkan bakatnya yang mengesankan kembali di Swap Komet Peak. Tidak aneh baginya untuk memiliki prestasi pertempuran seperti itu. 2. Master Puncak Lian Yi mendengus ketika dia menyela, Saya pernah mendengar bahwa Anda bahkan menurunkan diri untuk secara pribadi memberinya beberapa petunjuk. Dia jelas-jelas berusaha untuk mengejek Master Puncak Ling Jun bahkan secara pribadi masuk untuk memastikan vaksi Lu Hong akan memenangkan kursi ketua murid Saint Genesis Peak. Master Peak Ling Jun dengan tenang berkata, dia dulu murid-murid Swap Komet Peak saya. Ketika saya melihat bakat dan kemauannya yang luar biasa, saya secara alami tidak dapat menahan diri untuk tidak membantunya. Dia melirik Master Puncak Lian Yi dan terkekeh. Tidak perlu menjadi cemas pemimpin Puncak Lian Yi, belum hasilnya belum diputuskan. Murid yang disebut Zhou Yuan baru saja naik ke puncak. Siapa tahu, dia mungkin bisa mencapai apa yang gagal dilakukan Zhou Tai dan dua lainnya sebelumnya. Namun, nada bercanda mengiringi kata-kata dari mulutnya. Meskipun Zhou Yuan telah mengalahkan Cu Yang dan empat lainnya, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemenangan Yuan Hong atas trio Zhou Tai. Karena salah satu dari ketiganya akan dapat mencapai apa yang telah dilakukan Zhou Yuan. Namun, kekuatan gabungan mereka akhirnya kalah dari Yuan Hong. Orang bisa dengan mudah membayangkan seberapa kuat dia daripada orang lain. Kata-kata Guru Puncak Ling Jun adalah kebenaran dari keyakinan mutlaknya dalam kemenangan Vak Xi Lu Hong. Bagaimana bisa Puncak Guru Liang Yi tidak mengerti arti sebenarnya dibalik kata-katanya. Kemarahan muncul di wajahnya yang cantik, tetapi surut secepat dia mendengus sedingin es, tidak mampu menyangkal Tuan Puncak Ling Jun. Dari apa yang mereka lihat, meskipun kinerja Zhou Yuan luar biasa, penampilan Yuan Hong jauh lebih menakutkan. . Tidak disangka Zhou Yuan berhasil mencapai puncaknya. Dia cukup mampu. Di daerah di mana sepuluh Chosens duduk, Kong Seng melihat ke arah puncak gunung yang jauh saat dia tersenyum. Meskipun dia memuji Zhou Yuan, ada ekspresi geli di matanya. Saya berharap bahwa Yuan Hong tidak akan meninggalkan kerusakan psikologis terlalu banyak, dia anak puahon yang baik setelah semua, Kong Seng memandang ke arah Chu Qing dengan senyum tipis. Chu Qing memutar matanya pada mantan, sebelum tanpa daya menggosok kepalanya yang botak, akhirnya menunjukkan bahwa dia sedikit khawatir. Lima kemenangan berturut-turut Zhou Yuan mungkin cukup bagus, tetapi prestasi Yuan Hong bahkan lebih mencengangkan. Dia seorang diri mengambil trio Zhou Tai, dan berjalan pergi sebagai pemenang. Bahkan di enam puncak lainnya, kekuatan seperti itu benar-benar kelas atas. Di sampingnya, Alice Li Qingchan sedikit dirajut, kekhawatiran menutupi wajahnya yang cantik. Apa yang menunggu Zhou Yuan tidak seperti lawan yang dia hadapi sebelumnya? Jika dia gagal mengatasi Yuan Hong, semua prestasi pertempuran sebelumnya tidak akan berguna. Dia sangat dekat dengan Zhou Yuan, dan tentu saja tidak ingin yang terakhir menerima pukulan besar. Namun, dalam menghadapi rintangan raksasa yaitu Yuan Hong, dia tidak bisa mengumpulkan banyak kepercayaan terhadap Zhou Yuan. Pada titik waktu ini, dia hanya bisa berharap bahwa Zhou Yuan tidak akan terlalu terpengaruh jika dia dikalahkan. Di luar puncak murid utama, faksi Sentai Yuan dan faksi Penatua Lu Song merasa sedikit tertekan. Sumber di balik atmosfer ini secara alami adalah kekalahan Zhou Tai, Lu Yan dan Zhang Yan. Tidak ada yang menyangka Yuan Hong akan begitu kuat. Dengan demikian, tidak ada dari mereka yang bisa merasakan antisipasi ketika mereka melihat Zhou Yuan mengalahkan lima peserta lainnya dan naik ke puncak gunung. Sebaliknya, mereka tidak bisa membantu tetapi mendesah pelan karena kecewa. Penampilan Zhou Yuan sudah sangat spektakuler. Sayangnya, ujian terakhir yang menunggunya terlalu sulit. Wajah kedua tetua, Sentai Yuan dan Lu Song, dicemoh. Ketika Lu Yan, Zhou Tai dan Zhang Yan dikalahkan sebelumnya, keputus asaan mulai merayap di hati mereka. Meskipun masih ada Zhou Yuan, situasinya sudah dalam skenario terburuk yang mungkin. Di dekatnya, ekspresi Lu Hong yang awalnya jelek telah berangsur-angsur kembali normal. Dia melirik ke arah Sentai Yuan dan Lu Song, saat senyum mengejek di wajahnya semakin lebar. Apa gunanya begitu bahagia sebelumnya? Jadi bagaimana jika Zhou Yuan telah mengalahkan lima lawan? Sebelum pos pemeriksaan terakhir ini, semua upaya sebelumnya tidak bisa ditertawakan. Di puncak itulah saat ini menjadi pusat perhatian. Ketika suara Zhou Yuan ditransmisikan ke telinga Yuan Hong, mata tertutupnya akhirnya mulai terbuka. Dia melirik mantan dengan geli, sebelum dia setengah hati bertanya, bermain. «Apa kamu yakin bisa bermain denganku? Carinya dengan ringan mengetuk bagian belakang singgah sana. Suara itu bergema di seluruh plaza, membuat orang merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara aku masih merasa terlalu malas untuk bergerak, ambil kesempatan ini untuk mengakui kekalahan dan mundur. Kalau tidak, jangan salahkan saya nanti jika Anda akhirnya menjadi bekas luka seumur hidup!» Di belakang mereka, Han Yu secara tidak sadar telah mengambil langkah mundur, teror di matanya jelas untuk dilihat semua orang. Zou Yuan menghela nafas tanpa daya ketika dia mendengar ini dan berkata, «Kamu, bicara terlalu banyak omong kosong! Jika kamu tidak ingin bertarung, pindahkan pantatmu itu!» Sudut mulut Han Yu bergerak-gerak. Jari-jari Yuan Hong jatuh untuk terakhir kalinya saat ekspresi geli di wajahnya surut. Aura buas di matanya mulai menyatu sedikit demi sedikit, sebelum dia perlahan berdiri. Boom! Boom! Kehadiran yang menakutkan meledak, menelan seluruh tempat. Seolah-olah harimau prasejarah mengerikan telah membuka matanya yang mengantuk, dan memamerkan tarinya yang menyeramkan. Ketika Zhou Yuan melihat ini, dia akhirnya tersenyum dan berkata, «Sekarang ini benar, tidak perlu berpura-pura bahwa Anda adalah saudara senior yang murah hati dan baik, kan?» Yuan Hong mengulurkan jari dan menunjuk ke arah Zhou Yuan saat dia mengungkapkan set gigi putih menakutkan yang mengancam. «Dasar bodoh dan bodoh, jika aku tidak mematahkan kedua kakimu dan membuatmu merangkak turun gunung hari ini, namaku akan terbalik di masa depan!» Boom! Boom! Gelombang mengamuk Genesis Qi meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Di bawah tekanan ini, tanah di sekitarnya mulai retak inci demi inci. Gelombang kejadian Qi dengan kasar keluar dari tubuh Yuan Hong seperti badai, mengaduk kabut di seluruh puncak gunung saat tekanan mengerikan menyebar. Di bawah tekanan Genesis Qi ini, ekspresi Zhou Yuan secara bertahap berubah serius. Dari tekanan saja, dia bisa mengatakan bahwa Yuan Hong tidak seperti orang-orang seperti Wu Hai dan yang lainnya dari sebelumnya. Di belakang mereka, Han Yu sudah mundur sejak lama, takut menutupi seluruh wajahnya. Semua keberaniannya sudah tersebar, bukan karena dia siap untuk melawan Yuan Hong juga. Karena itu, jelas tidak mungkin mengharapkan bantuan darinya. Tekanan melonjak ke segala arah dengan cara yang spektakuler. Namun, itu gagal bahkan mematahkan keberanian Zhou Yuan, dan malah menyebabkan niat pertempuran yang membakar muncul di matanya. Tangannya perlahan mengencang di sekitar Heavenly Yuan Bruce, suara berdengung muncul saat bergoyang sedikit. Dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung, dan berlatih tanpa lelah selama setahun untuk akhirnya mencapai tempat ini. Yang dia butuhkan sekarang adalah satu langkah terakhir untuk menjadi murid utama Saint Genesis Peak. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak akan mundur terlepas dari siapa yang menghalangi jalannya. Saudara Junior Zhou Yuan, hati-hati! Sementara niat pertempuran melonjak dalam hatinya, suara yang sangat samar tiba-tiba dikirim ke arahnya. Dia sedikit terkejut ketika dia mengalihkan pandangannya, menemukan tiga sosok berdarah berjuang dari puing-puing di dekatnya. Orang yang berbicara adalah Zhou Tai. Zhou Tai, Zhang Yan dan Lu Yan telah terluka parah, membuat mereka didiskualifikasi sesuai aturan. Trio yang terbangun menatap Zhou Yuan dengan ekspresi rumit, terutama Zhang Yan dan Lu Yan. Mereka adalah orang-orang yang paling memikirkan Zhou Yuan, dan dengan demikian tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berhasil muncul di sini. Mereka mengerti bahwa fakta yang dia buat di sini berarti bahwa lima peserta lain dari tim Lu Hong sudah dieliminasi. Mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan Han Yu dan Han Yan. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa mencapai prestasi seperti itu tidak diragukan lagi adalah variabel terbesar, Zhou Yuan. Zhang Yan bersandar pada batu saat dia memandang Zhou Yuan. Pada akhirnya, dia berkata tanpa daya, kamu sudah sangat luar biasa telah sampai di sini. Karena itu kamu jangan memaksakan dirimu sendiri. Meskipun penampilan Zhou Yuan mengejutkan, menurut Zhang Yan, menantang Yuan Hong masih akan meminta masalah. Zhou Yuan terkekeh. Dia tahu bahwa Zhang Yan tidak memiliki niat buruk, tetapi malah berharap untuk mencegah kemunduran yang berpotensi melumpuhkan. Karena itu, Zhou Yuan tersenyum dan berkata, saya harus mencobanya dulu, kan? Bagaimana jika sejuta itu dan satu peluang terjadi? Setelah mendengar ini, Lu Yan hampir tertawa mengejek seperti yang selalu dia lakukan sebelumnya. Namun, rasa sakit yang intens dari luka-lukanya membuatnya menggigit bibirnya saat dia dengan sedih mendesis, apakah kamu bermimpi? Bukannya dia memandang rendah Zhou Yuan, tetapi karena bahkan mereka bertiga yang bekerja sama telah kalah dari Yuan Hong, dia benar-benar tidak dapat percaya bahwa Zhou Yuan memiliki kualifikasi untuk melawan yang terakhir. Satu-satunya hasil yang menantinya tentu akan menjadi kekalahan telak satu sisi. Terlebih lagi, itu bahkan dapat meninggalkan bayangan di hatinya yang dapat menghambat kemajuan kultifasinya di masa depan. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, tidak repot-repot melanjutkan pembicaraan. Dia menarik pandangannya, dan berkonsentrasi pada Yuan Hong lagi. Yuan Hong dengan acuh tak acuh berkata, tempatnya mereka gagal menghilangkan keinginan kematianmu. Bis. Namun, satu-satunya respons yang diterimanya adalah suara mendengung dari Heavenly Yuan Bruce. Sebuah cahaya tajam naik di mata Zhou Yuan, bersama dengan cahaya batu giyok dari tubuhnya. Sosoknya dengan cepat berubah, berubah menjadi gumpalan asap yang menghilang dari tempat itu. Dia telah memilih untuk mengambil inisiatif. Yuan Hong hanya menonton dengan wajah tanpa ekspresi. Dengan genggaman tangannya, Genesis Qi yang kuat membentur, berubah menjadi tangan Genesis Qi raksasa selebar seribu kaki yang tanpa ampun menepuk ke bawah. Boom! Boom! Bayangan besar menjulang ketika seluruh puncak bergetar di bawah tangan Genesis Qi yang besar. Genesis Breaker! Suara berat terdengar. Sosok Zhou Yuan muncul dengan cepat dan menatap tangan Genesis Qi raksasa yang jatuh dari langit. Rambut Heavenly Yuan Bruce berubah pekat ketika Genesis Qi di tubuhnya bergejolak dengan liar. Cahaya jade berkilau di kulitnya saat sisik muncul. Desir! The Heavenly Yuan Bruce melesat ke atas seperti bintang jatuh, berbenturan langsung dengan tangan besar itu. Boom! Boom! Gelombang kejut yang mengamuk dari kehancuran segera membentur pada saat tumbukan. Mata Zhou Yuan mengeras saat ujung sikat hitam pekat melepaskan kekuatan unik yang menetralkan Genesis Qi dari tangan raksasa. Dalam rentang singkat beberapa nafas, ujung petik hitam Heavenly Yuan Bruce telah menembus jauh ke dalam tangan. Namun, efek netralisasi tidak bertahan lama. Rasanya seperti ujung Bruce Yuan surgawi bertemu logam padat, berhenti di jalurnya oleh Genesis Qi yang kuat dan mengamuk. Genesis Breaker gagal menghancurkan tangan Genesis Qi raksasa. Ekspresi Zhou Yuan sedikit tenggelam. Meskipun Genesis Baker memiliki kekuatan unik untuk menetralkan Genesis Qi, ia memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tergantung pada kekuatan dan kultivasinya. Serangan Genesis Qi terhadap Wu Hai dan yang lainnya dengan mudah dinetralkan oleh Zhou Yuan sebelumnya, tetapi ketika berhadapan dengan Yuan Hong, efektivitasnya telah berkurang karena Genesis Qi-nya lebih kuat dan lebih terkonsentrasi. Senjata Genesis Heaven Anda agak aneh. Tidak percaya itu bisa menetralkan begitu banyak dari Genesis Qi saya. Yuan Hong berdiri dengan tangan di belakang, agak terkejut dengan adegan ini. Dia telah merasakan sikat hitam menembus banyak lapisan Genesis Qi di tangan raksasa, suatu prestasi yang sebelumnya berhasil dicapai oleh trio Zhou Tai. Dari bagaimana Zhou Yuan berhasil menyelesaikan ini sendirian, orang bisa mengamati betapa anehnya sikat hitam itu. Sayangnya, jarak di antara kami terlalu jauh. Yuan Hong mengeluarkan tawa sedingin es saat tangannya tiba-tiba menyatu. Gemuruh. Sinar cahaya meledak dari tangan Genesis Qi raksasa saat kekuatan menakutkan mengalir keluar dan menghantam tubuh Zhou Yuan. Berdebar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menyaksikan sosok Zhou Yuan dikirim terbang, kakinya merobek dua bekas luka panjang dan dalam di tanah. Sisik-sisik di tubuhnya telah hancur dan pecah, sementara cahaya giyok yang mengalir juga sedikit redup. Menerima pukulan langsung dari Yuan Hong jelas telah melukai Zhou Yuan. Wajah Zhou Yuan berubah sangat serius. Dia jelas berada di ujung yang kalah setelah bentrokan pertama. Yuan Hong memang musuh yang tangguh. Saya pernah mendengar bahwa Anda bahkan berlatih teknik kultivasi eksternal. Bagus, izinkan saya untuk menghancurkan cangkang kura-kura Anda inci demi inci hari ini. Mari kita lihat apakah Anda masih berani bertindak sombong di masa depan. Yuan Hong mencakar udara dengan tangannya saat Genesis Qi yang kuat mendesis. The Genesis Qi mengangkat seluruh tebing, sebelum dengan kejam menabrak Zhou Yuan di bawah. Bahkan udara terhempas saat ini. Cuta paus rune, Zhou Yuan dengan erat menggenggam Heavenly Yuan Bruce dengan kedua tangan saat dia mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Genesis Qi melonjak di sekitar sikat saat siluet paus raksasa muncul. Boom! Boom! Heavenly Yuan Bruce dan tebing bertabrakan. Ujung tebing itu segera robek, menyebabkan batu-batu besar menghujani plaza. Desir! Semburan kejadian Qi menembus hujan batu-batu besar seperti guntur, langsung menuju Zhou Yuan. Lonceng emas besar mistis piton. Genesis Qi mengalir keluar dari tubuh Zhou Yuan, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ular piton raksasa sepertinya melilit di sekitarnya dan berubah menjadi lonceng emas. DENTANG! Aliran Genesis Qi menghantam bel emas, menyebabkan dentang keras bergemah. Retakan dengan cepat mulai menyebar di bel, sebelum akhirnya meledak dengan keras. Bahkan teknik pertahanan terkuat Zhou Yuan tidak mampu bertahan lama di bawah serangan-serangan Genesis Qi yang melimpah Yuan Hong. Pecah! Lonceng emas pecah ketika tubuh Zhou Yuan dikirim terbang seolah-olah terkena pukulan berat. Dia menabrak dinding batu, menyebabkan batu-batu besar runtuh dan mengubur setengah tubuhnya. Semakin banyak sisik yang hancur, sementara cahaya giok di kulitnya berubah semakin redup. Darah muncul dari sudut mulutnya. Para penonton yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemandangan ini. Meskipun Zhou Yuan kuat, Yuan Hong jelas lebih kuat. Perbedaan antara keduanya masih terlalu besar. Apakah si bodoh itu masih tidak akan menyerah? Alis Lu yang terjalin erat saat dia mengertakkan giginya. Dari apa yang mereka lihat, mustahil bagi Zhou Yuan untuk menang. Bang! Puing-puing itu diterbangkan oleh Genesis Qi saat sosok Zhou Yuan terbang keluar. Dia menyeka darah di sudut mulutnya saat dia menatap Yuan Hong dan tersenyum. Apakah ini semua yang Anda miliki? Itu masih jauh dari cukup. Mata Yuan Hong sedikit menyipit saat dia dengan acuh-ta'acuh memandang ke arah Zhou Yuan yang masih hidup. Sepertinya kamu belum cukup menderita. Tangannya tiba-tiba bertepuk tangan saat Genesis Qi yang kuat menjulang keluar dari atas kepalanya. Seperti asap yang mengepul, itu turun ke arah Zhou Yuan dari atas. Bang! Bang! Tanah di puncak gunung terus terbuka. Namun, Zhou Yuan tidak menunjukkan indikasi untuk menghindari serangan kekerasan, dan malah bangkit untuk menghadapinya secara langsung. Bang! Setiap boom melemparkan sosok Zhou Yuan tentang seperti boneka. Banjir Genesis Qi memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Dengan demikian, semua orang menyaksikan saat tubuh Zhou Yuan terlempar seperti karung pasir di puncak gunung, pemandangan yang menyedihkan membuat beberapa orang tanpa sadar menutup mata mereka. Mereka benar-benar tidak dapat memahami siapa Zhou Yuan akan bersikeras menjadi begitu keras kepala ketika dia jelas bukan pertandingan lawannya, memilih untuk bertarung dengan cara putus asa seperti itu. Apakah dia, gila, Lu Yan terperangah? Tindakan Zhou Yuan pada dasarnya mencari mati. Teriakan kebingungan memenuhi sekeliling puncak murid utama. Zhou Yuan yang tampaknya tak terhentikan dari sebelumnya tampaknya akhirnya bertemu dengan musuh yang bahkan lebih tangguh daripada dirinya sendiri. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ketika tubuh Zhou Yuan diledakkan berulang-ulang, dan cahaya batu giok di kulitnya menjadi lebih redup dan redup, kilau cahaya perak yang hampir tidak terdeteksi berkedip di kedalaman dalam darah dan dagingnya. Semburan kejadian mengamuk kejadian keluar, naik seperti naga raksasa, sebelum menabrak sosok yang lemah dengan kekuatan yang menakutkan di bawah banyak tatapan kaget menonton. Sosok itu segera dikirim meluncur di udara, sebelum menabrak dinding batu. Celah tumbuh di seluruh dinding, dengan sosok yang sekarang tertanam dalam. Batu-batu besar mulai runtuh dan jatuh, sepenuhnya mengubur tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan dan menyedihkan, sehingga tak tertahankan untuk menonton. Di luar puncak murid utama, para penonton yang tak terhitung menghela nafas iba ketika mereka melihat adegan ini. Itu pada dasarnya adalah pertarungan satu sisi. Zhou Yuan didominasi oleh Yuan Hong, menunjukkan bahwa keduanya jelas pada tingkat yang sama sekali berbeda. Kenapa dia masih tidak mengakui kekalahan? Dia benar-benar ulet, sayangnya, keuletan seperti itu tidak akan melakukan apapun untuknya di sini. Sampai sejauh ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Tidak akan memalukan jika dia kalah dari Yuan Hong. Seorang murid menghela nafas dalam-dalam, sepotong hormat dalam nadanya. Bagaimanapun, bahkan trio Luyan, Zhou Tai dan Zhang Yan telah dipukuli. Bahkan jika Zhou Yuan dikalahkan, itu tidak akan merusak reputasinya. Di daerah yang diduduki vaksi Sentai Yuan, banyak murid diam ketika mereka menyaksikan Zhou Yuan diledakkan oleh Yuan Hong berkali-kali, dengan gigi menggertakkan giginya setiap kali, dan dengan keras kepala menyerbu ke depan sekali lagi. Segera, mereka mulai menjadi marah ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Yuan Hong. Zhou Yuan! Tidak ada yang tahu yang tiba-tiba berteriak. Zhou Yuan! Zhou Yuan! Semakin banyak murid Sentai Yuan mulai mengaum, suara akhirnya berkumpul bersama untuk booming di seluruh negeri seperti guntur. Ini adalah metode yang mereka pilih untuk menghibur dan mendorong Zhou Yuan. Saat raungan mereka semakin keras, murid-murid Lu Song saling memandang, sebelum juga mulai mengguncang lengan dan berteriak. Zhou Yuan! Zhou Yuan! Petik 2, koma-koma. Semakin banyak suara mulai berkumpul, membuat semua orang khawatir. Bahkan para murid dari puncak lainnya melemparkan pandangan mereka ke atas, ekspresi rumit muncul di mata mereka ketika mereka melihat sosok yang bertarung dengan gigih. Pemandangan seperti ini akan selalu menyentuh hati orang-orang. Murid bernama Zhou Yuan mengajar mereka arti tidak takut. Yao Yao duduk di atas batu, mendengarkan suara-suara menggema di sekelilingnya, ketika matanya yang jernih terfokus pada puncak murid kepala jauh. Roar! Tuntun mengeluarkan raungan marah dari pangkuannya, ketika tubuh mungilnya mulai menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Keganasan berputar di matanya saat menatap sosok Yuan Hong. Meskipun sering berkelahi dengan Zhou Yuan dan memandang rendah dirinya, kemungkinan tidak ada yang bisa benar-benar memahami kebanggaan bawaan dalam hatinya. Keluhuran yang mengalir dalam darahnya memberikannya hak untuk mengabaikan manusia biasa. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk bermain dengan Zhou Yuan menunjukkan bahwa Tuntun sudah menerima yang terakhir. Dalam hatinya, hanya Chang Yuan, Yao Yao, dan sekarang Zhou Yuan adalah satu-satunya yang diterima. Oleh karena itu, Tuntun merasa bahwa meskipun itu dapat menggertak Zhou Yuan, yang lain benar-benar dilarang melakukannya, karena tindakan seperti itu akan menjadi tantangan bagi martabatnya. Yao Yao dengan lembut membelai kepala Tuntun, menenangkan amarah yang agak tak terkendali di tubuhnya. Ekspresi wajahnya yang cantik benar-benar tidak berubah, tetapi ketika tatapannya menyapu sosok Yuan Hong, cahaya dingin samar melintas di matanya. Murid-murid Lu Hong agak terkejut oleh sorak-sorai yang tiba-tiba. Mereka mencoba menghibur Yuan Hong juga, tetapi suara mereka segera ditenggelamkan oleh hirup pikuk. Lu Hong hanya menyaksikan dengan mata acuh tak acuh saat dia tertawa, benar-benar tidak terpengaruh olehnya. Ini hanyalah tangisan keputusasaan yang dimiliki oleh yang lemah. Tetapi bahkan jika Anda semua mematahkan tenggorokan Anda bersorak, Zhou Yuan masih akan tidak mampu membalikkan meja. Dia harus membayar harga untuk kesombongan sebelumnya. Ketika Lu Hong menatap sosok menyedihkan di puncak gunung, senyum senang perlahan-lahan merayap dari sudut mulutnya. Di puncak gunung yang berantakan. Ekspresi Zhou Tai, Zhang Yan dan Lu Yan berubah agak jelek ketika mereka menyaksikan adegan pahit. Rahang Zhou Tai mengepal erat, matanya praktis memuntahkan api saat dia memelototi Yuan Hong. Jika bukan karena eliminasi, dia akan menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk berkelahi dengan yang terakhir. Ekspresi Zhang Yan juga agak jelek. Dia jelas bisa melihat bahwa Yuan Hong hanya bermain-main dengan Zhou Yuan. Sebagai murid dari vaksi mereka, dipermainkan dengan cara ini secara alami mirip dengan menginjak wajah mereka. Lu Yan juga menonton dengan ekspresi rumit. Kegigihan Zhou Yuan bahkan telah menyentuh hatinya, sekaligus membuatnya merasa sangat tak tertahankan untuk menonton. Dia dengan lembut bergumam, tolong jangan bangun lagi, dan mengakui kekalahan. Selama dia mengakui kekalahan, Yuan Hong tidak akan lagi bisa dengan sengaja mempermalukannya dengan cara ini. Selain itu, mengakui kekalahan pada saat yang bersamaan tidak akan menodai reputasinya, karena penampilannya sudah sangat sempurna. Pada saat ini, suara-suara gemuruh dari luar puncak murid utama bergema di puncak gunung. Zou Yuan! Zou Yuan! Seolah mendengar suara-suara ini, puing-puing mulai bergerak ketika sosok perlahan merangkak berdiri sekali lagi, sementara darah segar menetes dari batu-batu di sekitarnya. Lu Yan dengan erat mengertakkan giginya saat dia memalingkan muka, tidak bisa melanjutkan menonton. Saudara junior Zhou Yuan, tolong, WB Novel, mengaku kalah. Mata Zhou Tai sudah memerah. Zhang Yan juga mengepalkan rahangnya dengan erat. Meskipun dia selalu menemukan Zhou Yuan sebagai sesuatu yang merusak pemandangan, keuletan yang terakhir telah mulai sedikit menggerakkan hatinya. Yuan Hong berdiri di udara dengan tangan di dadah. Pandangannya yang acuh-ta'acuh memandang ke arah bebatuan yang bergerak, sebelum dia sedikit memiringkan kepalanya, seolah-olah mendengarkan suara samar-samar bergema dari luar puncak murid utama. Yuan Hong sepertinya tertawa kecil ketika berkata, sepertinya kamu cukup populer. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, saya merasa Anda tidak pantas mendapatkan ini sebagai pecundang. Aku bersenang-senang. Jika kamu masih menolak mengakui kekalahan, aku hanya bisa mematahkan salah satu kakimu dan melihat apakah kamu masih bisa berdiri. Kejadian yang mengkhawatirkan Qi dengan panik menuju ke ujung sosok Yuan Hong saat suara gemuruh yang keras mulai mengguncang tanah. Bizzops. Saat Genesis Qi berkumpul, pedang Genesis Qi yang sangat besar perlahan muncul di depan Yuan Hong. Saat pedang itu muncul, banjir besar pedang Qi dengan ketajaman tiada taraf ganas membentak, merobek ngarai dalam yang terbuka di tanah sekitarnya. Siapapun dapat melihat bahwa pedang ini akan dapat memelah bahkan Gunung Raksasa menjadi dua. Jika itu mendarat di tubuh Zhou Yuan, yang terakhir pasti tidak akan mampu menanggung kekuatannya. Ekspresi Zhou Tai, Zhang Yan dan Lu Yan berubah drastis. Berhenti. Mereka bertiga berteriak serempak. Namun, jejak ejekan hanya naik dari sudut bibir Yuan Hong saat dia mengabaikan mereka dan menjentikkan jarinya. Bizz. Semua orang hanya bisa menyaksikan kilatan cahaya pedang memotong tanah. Kecepatan seperti itu secepat kilat. Banyak orang hanya bisa melihat tanah yang terkoyak dengan cepat robek terbuka, ketika batu-batu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dekat tembok terbelah, memperlihatkan interior yang semulus cermin. Kilatan cahaya pedang langsung menuju sosok yang masih berjuang untuk berdiri. Tiba dalam sekejap, ini sudah berakhir. Yuan Hong dengan acuh tak acuh menyatakan. Cahaya pedang menyapu, membelah batu-batu yang tak terhitung jumlahnya saat menerjang ke dinding. Pedang Ki menyapu keluar, menghancurkan sekitarnya. Potongan halus dan mengkilap sepertinya langsung muncul di dinding, sebelum dia mulai berantakan. Awan debu naik di udara. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata, tidak dapat menonton. Yuan Hong menggelengkan kepalanya, dan mulai berbalik untuk menyatakan akhir dari pemilihan murid utama. BOOM! BOOM! Namun, saat dia hendak berbalik, kejadian Ki tiba-tiba meledak dari gunung puing-puing, meniup batu yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera melihat keheranan. Yuan Hong sedikit terpanas saat dia bergumang kaget, kamu masih memiliki kekuatan tersisa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sisa-sisa dinding yang hancur. Tumpukan batu sudah diterbangkan, memperlihatkan sosok yang berdiri. Di tengah-tengah debu, dapat dilihat bahwa tangan sosok itu terentang, dengan erat meraih sesuatu di depannya. Cahaya muncul, mengungkapkan, sesuatu, menjadi pedang Genesis Ki Raksasa. Murid-murid Yuan Hong dengan keras menyusut pada saat ini. Pedang itu jelas serangan yang dia kirimkan sebelumnya. Tapi mengapa? Apakah itu dicengkram dengan kuat oleh Zhou Yuan dengan tangan kosong? Mengapa itu tidak memotong lengannya? Bagaimana mungkin? Kebingungan muncul di mata Yuan Hong. Sebuah teriakan naik dari daerah seperti gelombang. Meludah. Seluruh tubuh Zhou Yuan basah oleh darah, dagingnya yang terkoyak menjadi pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Dia meludahkan seteguk ludah bercampur darah, sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya perak sepertinya perlahan berputar di kedalaman pupil matanya, membuatnya terlihat sangat misterius. Apakah kamu? Saat dia terengah-engah, sebuah suara perlahan keluar dari selah-selah giginya yang berdarah. Sudah selesai menyerang. Ketika kata terakhir terdengar, retak, dia mengepalkan lebih keras saat ruang di sekitar tangannya tampak sedikit berubah. Selanjutnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget ketika pedang Genesis Qi yang besar hancur dengan bung keras di tangan Zhou Yuan. Pada saat yang sama, suara dingin Zhou Yuan terdengar. Jika kamu selesai, seharusnya giliranku, kan? 470. Pedang kejadian Qi yang luar biasa hancur karena kekuatan tiba-tiba yang diberikan oleh Zhou Yuan. Pedang Qi dengan kasar menyapu keluar, mengiris luka dalam di tanah di sekitarnya. Zhou Yuan berdiri di tengah-tengah kehancuran, masih seperti patung. Tubuhnya masih berlumuran darah, membuatnya tampak sangat menyedihkan, tetapi ketika punggungnya berangsur-angsur tegak lurus pada saat ini, gelombang yang sangat menakutkan tampaknya perlahan-lahan berdenyut dari tubuhnya. Cahaya perak samar muncul dari kedalaman daging dan darahnya. Tampaknya ada sesuatu yang berbeda tentang Zhou Yuan saat ini. Adegan dia menghancurkan pedang raksasa secara alami mendarat di mata penonton yang tak terhitung jumlahnya di luar puncak murid utama. Keributan hebat segera meledak, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya tercengang, mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana Zhou Yuan, yang pada dasarnya dikukus beberapa saat sebelumnya, tiba-tiba melepaskan kekuatan seperti itu. Berdasarkan indra mereka, genesis ki Zhou Yuan tidak tumbuh lebih kuat. Jadi dari mana datangnya kekuatan ini? Hanya enam tokoh yang mengesankan di atas langit yang mengeluarkan kejutan kecil. Master Hongya Piggu adalah orang pertama yang berbicara dengan suara penuh keheranan. Kekuatan ini, berasal dari tubuh. Anak ini, telah mencapai tahap tulang perak. Petik 2. Tahap kedua dari Mythic Saint Body Pick Hongya dikenal sebagai tahap tulang perak, di mana teknik kultifasi eksternal yang dilakukan oleh Zhou Yuan jelas berasal. Tentu saja, itu secara alami tidak bisa dibandingkan dengan tulang perak divine yang sebenarnya, tetapi kekuatannya masih jelas untuk dilihat semua orang. Cih, untuk berpikir bahwa anak ini telah berhasil mencapai tahap tulang perak dalam waktu yang singkat. Dia pada dasarnya jenius dalam kultifasi eksternal. Master puncak gu penuh kepujian, matanya dipenuhi dengan persetujuan ketika dia melihat ke arah sosok berdarah di puncak gunung. Dia jelas mengerti betapa sulitnya jalur kultifasi eksternal. Terlebih lagi, teknik yang dipraktikan oleh Zhou Yuan berasal dari Mythic Saint Body, membuatnya lebih sulit untuk dikuasai daripada teknik kultifasi eksternal biasa. Di puncak Hongya, hanya Sang Chungkyu saja yang bisa mencapai tahap tulang perak divine. Sekte Master King Yan juga perlahan menganggup dan berkata, dia belum mencapai tahap tulang perak sebelumnya. Jika saya tidak salah, dia sengaja memilih untuk menahan serangan ganas Yuan Hong dengan tubuhnya untuk meredamnya, memaksanya ke batas kemampuannya untuk mencapai terobosan. Petik 2. Dia kemudian berseru dengan napas kagum, ketegasan dan keberanian seperti itu benar-benar patut dipuji. Master puncak lainnya, dengan pengecualian Master puncak Ling Jun, sedikit mengangguk setuju. Seorang murid yang bisa menunjukkan sifat-sifat seperti itu memang sangat menakjubkan. Master puncak lianyi melirik Master puncak yang sekarang mengerutkan kening, Ling Jun, saat dia dengan lembut terkekeh dan berkata, sepertinya situasinya sudah mulai berubah. Master puncak Ling Jun menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang muda dan tampan mempertahankan ketenangannya saat dia menjawab, ini terlalu dini untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Terobosan sifat seperti itu sangat membebani energi vital seseorang. Saya takut Zhou Yuan tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Petik 2. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa dia tidak lagi sepenuhnya mengabaikan Zhou Yuan seperti yang dia miliki di awal. Kemungkinan pemilihan kepala murid Saint Genesis Peak baru benar-benar dimulai pada saat ini. Di puncak yang saat ini menjadi fokus hampir seluruh sekte Chang Suan, Yuan Hong menatap sosok berdarah di depannya dengan ekspresi agak gelap. Kekuatan menakjubkan yang ditampilkan oleh Zhou Yuan juga keluar dari harapannya. Perasaan hal-hal yang terlepas dari kendalinya menyebabkan kemarahan melonjak dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga agak bingung. Zhou Yuan tampaknya tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali hanya beberapa saat sebelumnya, jadi bagaimana dia tiba-tiba bisa memblokir serangan itu? Apa sebenarnya yang telah dia lakukan? Didekatnya, Lu Yan, Zhou Tai dan Zhang Yang juga menonton dengan ketidakpastian, kebingungan dan kejutan. Zhou Yuan menyeka darah di sudut mulutnya. Cahaya perak mengalir di kedalaman matanya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yuan Hong, sementara dia meregangkan dan memutar tubuhnya sedikit, melepaskan suara-suara pecah. Cahaya hijau gelap bersinar samar ketika energi hangat menyebar, dengan cepat mengisi kembali energi vital yang terkuras di tubuh Zhou Yuan. Kamu sepertinya sangat terkejut. Zhou Yuan menyeringai, mengungkapkan serangkaian gigi putih menyeramkan. Ekspresi Yuan Hong semakin gelap saat dia dengan dingin tersenyum. Ini hanya semacam trik. Saya sangat tertarik untuk mengetahui apakah kepercayaan yang Anda miliki ini hanya sebuah kepura-puraan. Kakinya terbanting ke tanah saat Genesis Qi yang lebat bangkit di sekelilingnya, berubah menjadi sepuluh pedang raksasa. Setiap pedang mengeluarkan pedang tajam Qi yang mengkhawatirkan. Bis. Sepuluh pedang melonjak ke langit, berbaris satu demi satu saat ujungnya menghadap ke bawah. Benar-benar pemandangan yang mengesankan. Yuan Hong jelas benar-benar marah, dan tidak lagi berencana bermain-main. Desir. Sepuluh pedang tumbuh dengan cepat di murid Zhou Yuan. Dia mengangkat kepalanya, dan mengambil nafas dalam-dalam ketika cahaya perak muncul dari tulang-tulang di tubuhnya. Jika seseorang mengambil semua daging dan kulitnya pada saat ini, seseorang akan menemukan bahwa kerangka Zhou Yuan tampaknya terbuat dari perak, pemandangan yang sangat aneh. Tulang perak bergetar samar ketika kekuatan menakutkan melonjak. Zhou Yuan dengan erat mengepalkan lima jarinya menjadi kepalan tangan dan meninju. Cahaya perak bersemi di dalam dagingnya. Boom! Boom! Sebuah boom sonic menyertai pukulannya saat retakan tumbuh dengan cepat di tanah di bawah kakinya, seolah-olah tangan raksasa yang tak terlihat merobeknya. Cahaya perak menyebar, menyebabkan lengan terentang Zhou Yuan muncul seolah-olah itu terbuat dari perak. Little Mythic Sein Body, Panggung Tulang Perak, Bang! Di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya, tinju perak Zhou Yuan menabrak pedang yang menurun, menyebabkan gelombang kejut mengembang dengan keras. Gelombang kejut itu menyebar, menimbulkan kekacauan di sekitar mereka. Retak! Suara retakan samar terdengar dari tempat tinju dan pedang bertemu. Setiap orang hanya bisa menyaksikan dengan kaget ketika retakan mulai muncul pada pedang sebelum akhirnya pecah dengan keras. Setelah menghancurkan pedang pertama, cahaya perak berlanjut di sepanjang jalannya, bahkan sedikit merusak udara saat pedang kedua dan ketiga dihancurkan secara berurutan. Pada saat cahaya perak selesai, semua sepuluh pedang telah hancur berkeping-keping. Teriakan kaget yang sangat kuat terdengar sekali lagi. Ekspresi Yuan Hong berubah sangat buruk. Bahkan jika waktu sebelumnya dapat dikatakan kebetulan, kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan kali ini memperjelas bahwa dia sudah mampu menghadapi Yuan Hong secara langsung. Selain itu, itu juga membuktikan bahwa Zhou Yuan tidak berusaha untuk bertindak. Kekuatan itu dari tubuhnya. Pada saat ini, Yuan Hong akhirnya mengerti dari mana tiba-tiba datangnya kekuatan. Itu berasal dari teknik kultivasi eksternal. Wajah Yuan Hong berubah begitu gelap dan tidak menyenangkan, seolah hujan akan mulai turun darinya setiap saat. Dia tahu bahwa tubuh Zhou Yuan belum begitu kuat setengah dari dupa yang lalu. Namun, setelah pemukulan kejam darinya, tubuh Zhou Yuan tampaknya telah dimaafkan. Itu sudah jelas. Sebuah terobosan telah terjadi tepat di bawah hidungnya. Zhou Yuan telah menggunakan kekuatan Yuan Hong untuk meredam tubuhnya dengan harapan menembus batasnya. Yuan Hong di sisi lain benar-benar dalam kegelapan saat dia membantu Zhou Yuan menyelesaikan proses ini. Dalam menghadapi situasi yang telah ia ciptakan secara pribadi, bahkan Yuan Hong tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya bergejolak dengan penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa dengan sengaja mempermalukan lawannya? Dia seharusnya menggunakan serangan terkuatnya untuk benar-benar menghancurkan Zhou Yuan, memberinya kesempatan untuk berbalik pulih. Dalam cara berbicara, transformasi Zhou Yuan adalah hasil karya Yuan Hong. Gemuruh! Sementara penyesalan bergolak di hati Yuan Hong, tubuh Zhou Yuan sedikit turun ke posisi meringkuk, seperti cita yang hendak menerkam mangsa ini. Di dalam tubuhnya, tulang-tulangnya berkedip dengan cahaya perak saat kekuatan yang mengerikan berkumpul. Pada akhirnya, kekuatan pengumpulan meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Tanah di bawah kakinya hancur ketika sosoknya langsung menghilang. Begitu cepat sehingga murid yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melihat sesuatu dengan mata telanjang mereka. Bahkan Yuan Hong hanya melihat bayangan kilat lewat dengan kecepatan yang membuat murid-muridnya mengecil. Tidak ada keraguan sama sekali karena Yuan Hong segera menembak mundur. Zhou Yuan saat ini membuatnya merasakan sensasi berbahaya. Karena itu, dia tidak lagi berani memandang rendah yang terakhir seperti sebelumnya. Boom! Boom! Namun, hanya beberapa saat setelah dia mulai mundur, udara meledak di belakangnya ketika sosok buram muncul. Berdebar, cahaya perak gemerlap meledak, Zhou Yuan memegang Heavenly Yuan Bruce, tatapannya dingin dan tajam seperti pisau saat dia mengayunkan tangannya, menyebabkan sikat menyapu ke arah lawannya dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah di bawah mereka terkoyak, memperlihatkan celah yang dalam dan gelap. Genesis Breaker, Chuta Paus Rune, kuas hitam turun, kekuatan yang menakutkan di dalam menyebabkan ekspresi Yuan Hong berubah secara drastis. Semua Genesis Qi di tubuhnya segera meledak dengan reservasi. Teknik kejadian surga tingkat rendah, Swat Seal. Genesis Qi berkumpul setelah aumannya, mengambil bentuk perisai pedang Genesis Qi raksasa di depannya. Perisai berdenyut dengan pedang Qi yang dingin, memiliki pertahanan yang kuat dan sifat reflektif. Gedebu. Namun, ketika sikat hitam yang jatuh mendarat di perisai, suara yang menghancurkan tampaknya muncul dari ruang angkasa itu sendiri. Selanjutnya, semua orang melihat retakan dengan cepat tumbuh pada perisai pedang, sebelum meledak dengan bung keras. Kilatan hitam turun saat perisai itu hancur, membanting keras ke pinggang Yuan Hong. Gedebu. Bunyi teredam terdengar saat Yuan Hong memuntahkan seteguk darah. Sosoknya dikirim meluncur di udara, memantul beberapa kali dari tanah saat ia meninggalkan jejak panjang ribuan kaki di sepanjang jalan. Baik puncak gunung dan di luar itu sangat sunyi saat ini. Tak terhitung tatapan kosong menatap adegan ini. Ini adalah pertama kalinya Yuan Hong jatuh ke posisi yang tidak tidak menguntungkan sejak awal pemilihan murid utama. Jelas bahwa situasinya akhirnya mulai berubah pada saat ini. Puncak gunung itu berantakan. Sebuah retakan yang dalam dan gelap mengalir di tengah-tengah alun-alun, hampir memelah menjadi dua. Di akhir celah, sosok Yuan Hong berbaring di tengah tumpukan puing. Itu sunyi senyap di luar puncak kepala murid. Setiap tatapan hanya bisa menatap kosong kepemandangan ini dengan kaget. Yuan Hong begitu tenang dan tenang sejak dimulainya pemilihan kepala murid, dan tidak kalah beruntung bahkan terhadap trio Zhou Tai, Lu Yan dan Zhang Yan. Dibandingkan dengan Zhou Yuan, Yuan Hong benar-benar tampak tak terkalahkan. Oleh karena itu, ketika banyak murid kaget ke inti saat melihat Yuan Hong yang tampaknya tak terhentikan terpesona oleh pukulan dari Zhou Yuan. Orang harus tahu bahwa Zhou Yuan benar-benar kewalahan oleh Yuan Hong beberapa waktu yang lalu. Tapi itu periode yang sangat singkat ini di mana Zhou Yuan tampaknya telah mengalami metamorfosis lengkap. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa Zhou Yuan akan dapat melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu? Pada faksi Sentai Yuan, bahkan tanpa menyebut-nyebut murid biasa, bahkan Sentai Yuan sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendur, saat dia menatap pemandangan ini dengan Ling Lu. Sentai Yuan dengan jujur kehilangan semua harapan ketika Zhou Tai dan dua lainnya telah dikalahkan sebelumnya. Lagipula, meskipun Zhou Yuan baik-baik saja, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Yuan Hong. Karenanya, Sentai Yuan sudah siap untuk kalah. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa situasinya tiba-tiba akan berubah menjadi hal yang tidak terduga. Kejutan seperti ini benar-benar membuatnya agak lengah. Tetapi ketika kejutan itu mulai berlalu, Sentai Yuan hanya bisa melihat ke arah sosok perak bercahaya di puncak gunung dengan kepuasan yang tiada bandingnya ketika suasana hati yang gembira menginfeksi hatinya. Dia bersuka cita pilihannya berdiri di atas saat itu untuk memilih Zhou Yuan dan memberinya dukungan sebesar mungkin. Di masa depan yang sangat jauh, pilihannya ini mungkin akan menjadi keputusan paling sukses yang telah dibuatnya selama bertahun-tahun. Sementara Sentai Yuan menghela nafas dalam-dalam dengan emosi, sesepuh terdekat Lu Song menghela nafas legah. Meskipun dia sudah memilih untuk mundur dalam pemilihan murid utama ini, dia masih merasakan hatinya sedikit bergerak ketika dia melihat Zhou Yuan meniup Yuan Hong. Bagaimanapun, dia juga merasakan keinginan kecil untuk merekrut Zhou Yuan sebagai muridnya saat itu, tetapi akhirnya dia memilih untuk tidak bertarung dengan Sentai Yuan seperti untuk mempertahankan hubungan persahabatan. Dia sekarang mulai merasa sedikit menyesal atas keputusan itu saat itu. Jika Zhou Yuan benar-benar berhasil mendapatkan kursi ketua murid, vaksi Sentai Yuan akan mendapatkan kemungkinan menjadi vaksi utama Saint Genesis Peak. Status Sentai Yuan juga akan naik, melampaui Lu Song. Kabar tua itu, dia menghela nafas saat melihat ke arah Sentai Yuan dengan iri. Kejeliannya benar-benar sesuatu. Bahkan lebih jauh dari mereka, suasana perayaan atas vaksi Lu Hong sekali lagi berubah menjadi sunyi, wajah banyak murid kewalahan karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yuan Hong dalam posisi seperti itu selama bertahun-tahun. Dan orang yang telah menciptakan adegan ini hanyalah murid selempang ungu lapisan keempat yang baru dipromosikan. Para murid melirik cepat ke arah Lu Hong, hanya untuk menemukan ekspresi badai dan agak bengkok di wajah tua yang terakhir. Dia diam-diam menggertakkan giginya saat dia menatap sosok di atas gunung dengan kedua alarm dan kemarahan yang mendidih. Zhou Yuan belum pernah benar-benar memasuki matanya. Sebenarnya, Lu Hong tidak terlalu khawatir bahkan ketika mantan mengalahkan Wu Hai dan empat lainnya, karena masih ada Yuan Hong. Menurut pendapat Lu Hong, ketika Zhou Yuan bertemu Yuan Hong, dia secara alami akan memahami kesenjangan yang luar biasa di antara mereka. Ketika itu terjadi, Yuan Hong secara alami akan mengambil kembali semua wajah yang telah hilang. Tapi Lu Hong tidak pernah menyangka situasi akan berubah. Tiba-tiba bung kekuatan dari Zhou Yuan mengejutkan semua orang, termasuk Lu Hong. Dia mengambil nafas dalam-dalam, sikap pasti menang yang dia miliki dari sebelumnya sudah mulai retak sedikit. Untungnya, skenario terburuk belum terjadi. Tidak mudah bagi Zhou Yuan untuk mengambil kursi murid utama dari Yuan Hong. Tunjukkan padaku betapa cakapnya dirimu. Lu Hong menggertakkan giginya, sebuah cahaya tak menyenangkan berkilat di matanya saat dia menatap sosok di puncak. Di puncaknya, mulut Zhou Tai, Zhang Yang dan Lu Yan menggantung lebar, keheranan di wajah mereka tidak memudar bahkan setelah sekian lama. Pergantian kejadian yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhou Yuan akan mengirim Yuan Hong terbang dengan pukulan? Orang harus tahu bahwa bahkan upaya gabungan ketiganya sebelumnya telah gagal bahkan menyinggung Yuan Hong. Namun, Zhou Yuan telah mencapai apa yang gagal mereka lakukan. Jadi apa artinya ini? Itu berarti bahwa kekuatan Zhou Yuan telah melampaui kekuatan gabungan mereka. Ketiganya tampak kusam, lamban di wajah mereka, terutama Lu Yan dan Zhang Yan. Mereka berdua telah memilih Zhou Yuan, dan bahkan benar-benar merasa bahwa dia akan menjadi beban dalam pemilihan murid utama ini. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka akan membayangkan bahwa orang yang telah mereka pandangi, akan benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan gabungan ketiganya. Ini membuat ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Zhou Yuan mengacungkan Heavenly Yuan Bruce, ujungnya yang tajam mengarah ke tanah pada sudut saat Genesis Qi berdenyut darinya. Tatapannya yang tenang memandang ke arah retakan yang dalam, berhenti di atas tumpukan puing di ujungnya. Meskipun serangan sebelumnya agak cepat dan ganas, dan telah membuat Yuan Hong agak menderita, yang pertama bisa merasakan bahwa yang terakhir tidak mengalami cedera fatal. Lawan ini juga secara tak terduga sulit bagi Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan juga merasa bahwa dia tidak perlu takut. Bagaimanapun, dia telah berhasil melewati titik yang paling mengerikan sebelumnya. Terlebih lagi, situasinya sudah mulai berubah. Tahap tulang perak yang baru diperoleh, ditambah Genesis Qi dan Heavenly Yuan Bruce harus membuatnya sehingga kekuatan pertempuran sejati Zhou Yuan tidak lebih lemah dari kekuatan lapisan kedelapan puncak Yuan Hong. Kamu sudah kehilangan kesempatan terakhirmu dengan memilih untuk tidak menghancurkanku lebih awal. Ichiness muncul di mata Zhou Yuan. Detik berikutnya, kakinya dengan kuat mendorong tanah, mengirim sosoknya melesat maju dan muncul di atas tumpukan puing. Apakah kamu hanya bisa bersembunyi seperti tikus sekarang? Zhou Yuan mengeluarkan tawa sedingin es saat dia mengayunkan Heavenly Yuan Bruce. Kekuatan yang mengerikan mengalir turun, langsung mengubah batu yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini menjadi kekuatan. Sikat hitam pekat jatuh dengan kekuatan yang tak tertandingi, menyebabkan tanah di sekitarnya runtuh saat melesat kekedalaman retakan. Desir. Saat sikat turun dengan kekuatan yang menakutkan, sinar cahaya merah tiba-tiba melonjak keluar dari kegelapan pekat, dan akhirnya bertabrakan dengan sikat. Dentang. Suara logam yang keras dan jelas terdengar dari logam yang menggemah. Gelombang kejut yang menakutkan dari Genesis Qi membentangkan, menghancurkan lingkungan. Seolah-olah alun-alun raksasa telah dibajak tanpa henti, karena retakan terus muncul di puncak gunung. Tidak jauh dari sana, Zhou Tai, Zhang Yan dan Lu yang terperangkap dalam gempa susulan, menyebabkan sosok mereka tersapu ketika darah menyembur dari mulut mereka. Namun, mereka mengabaikan cedera mereka dan malah fokus pada bentrokan itu. Sosok Zhou Yuan terlempar ke belakang, kakinya menggambar dua tanda panjang di tanah. Dia menatap ke depan, di mana sosok Yuan Hong muncul sekali lagi dari debu yang berserakan. Pakaiannya berantakan dan rambutnya berantakan, membuatnya cukup memotong sosok yang menyedihkan itu. Namun, matanya saat ini mirip dengan binatang buas, penuh dengan kebiadaban dan keganasan. Kejadian kuat ki naik di sekelilingnya, menyebabkan tekanan luar biasa untuk menyebar. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah objek yang dia genggam erat-erat dengan kedua tangan, pedang lebar berwarna merah-kemerahan yang tampak menjulang di depannya. Panas yang hebat menyebar dari pedang, yang tampaknya mampu mencairkan tanah. Tangan Yuan Hong bertumpu pada gagang pedang saat Genesis Qi yang mengelilinginya mendekatinya, menyebabkan auranya naik. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah pedang di tangan Yuan Hong, saat murid-murid mereka sedikit tidak menyusut. Senjata Genesis Heaven kelas rendah, pedang api surga. Beberapa teriakan mengejutkan terdengar di seluruh area. Tinggi di langit, pemimpin puncak lianyi mengeluarkan tawa sedingin es ketika dia melihat ini, berbalik ke arah Tuan Puncak Ling Jun ketika dia berkata, Dari apa yang aku tahu, bahwa pedang api surga seharusnya menjadi milik Sword Comet Peak, kan? Kelopak mata Master Ling Jun sedikit menurun saat dia dengan acuh-ta-acuh menjawab, Karena kemampuan spektakuler yang ditampilkan oleh Yuan Hong di Sword Comet Peak, aku memberikan pedang ini kepadanya sebelum dia pergi ke Saint Genesis Peak. Master puncak lianyi mendengus dengan dingin, nadanya dipenuhi dengan ejekan. Di luar puncak murid utama, Lu Hong menghela nafas lega, sebelum mengertakkan gigi sekali lagi. Blastik bocah! Karena kamu telah memaksa Yuan Hong untuk mengeluarkan bahkan Heaven Flamesword, kamu harus mempersiapkan diri untuk membayar harga yang sangat menyakitkan. Dari apa yang bisa dilihatnya, mengeluarkan Heaven Flamesword berarti bahwa Yuan Hong akhirnya akan menggunakan kekuatan sejatinya. Dentang! Dentang, yang keras dan jelas bergema di puncak gunung! The Heavenly Yuan Bruce di tangan Zhou Yuan menarik garis percikan menyilaukan di tanah saat dia secara bertahap memantapkan tubuhnya. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap ke depan, di mana Yuan Hong yang tampak compang kemping berdiri memegang pedang merah-merah. Gelombang demi gelombang kejadian Qi berdenyut kuat dari tubuh Yuan Hong, menyebabkan tampilan serius melesat di wajah Zhou Yuan. Senjata Genesis Heaven Kelas Rendah Zhou Yuan secara alami bisa merasakan Genesis Qi di tubuh Yuan Hong terus naik ketika dia memegang pedang. Itu jelas senjata kejadian surga nyata, dan tidak seperti senjata kejadian surga semu yang digunakan oleh Wu Hai dan yang lainnya sebelumnya. Senjata Genesis Heaven dapat menyerap Genesis Qi dari sekitarnya untuk menambah kekuatan pengguna. Dengan demikian, kekuatan pertempuran Yuan Hong telah tumbuh lebih tinggi setelah mengeluarkan Heaven Genesis Way upon. Ini adalah sesuatu yang jelas-jelas dialami Zhou Yuan dalam pertukaran pukulan terakhir mereka. Dengan kata lain, Yuan Hong sekarang menggunakan kekuatan sejatinya. Di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya, Yuan Hong memegang Heaven Flame saat dia menatap Zhou Yuan dengan mata liar harimau. Gelombang demi gelombang kejadian Qi terus berdenyut dari tubuh pembentuknya, berdesakan di sekelilingnya. Aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa sebenarnya akan ada hari di mana aku akan dipaksa sejauh ini oleh murid lapisan keempat. Yuan Hong mengungkapkan satu set gigi putih yang menakutkan, suaranya penuh dengan es. Ada sepotong kemarahan di kedalaman matanya. Didorong sejauh ini oleh Zhou Yuan jelas membuatnya merasa terhinah. Yuan Hong tidak pernah menganggap Zhou Yuan sebagai ancaman. Meskipun yang terakhir telah mencapai beberapa prestasi pertempuran yang mengesankan, Yuan Hong selalu menatapnya seperti senior yang memandang pendatang baru. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pendatang baru yang sering diabaikan atau abaikan ini, akan benar-benar memaksanya ke dalam kondisi yang menyedihkan dalam pemilihan kepala murid. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa diterima Yuan Hong. Oleh karena itu, dia perlu menampilkan kekuatan sejati yang akan membuat Zhou Yuan memahami kesenjangan di antara mereka. Tatapan liar di mata Yuan Hong semakin ganas. Detik berikutnya, mengamuk Genesis Qi meledak dari tubuhnya, saat sosoknya tiba-tiba muncul tinggi di langit. Genesis Qi melonjak, menuangkan ke surga pedang api di tangannya. Semua orang bisa melihat mata pedang merah tua yang semula tumbuh semakin terang. Kepala yang menakutkan menyebar dari dalam, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit berubah. Flame Light, raungan Yuan Hong mirip dengan guntur. Tangannya membentuk segel saat Heaven Flame Sword berubah menjadi kilatan cahaya merah saat itu ditembakkan. Gelombang api merah pekat bergejolak di sekitarnya, seolah-olah jatuh dari langit sambil menyeret sepanjang lautan api, secepat kilat guntur saat itu dengan kejam menebas Zhou Yuan di bawah. Swash! Sepetak hutan di puncak kepala murid mulai terbakar, dan bahkan batu-batu besar mulai mencair. Ekspresi murid yang tak terhitung jumlahnya berubah saat melihat serangan ini. Setelah ditambah dengan kekuatan Heaven Genesis Weapon, Yuan Hong jelas menjadi lebih menakutkan. Tidak ada yang tahu jika Zhou Yuan akan mampu menahan serangan yang mengerikan seperti itu. Zhou Yuan berdiri di tanah, lantai batu di bawah kakinya perlahan berubah merah-merah. Dia mengangkat kepalanya ketika lautan api dengan cepat tumbuh di matanya. Hu! Dia menarik napas panjang. Meskipun ekspresinya serius, tidak ada sedikitpun rasa takut yang terlihat. Yuan Hong telah mengeluarkan bahkan Heaven Genesis Weapon yang tersembunyi, dan jelas tidak lagi berani menahan apapun. Karena ini masalahnya, perjuangan selanjutnya akan menjadi ujian bagi keterampilan mereka yang sebenarnya. Namun, tidak peduli apa, Zhou Yuan sama sekali tidak akan menghasilkan posisi kepala murid untuk Yuan Hong hari ini. Boom! Boom! Kilatan dingin melintas di mata Zhou Yuan saat dia membanting kakinya ke tanah merah-merah yang mendidih, menyebabkannya hancur. Sosoknya berubah menjadi gumpalan asap saat naik ke udara. Tangannya erat mencengkram Surgawi Yuan Bruce sebagai bintang Genesis Qi demi bintang Diki Duelingnya mulai menyala. Genesis Qi melonjak tanpa henti, membanjiri keempat anggota badan dan kerangkanya. Tahap kulit Gyok. Kulitnya mulai memancarkan cahaya batu Gyok. Panggung tulang perak, cahaya perak muncul dari tulangnya. Zhou Yuan mendorong tubuh Sein Mitik kecil kebatasnya pada saat ini. Kekuatan fisik dan Genesis Qi berkumpul, memungkinkan setiap ayunan kepalan tangan dan kakinya disertai dengan boom kekuatan yang menakutkan. Gemuruh! The Heavenly Yuan Bruce berlari ke arah langit, membawa kekuatan terkuat Zhou Yuan saat bertabrakan dengan cahaya merah dan lautan api. Dentang! Dua Genesis senjata saling menabrak, menyebabkan dentang yang keras terdengar. Riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu keluar, saat retakan samar muncul di ruang sekitarnya. Sosok Zhou Yuan dipaksa kembali, tetapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya dengan sentakan sikat. Cahaya merah juga memaksa kembali, lautan api berserakan ketika cahaya berubah kembali menjadi pedang dan mengorbit di sekitar Yuan Hong. Tidak ada pihak yang menang dalam bentrokan ganas. Tatapan Zhou Yuan dan Yuan Hong bertemu di udara, es dingin di mata mereka. Detik berikutnya, Heaven Flame suap meraung sekali lagi, cahaya merah menyapu tanah saat itu berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mulai menyerang Zhou Yuan. Menanggapi serangan agresif Yuan Hong, Zhou Yuan melolong ke langit, mengacungkan kuas saat ia maju untuk memenuhi serangan secara langsung. Gedebu, 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 genesiski bentrok di langit di atas puncak gunung seperti guntur, mengirimkan gelombang demi gelombang kehancuran. Yuan Hong mengendalikan Heaven Flamesword dengan genesiskinya, mengirimkannya memotong udara bersama dengan gelombang api. Bayangan pedang merah-merah berubah menjadi serangan yang menakutkan setelah serangan, seperti kemarahan Dewa Api yang tak kenal lelah. Di sisi lain, Zhou Yuan memegang Bruce Heavenly Yuan dengan kekuatan fisik mentah dan genesiski seperti Titan, setiap ayunan bergetar bahkan ruang itu sendiri. Di langit, setiap bentrokan di antara keduanya akan menyebabkan gelombang kejutan yang merusak terjadi, membuat Gunung Raksasa di bawahnya bergetar. Kedua belah pihak mencurahkan kekuatan mereka, kemarahan tampaknya tumbuh dengan setiap serangan. Diluar puncak murid utama, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan bentrokan hebat dengan kejutan. Tidak ada yang mengira pilihan same genesis peak akan mencapai tingkat yang intens. Dalam cara bicara tertentu, intensitas di sini sudah tidak kalah dengan enam puncak lainnya. Tatapan demi tatapan menatap tanpa berkedip ke langit di atas puncak murid utama, baik faksi Sentai Yuan maupun Lu Hong tidak berani bernafas terlalu keras. Di puncak gunung, Lu Yan, Zhou Tai dan Zhang yang telah berkerumun bersama untuk menghindari gempa susulan dari pertempuran yang terjadi di atas mereka. Ketika mereka melihat ke atas untuk menyaksikan sikat hitam menari yang dipegang oleh sosok muda di langit, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Semua keraguan dan skeptisme dari sebelumnya sudah memudar. Gemuruh! Di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan dan Yuan Hong bertarung lebih dari seratus putaran di langit dengan kecepatan kilat. Mereka memberikan semua yang mereka miliki dalam setiap pertukaran, tidak menahan apapun. Boom! Boom! Setelah bentrokan ganas lainnya, Heaven Flameswat naik ke udara dan berputar di sekitar Yuan Hong, cahaya merahnya tampak agak redup. Zhou Yuan menenangkan tubuhnya, darah menetes dari tangannya saat dia mencengkram Heavenly Yuan Bruce. Keringat dingin muncul di dahi kedua orang itu, dan napas agak berubah. Intensitas bentrokan sebelumnya jelas sangat membebani mereka berdua. Dari sini, orang bisa melihat betapa sengit dan putus asa pertukaran itu. Zhou Yuan menyeka darah di tangannya saat alisnya menyatu. Yuan Hong memang lawan yang sangat sulit. Yang pertama tidak diharapkan tidak mampu mengalahkan yang terakhir bahkan dengan tahap tulang perak dari mythic same body kecil. Sementara pikiran seperti itu berputar dalam benak Zhou Yuan, dia tidak menyadari bahwa api amarah di hati Yuan Hong membakar lebih panas. Bahkan, api hampir memuntahkan dari matanya saat dia menatap Zhou Yuan. Dia telah mengeluarkan bahkan pedang api surgawi untuk mengklaim kembali wajah yang telah hilang. Namun, dia masih tidak bisa menghancurkan Zhou Yuan dengan cara yang meyakinkan yang akan mengajarkannya celah di antara mereka. Ini sangat sulit bagi Yuan Hong untuk menelan. Zhou Yuan, ekspresi Yuan Hong menjadi gelap. Sementara itu, tinggi di langit di atas Sekte Changsuan. Sementara dia menyaksikan Slung Face, mata Master Puncak Ling Jun berubah sedalam malam saat cahaya aneh berkedip di matanya. Sebuah jari panjang menjulur dari lengan bajunya saat dia dengan lembut terperangkap di udara. Di saat yang sama, Yuan Hong tiba-tiba merasakan Heaven Flame Sword mengeluarkan suara dengung aneh, karena apa yang tampak seperti rune bercahaya aneh muncul di tubuhnya. Murid-murid Yuan Hong sedikit menyusup ketika dia melihat ini. Dia melirik sekilas ke langit di atas ketika sepotong keraguan melintas di matanya. Namun, keraguan itu akhirnya memudar, digantikan oleh tekad. Tangannya menyatu saat dia membuat gerakan tangan yang aneh. Bas! Pedang api surga mulai bergetar saat bergerak melayang di atas kepalanya. Kemudian mulai tenggelam sedikit demi sedikit, membuatnya tampak seolah-olah memasukkan dirinya ke kepala Yuan Hong dari kejauhan. Zhou Yuan mengerutkan kening ketika melihat adegan ini, karena perasaan gelisah samar-samar muncul di dalam mereka. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang api surga sudah sepenuhnya tenggelam ke dalam kepala Yuan Hong dengan cara yang aneh. Yuan Hong menatap Zhou Yuan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Zhou Yuan, aku akan mengakui bahwa kamu sangat mampu mendorongku sejauh ini, tapi sayangnya untukmu, kamu tidak pernah memiliki kesempatan dalam pemilihan murid kepala utama ini. Matanya perlahan tertutup pada saat ini. Sensasi mengamuk yang dalam dan tak terlukiskan tampaknya diam-diam bergema, menyebabkan Genesis Qi di sekitarnya langsung menjadi panas seolah-olah ditempatkan di tungku. Pedang. Makanan. Teknik. Seluruh area tampak menjadi panas saat pedang merah-merah sepenuhnya terendam di kepala Yuan Hong. Pada saat yang sama, tangisan pedang yang dalam bergema di seluruh negeri. Tangisan pedang itu terasa imortal dan tak berujung, tampaknya berubah menjadi pedang Qi Omni sekarang yang memenuhi area itu dalam radius beberapa ribu kaki Yuan Hong. Ceh ceh. Yuan Hong berdiri di udara saat bekas luka yang tak terhitung jumlahnya terbelah di tanah di bawah kakinya, mengungkapkan bagian dalam yang sehalus cermin. Tekanan dari tubuh Yuan Hong terus tumbuh semakin kuat. Perubahan ini secara alami segera terdeteksi oleh Zhou Yuan. Ekspresinya langsung berubah, karena Genesis Qi dari Yuan Hong sekarang terasa sangat panas dan mematikan. Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Kebingungan muncul di mata Zhou Yuan. Di puncak gunung, ekspresi Lu Yan, Zhou Tai dan Zhang Yang berfluktuasi tak pasti dalam kebingungan, jelas juga merasakan perubahan dalam Yuan Hong. Di luar puncak murid utama, tatapan yang tak terhitung jumlahnya juga menyaksikan dengan kebingungan. Alis penatua Sentai Yuan dan Lu Song berkerut erat, mata mereka dengan cepat berkedip saat mereka menatap sosok Yuan Hong. Beberapa saat kemudian, mereka sepertinya mengingat sesuatu ketika murid mereka menyusut sedikit. Ini teknik memberi makan pedang. Ekspresi mereka berubah jelek, The Swat Feeding Teknik adalah teknik genesis yang agak tidak lazim dari Swat Komet Peak. Itu memberi daging dan darah seseorang ke pedang, memungkinkan seseorang untuk sementara mencapai keadaan semu dari, pedang dan manusia sebagai satu. Dalam keadaan ini, kekuatan pengguna akan ditambah, sementara juga diberikan kekuatan pedang. Namun, teknik genesis ini sangat merusak bagi pengguna, dan akan meninggalkan dampak serius. Bahkan, bahkan pedang itu akan dinodai oleh aura setan yang akan membuatnya sulit dikendalikan di masa depan. Justru karena harga yang mahal inilah sangat sedikit murid yang berusaha mempelajarinya. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menggunakan kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati. Tidak ada yang mengira Yuan Hong akan aktif pada saat ini. Banyak murid yang berbisik, banyak yang mengkritik Yuan Hong. Metode yang terakhir jelas sangat tidak bermoral. Jauh di langit, Master Sekte King yang sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan ini. Huh, itu hanya pertandingan antara murid dari Sekte yang sama, namun dia bahkan menggunakan teknik seperti itu yang bahkan akan membahayakan dirinya sendiri. Benar-benar murid yang kejam! Master Puncak Lianyi melirik sekilas pada Master Puncak Lingjun. Master puncak lainnya juga menggelengkan kepala seolah-olah mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini. Ekspresi guru Puncak Lingjun tetap tidak berubah saat dia berkata, haus kehausan Hong Hong memang agak terlalu kuat. Setelah ini selesai, dia akan ditegur karena tindakan tersebut. Namun, aturannya menyatakan bahwa seseorang harus melakukan yang terbaik, dan tidak pernah membatasi atau melarang teknik semacam itu. 2. Master Sekte King yang jatuh ke dalam pikiran sejenak, dan akhirnya hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan cara yang tak berdaya. Meskipun tindakan Yuan Hong ini sangat tidak sedap dipandang, itu tidak melanggar aturan apapun. Karena itu, tidak pantas baginya sebagai ketua Sekte terlalu kritis. Dia melihat ke arah sosok Zhou Yuan di puncak gunung dengan kasihan. Fakta bahwa Zhou Yuan, seorang murid yang baru dipromosikan, telah mampu mendorong Yuan Hong ke titik ini sudah lebih dari bukti kemampuannya. Ini mungkin agak terlalu sulit untuk ditelan untuk yang terakhir, memaksanya untuk menggunakan teknik asusila seperti itu. Mengingat kondisi Yuan Hong saat ini, segalanya akan menjadi sangat berbahaya bagi Zhou Yuan. Koma. Bas-bas. Senyum pedang terus bergema di seluruh area. Tubuh awalnya berotot Yuan Hong mulai menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Cahaya merah muncul di pupil matanya, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Zhou Yuan bisa merasakan aura yang semakin berbahaya dari tubuh Yuan Hong, menyebabkannya mencengkram sikat surgawi dengan erat saat ia memusatkan semua perhatiannya pada yang terakhir. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan, bahwa pertama kali aku menggunakan teknik memberi makan pedang adalah karena kamu. Cahaya Scarlet melonjak dalam murid-murid Yuan Hong, suaranya berubah menakutkan dan serak saat dia menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan tidak menanggapi, hanya terus mengawasi lawannya dengan mata dingin, sementara tubuhnya tegang dalam siaga tinggi. Aku akan membuatmu mengerti arti dari rasa takut. Sudut mulut Yuan Hong terangkat, menciptakan senyum sinis. Desir. Kakinya dengan kuat menghantam tanah, dengung pedang yang tampaknya bergema saat tubuhnya menghilang dari tempat itu. Sangat cepat, murid Zhou Yuan menyusut sedikit. Yuan Hong tidak diragukan lagi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bas! Tepat ketika Zhou Yuan mulai mundur, suara pedang berdengung tiba-tiba terdengar di atasnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, untuk menemukan sosok kurus Hong Hong muncul, menatapnya dengan tatapan menakutkan yang mengerikan saat tangan kurus memotong ke bawah dengan ganas. Swash! Saat tangan pisau jatuh, cahaya merah menyembur keluar, berubah menjadi pedang panjang seribu kaki. Panas dan tenaga yang kuat berdenyut darinya, seolah-olah itu adalah pedang iblis legendaris yang baru saja ditarik dari gunung berapi. Cahaya pedang bergegas melewatinya, meninggalkan bekas luka di ruang kain itu sendiri. Setiap gerakan dan setiap serangan bahkan lebih ganas dan lebih kuat daripada ketika dia telah menggunakan pedang api surga sebelumnya. Cahaya merah cepat tumbuh di murid Zhou Yuan. Dia tidak berani membuang waktu karena ujung brus Yuan surgawi dengan cepat berubah menjadi hitam pekat. Cahaya sedikit berkedip di tubuhnya saat ia memanfaatkan setiap ons kekuatannya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Dentang! Pedang merah bercahaya meretas ujung brus Heavenly Yuan, menyebabkan dentang keras meledak. Sebuah gelombang kejut berwarna merah membentang, menyebabkan angin kencang menyapu seluruh area. Semua orang menyaksikan ketika sosok Zhou Yuan dikirim meluncur menjauh dari cahaya merah. Dia mendarat keras di tanah, kakinya dengan cepat menghancurkan lantai di bawahnya ketika lengan bajunya terkoyak oleh kekuatan yang tak terlihat. Setelah meluncur seratus kaki, Zhou Yuan akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya saat ekspresinya berubah sangat serius. Darah menetes dari tangannya, sementara jaringan di antara ibu jari dan sosok telunjuknya telah robek. Serangan yang mengerikan, Zhou Yuan mengertakkan gigi. Kekuatan Yuan Hong terlalu mengkhawatirkan di negara ini. Berbeda dengan bagaimana mereka hampir sama sebelumnya, Zhou Yuan sekarang jelas kewalahan lagi. Pemilihan kepala murid jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Banyak kartu truf yang telah disiapkannya dipaksa keluar satu demi satu. Di langit, murid Scarlet Yuan Hong berbalik dan mengunci Zhou Yuan. Detik berikutnya, tubuhnya jatuh dari langit, jelas bermaksud benar menghabisi yang terakhir di negara ini. Boom! 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 Sonic terdengar saat sosoknya meroket di udara. Swash! Swash! Pada saat yang sama, sebuah gumpalan daging dilemparkan oleh Yuan Hong, menciptakan pedang merah tua setelah pedang yang tampaknya memenuhi seluruh langit saat hujan turun, sebuah pemandangan yang membuat kulit kepala dari para murid yang tak terhitung jumlahnya menonton mati rasa. Dalam menghadapi serangan gila Yuan Hong, Zhou Yuan juga merasa kulit kepalanya mati rasa. Namun, sudah tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa dengan erat menggenggam Heavenly Yuan Bruce saat dia meraumpulan meninggalkan tenggorokannya. Kulit diok, tulang perak, Genesis Breaker, Juta Paus, kekuatan yang menakutkan meletus dari tubuh Zhou Yuan tanpa syarat. Dalam menghadapi serangan Yuan Hong, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain memeras setiap kekuatan yang ia miliki. Ini akan menjadi bentrokan kekuatan terkuat mereka. Di bawah tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya, serangan dari kedua belah pihak bertabrakan pada puncak murid utama, ketika bum energi yang sangat besar menyapu keluar. Puncak gunung akhirnya mulai runtuh pada saat ini. Batu-batu besar terus runtuh saat platform batu setelah platform runtuh. Seluruh gunung mulai runtuh lapis demi lapis. Itu adalah bentrokan yang bisa dikatakan menghancurkan bumi. Kehancuran itu menyebabkan kulit kepala dari murid yang tak terhitung jumlahnya menjadi mati rasa. Awan raksasa debu bangkit dari puing-puing, menutupi langit. Setiap tatapan terpaku pada puncak gunung yang runtuh. Serangan yang menakutkan dari sebelumnya akhirnya harus menandai akhir dari pemilihan kepala murid, kan? Di bawah tatapan menonton ini, awan debu berangsur-angsur menghilang. Selanjutnya, banyak murid melihat sesosok kurus melayang di udara. Itu adalah Yuan Hong. Mengamuk dan kuat merah Genesis-Genesis terus menerus berdenyut dari tubuhnya saat dia berdiri di udara, sementara darah menetes dari tangannya. Pandangannya bergeser ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa puncak gunung telah benar-benar hancur. Di tengah puing-puing itu ada lubang hitam yang dalam dan tak berdasar yang tampaknya menembus-menembus gunung raksasa. Jelas bahwa Zhou Yuan telah diledakkan jauh ke puncak kepala murid oleh pemboman yang menakutkan Yuan Hong. Adegan ini membuat murid-murid Sentai Yuan menjadi pucat pasih. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya serangan Yuan Hong. Tetapi mereka tahu bahwa bahkan Zhou Yuan tidak mampu menahan bung kekuatan yang tak kenal lelah dan gila itu. Sebaliknya, murid-murid Lu Hong menarik napas lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Terlalu banyak tikungan dan tikungan dalam pertempuran ini. Lu Hong gemetar ketakutan ketika dia menyekak keringat dingin dari dahinya, tubuhnya yang tegang akhirnya membiarkan dirinya perlahan-lahan rileks, ketika senyum dingin muncul dari sudut bibirnya. Meskipun itu adalah roller coaster, yang akhirnya bisa tertawa adalah vaksinya. Lu Hong bergumam dengan rahang yang sedikit terkatuk, dia seharusnya tidak bisa membuat serangan balik lagi, kan? Penonton yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas iba ketika mereka melihat adegan ini. Zhou Yuan hanya perlu satu langkah lagi untuk menciptakan keajaiban. Sayang sekali bahwa ia telah gagal pada saat terakhir. Benar-benar sangat menyesal. Yuan Hong berdiri di udara, tatapannya yang dingin menatap reruntuhan puncak gunung. Perasaannya memberitahu dia bahwa undulasi genesis kijauh di dalam gunung memang menjadi sangat lemah. Lawannya jelas terluka parah, membuatnya menjadi pemenang utama dalam pertempuran ini. Koma. Di kedalaman gelap yang baru dibuat di dalam gunung, tubuh Zhou Yuan yang basah kuyuk dimakamkan direruntuhan. Jika dia tidak mencapai tahap tulang perak, dia akan tersingkir karena cedera berat. Meski begitu, dia bisa merasakan rasa sakit memancar dari seluruh tubuhnya. Serangan sebelumnya Yuan Hong agak tak tertahankan meskipun mencapai tahap tulang perak. Betapa merepotkan, suara serak Zhou Yuan bergema di kegelapan. Tatapannya menembus celah-celah di tengah-tengah bebatuan, menangkap sekilas samar bayangan merah-merah di langit. Meskipun ada pandangan lelah di matanya, itu dikerdilkan oleh nyala api yang pantang menyerah. Bahkan dalam situasi yang mengerikan seperti itu, mustahil baginya untuk menyerah. Dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung hingga sejauh ini, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya jatuh pada langkah terakhir. Napas samar naga bergema dari hidungnya. Napas naga semakin keras, seolah-olah seekor naga raksasa bernafas. Sementara dia bernafas, Genesis Qi di sekitarnya mulai melonjak, berubah menjadi kabut putih yang tersedot ke dalam tubuh Zhou Yuan. Pernapasan naga. Napas semakin tumbuh semakin cepat karena semakin keras. Pada akhirnya, seluruh bagian dalam gunung dipenuhi oleh Genesis Qi yang tak terbatas yang dengan panik menuangkan ke tubuh Zhou Yuan. Tangan Zhou Yuan perlahan mulai mengepal erat sekali lagi. Genesis Qi yang kuat mengalir ke tubuhnya, sebelum dengan cepat disempurnakan dan dilemparkan ke dalam tempat tinggal Qi-nya. The Genesis Qi dalam Qi Dueling-nya dengan cepat mulai tumbuh. Dalam kegelapan, mata Zhou Yuan perlahan membuka saat cahaya terang yang tampaknya tak habis-habisnya bersinar di matanya. Dia telah terjebak pada lapisan keempat Alpha Origin untuk waktu yang lama, dan sudah samar-samar merasakan tanda-tanda terobosan kultifasi saat berlatih di atas panggung naga api dan api. Namun, tanda-tanda itu sangat lemah. Oleh karena itu, Zhou Yuan memilih untuk menekan mereka alih-alih secara paksa mencoba melakukan terobosan. Tapi dia juga bersiap untuk itu setiap saat, dan setelah pertempuran yang pahit dan putus asa sebelumnya, indikasi terobosan akhirnya perlahan menjadi lebih jelas. Perasaan alami mirip dengan penciptaan kanal di mana air mengalir. Tiga bulan perlahan-lahan membangun fondasinya sedikit demi sedikit, dan pertempuran yang intens untuk memantapkannya. Perasaan terobosan akhirnya mencapai puncaknya pada saat ini. Kartu truff terakhir yang disiapkan Zhou Yuan untuk pemilihan kepala murid diam-diam dibuka pada saat ini. Di langit di atas puncak murid utama, Yuan Hong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, jelas menunggu fonis terakhir datang. Dia sudah menjadi orang terakhir yang berdiri, dan posisi kepala murid Saint Genesis Peak akan segera jatuh di pundaknya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, ia menyadari bahwa tampaknya tidak ada gerakan dari ke-6 tokoh besar di langit. Ini juga terdeteksi oleh banyak murid, menyebabkan mereka meledak menjadi suara yang membingungkan. Menurut aturan, bukankah seharusnya sudah waktunya untuk mengumumkan bahwa Yuan Hong telah memperoleh posisi kepala murid Saint Peak Peak? Lagipula, dia sudah tidak memiliki lawan yang tersisa. ROAR! Sementara Yuan Hong dan banyak murid bingung, raungan naga yang lemah dan nyaris tak terdengar tiba-tiba bergemah. Yuan Hong sedikit terpanah, sebelum dia tiba-tiba melemparkan pandangannya ke kedalaman gunung, di mana dia merasakan gelombang kuat Genesis Qi mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Murid-murid Yuan Hong menyusut saat ketidakpercayaan dan shock membanjiri wajahnya. Seharusnya sudah disimpulkan, bagaimana situasi bisa berubah sekali lagi? Gemuruh! Semua orang menyaksikan sebuah tiang cahaya ribuan kaki kejadian Qi emas yang besar tiba-tiba meletus dari kedalaman gunung. Orang akan samar-samar melihat ular sanca raksasa mendesis di pilar Genesis Qi, ketika aura yang kuat menelan daerah itu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menatap kejadian Qi yang bergolak keras. Ini bukan pemandangan yang asing bagi mereka, hal yang sama akan terjadi pada mereka selama terobosan Genesis Qi. Dengan kata lain, kultivasi Genesis Qi Zhou Yuan telah naik ke tingkat berikutnya. 475. Pilar cahaya Genesis Qi emas dibebankan langsung ke langit, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan tekanan Genesis Qi yang kuat. Tak terhitung penonton yang menyaksikan dengan kaget ketika tatapan demi tatapan menatap tajam ke puncak gunung yang runtuh. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Zhou Yuan tiba-tiba akan mengalami terobosan kultivasi setelah mengalami pertempuran putus asa seperti itu. Tidak mungkin terobosan semacam itu terjadi tiba-tiba. Bagaimanapun juga, orang akan samar-samar dapat merasakan terobosan kultivasi yang akan terjadi. Oleh karena itu, semua ini kemungkinan berada dalam harapan Zhou Yuan. Sejak awal, dia mungkin telah menggunakan perjuangan putus asa untuk meredam dirinya sendiri, dan memungkinkan terobosan kultivasi yang ajaib muncul dengan sempurna. Semua orang tahu bahwa itu adalah cara termudah untuk menemukan peluang terobosan dalam pertempuran dengan intensitas dan konsentrasi tinggi. Zhou Yuan, sangat teliti dalam strateginya. Beberapa murid tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Orang biasa kemungkinan akan melakukan segala yang mungkin untuk mencapai terobosan saat tanda-tanda itu muncul. Adapun apakah itu akan sempurna, itu jelas bukan prioritas. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan kesempatan seperti itu akan muncul lagi. Hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri mutlak pada diri mereka akan berani menenangkan hati mereka, dan diam-diam memoles diri mereka lebih jauh saat mereka menunggu waktu yang paling sempurna. Itulah tepatnya yang sedang terjadi sekarang. Pilar Cahaya Genesis Ki Kuat dan Murni. Selain itu, itu mengeluarkan tekanan Genesis Ki Ki yang kuat yang sebanding dengan lapisan ke-8. Dari sini, orang bisa dengan mudah melihat betapa kokohnya fondasinya. Ekspresi yang rumit naik di mata murid yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya mereka sadar mengapa Zhou Yuan jelas naik ke lapisan ke-5, tetapi yayasan Genesis Ki-nya tidak lebih lemah dari lapisan ke-8. Karena latihan yang terakhir sangat keras dan ketat. Bahkan terobosan kultivasi yang banyak dicari tidak terburu-buru, alih-alih menunggu waktu yang paling tepat untuk mencarinya. Disiplin dan kepercayaan diri seperti itu jauh melebihi norma. Di langit di atas puncak, ekspresi Yuan Hong berfluktuasi tanpa batas ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi batu asah belaka bagi Zhou Yuan. Lawannya ini kemungkinan telah merencanakan segalanya terlebih dahulu, memanfaatkan pertempuran untuk mendorong terobosan kultivasi yang sempurna. Semakin putus asa pertarungan sebelumnya, semakin banyak manfaat yang akan diterima Zhou Yuan. Namun, fakta bahwa ia berani menggunakan pertempuran tingkat ini sebagai alat pelatihan hanya menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Hu, Yuan Hong menarik napas dalam-dalam dengan tatapan gelap di matanya. Napas yang dikeluarkan memiliki aura terbakar yang sengit saat pedang qi mulai melonjak di antara jari-jarinya. Dia akhirnya benar-benar membuang ketenangan dari sebelumnya. Zhou Yuan telah melampaui batasnya berkali-kali, dan kali ini, sangat mungkin dia akan mengejar Yuan Hong. Kejadian emas ki tubuh semakin menyilaukan dan kuat. Semua orang bisa melihat sosok perlahan naik di pilar Genesis Qi yang bersinar, sebelum akhirnya berhenti di langit. Itu adalah Zhou Yuan. Semua jejak darah sudah terlempar dari tubuhnya. Meskipun pakaiannya masih cukup compang kemping, luka di tubuhnya sekarang sepenuhnya sembuh. Cahaya jadi bersinar dari kulitnya ketika cahaya perak samar berkilauan di kedalaman tulangnya. Cahaya kemasan berkumpul di murid-muridnya, seolah-olah mereka adalah murid emas, sementara tekanan yang menakutkan menyebar. Saat melihat Zhou Yuan saat ini, murid-murid Yuan Hong sedikit menyusut, jelas merasakan aura yang sangat berbahaya untuk pertama kalinya. Setiap tatapan di area itu menyatu dengan tubuh Zhou Yuan. Matanya sedikit tertutup, merasakan Genesis Qi yang melonjak di tubuhnya saat senyum naik dari sudut bibirnya. 4.000 Bintang Genesis Qi Setelah mencapai lapisan kelima, jumlah bintang di Qi Duelingnya telah bertambah menjadi lebih dari 4.000. Orang harus tahu bahwa ia memiliki sekitar 1.200 bintang di Qi Duelingnya ketika ia naik ke lapisan keempat, yang perlahan-lahan meningkat menjadi 2.000 di puncak lapisan keempat. Terobosan kultivasi ini telah menggandakan jumlah itu. Jika nomor ini dipublikasikan, banyak orang akan tercengang. Setelah semua, bahkan beberapa murid lapisan ke-8 bahkan mungkin tidak memiliki 4.000 bintang Genesis Qi. Oleh karena itu, jika seseorang hanya berbicara tentang Yayasan Genesis Qi, Zhou Yuan saat ini sudah tidak lebih lemah dari Yuan Hong. Zhou Yuan menatap Yuan Hong dengan acuh tak acuh. Tingkat bahaya lawan ancaman yang sangat tinggi dari sebelumnya sudah mulai menurun di matanya. Karena saya berhasil mencapai terobosan kultivasi saya, seharusnya sudah waktunya bagi kita untuk mengakhiri pertarungan ini, kan? Kata Zhou Yuan dengan sedikit senyum. Mata Yuan Hong menjadi sangat beku ketika dia balas, kata-kata sombong. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa naik ke lapisan ke-5 akan mengubah apapun? Furi melonjak dalam hati Yuan Hong. Kata-kata ini terlalu tidak sopan. Seolah-olah semua waktu dia turun dalam pertarungan sebelumnya hanyalah dia dengan sabar bertahan untuk terobosan kultivasinya. Zhou Yuan tidak melanjutkan pertukaran kata-kata. Tangannya menyatu saat dia dengan cepat membuat serangkaian segel tangan. Genesis Ki bergolak di tubuhnya, saat tekanan menyebar, bahkan menyebabkan jalinan ruang bergetar samar. Udara di sekitarnya tiba-tiba memanas pada saat ini. Ekspresi Yuan Hong menjadi gelap. Dia tidak berani lalai karena aura pembakaran yang sama kuat dan tajamnya menyebar. Pedang api surgawi yang telah menyatu ke dalam tubuhnya telah menganugerahkan Genesis Ki-nya dengan sifat api. Dia saat ini adalah pedang api surga, sedangkan pedang api surga juga adalah dia. W.H.O.S.H. Genesis Ki di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju Zhou Yuan saat pipinya tiba-tiba membengkak. Sepersekian detik kemudian, api biru dengan ganas menyembur dari mulutnya seperti lautan api. Lautan api biru menyapu ke arah Yuan Hong seperti kilat, menyebabkan suhu di sekitarnya naik dengan cepat. Api langit surgawi. Yuan Hong sedikit terkejut dengan pemandangan ini, tetapi ternyata siap untuk itu ketika dia mencibir dan berkata, «Kamu berniat mengalahkanku hanya dengan ini!» Zhou Yuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Saat nyala api terakhir diledakkan dari mulutnya, dia tiba-tiba meludahkan cahaya kemasan gelap yang sangat redup. Cahaya menyatu ke lautan api biru, langsung mewarnai warna emas gelap. Lautan api kemasan yang gelap melintas seperti banteng yang mengamuk, panas yang mengerikan dengan cepat naik semakin tinggi. Hutan di gunung di bawah mulai terbakar, sementara tanah mulai mencair. Rekor Dewa Matahari Surgawi, tingkat ketiga, api surgawi emas gelap. Ekspresi Yuan Hong akhirnya berubah pada saat ini ketika rasa takut naik di matanya. Dia telah mencapai tahap lanjutan dari catatan Dewa Matahari Surgawi. Kejutan membanjiri hati Yuan Hong. The Heaven Soon Got Record adalah teknik Genesis Heaven kelas rendah yang terdiri dari tiga tahap. Tidak ada yang akan mengharapkan Zhou Yuan untuk mencapai tahap lanjut dalam satu tahun. Orang harus tahu bahwa bahkan Yuan Hong sendiri tidak berhasil mencapai tahap lanjutan dalam teknik Genesis Heaven-nya. Saat panas yang mengerikan mendekat dengan cepat, Yuan Hong tidak berani membuang waktu lagi. Dia bertepuk tangan saat tangisan pedang keras meletus dari tubuhnya. Cahaya merah terbuka, berubah menjadi langit penuh pedang merah di belakangnya. Itu pada dasarnya adalah laut yang lain, tetapi satu terbuat dari pedang. Swash! Desir! Detik berikutnya, pedang merah-merah yang tak terhitung jumlahnya menembak maju dan bentrok dengan api surgawi emas yang gelap. Cah! Cah! Namun, pedang itu langsung menguap saat bersentuhan dengan lautan api, meskipun mereka berhasil menghentikan api yang maju dengan jumlah yang tipis saja. Tetapi karena semakin banyak pedang diuapkan, beberapa luka bakar mulai muncul di tubuh Yuan Hong. Pedang ini adalah bagian dari kekuatan Heaven Flamesword, dan membakar mereka juga akan menyebabkan kerusakan pada tubuh Yuan Hong. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan saat ini. Sebuah kilatan tak menyenangkan muncul di mata Yuan Hong saat pipinya tiba-tiba membengkak, sebelum mulutnya tiba-tiba membuka sepersekian detik kemudian. Pedang api petoren, semburan merah tua keluar dari mulutnya, aura tajam yang berdenyut darinya membuktikan bahwa itu sebenarnya seluruhnya terdiri dari pedangki. Pedangki menyapu, bertabrakan dengan lautan api emas yang gelap. Dengan ketajaman pedangki, lautan api akhirnya terbelah. Merah-merah di pupil Yuan Hong mulai berkurang, tanda bahwa langkah ini telah sangat melelahkannya. Namun, sebelum Yuan Hong bisa bernapas lega, tiba-tiba dia merasakan ruang beriak di atasnya. Dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke atas, dan menemukan sosok yang muncul dengan cepat. Zhou Yuan menatap lawannya dari atas dengan tatapan acuh-ta-acuh. Dia tiba-tiba menerkam sepersekian detik kemudian, kehadiran yang sangat deras melonjak darinya seperti seekor harimau yang akan memberikan pukulan membunuh kepada mangsanya. Kulit Giok, sosoknya turun seperti sambaran petir saat cahaya batu Giok tumbuh dari kulitnya. Tulang perak, timbangan ular ajaib, lapisan kelima, sinar menyilaukan meledak dari 4000 bintang Genesis Qi di tempat tinggalnya saat Genesis Qi yang deras mengalir keluar. Transformasi segudang, rambut-rambut seputih salju keluar dari tubuh Zhou Yuan dan memutar lengannya, menciptakan sarung tangan seputih salju di atas kepalaan tangannya. Ini adalah bulu kuas dari Heavenly Yuan Bruce. Genesis Breaker, gaunglet putih salju itu langsung berubah menjadi gelap gulita yang dalam dan misterius. Pada titik saat ini, aura Zhou Yuan telah mencapai tingkat menakutkan yang tak terlukiskan. Dengan sosok Yuan Hong tercermin dalam murid-murid Zhou Yuan, seringai yang bengkok dan menyeramkan muncul dari sudut bibirnya. Cuta Paus Rune Pada saat ini, pukulan terkuat yang dia siapkan akhirnya dilepaskan dengan momentum yang berani dan tak terbendung. Tatanan ruang di sekelilingnya beriak hebat ketika sisa-sisa puncak murid utama di bawah yang mulai runtuh sekali lagi. Pukulan ini terlalu besar, memiliki kekuatan luar biasa yang dapat membentuk kembali tanah itu sendiri. Di hadapan pukulan seperti itu, bahkan ekspresi Yuan Hong berubah drastis saat teror membanjiri matanya. Namun, ia juga orang yang berkaliber luar biasa, dan karenanya tidak sepenuhnya lumpuh. A R H H H H H H H. Dia meraung saat keganasan membengkak di matanya. Dia tahu bahwa hanya kekalahan yang menantinya jika dia membiarkan dirinya menyerah setengah langkah. Pedang api surga, dengan raungan marah, jari-jarinya mengepal rat ke tangan yang dikirim meledak. Cahaya merah menyala dengan panik ketika siluet pedang menumpangkan dirinya di lengannya, kekuatan pedang dan kekuatannya sendiri sepenuhnya meletus pada saat ini. Pada titik waktu ini, dia hanya bisa menuangkan semua kekuatannya ke dalam bentrokan terakhir ini. Gemuruh. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, serangan terkuat, kekuatan penuh dari dua individu itu bentrok di langit di atas puncak murid utama dengan keganasan yang tiada bandingnya. Itu mirip dengan tabrakan meteor. Berbagai emosi mewarnai wajah para murid yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka menyaksikan. Dua serangan kuat, masing-masing di puncak kekuatan masing-masing pengguna, terbang menuju satu sama lain di langit di atas puncak murid utama, sementara tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan kaget. Semua orang bisa meras bahwa kedua individu itu telah memeras setiap tetes kekuatan mereka, menjadikan serangan ini serangan terkuat mereka. Di luar puncak murid utama, Shen Taiyuan dan Lu Hong tidak dapat mengalihkan pandangan mereka, bahkan lupa untuk bernapas saat ini. Mereka tahu bahwa Zhou Yuan dan Yuan Hong pada dasarnya berada pada batas mereka pada titik ini dalam pertarungan, dan hasil akhirnya segera muncul. Ekspresi Lu Hong adalah yang terburuk dari keduanya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang sama yang awalnya dia percaya tidak perlu memperhatikan, akan menjadi orang yang memaksa Yuan Hong sejauh ini. Terlebih lagi, bahkan mengeluarkan kartu truf seperti teknik memberi makan pedang sebenarnya gagal mencapai kemenangan telat. Persetan, kutukan keluar dari celah di antara gigi Yuan Hong, matanya dipenuhi dengan penyesalan dan frustrasi. Jika dia tahu masalah apa yang akan bocah itu, mereka akan segera mengubah strategi mereka untuk memusatkan semua kekuatan mereka untuk berurusan dengan Zhou Yuan. Namun, sudah terlambat untuk penyesalan, dan bahkan Lu Hong hanya bisa dengan gugup menunggu hasil akhirnya. Di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya, rambut hitam sikat Zhou Yuan menutupi kepalan membajak melalui langit, meledakkan udara di sekitarnya saat bertabrakan dengan kejam dengan tinju pedang merah-merah Yuan Hong. DENTANG! Pada saat tumbukan, seluruh dunia tampak membeku sesaat. Selanjutnya, badai Genesis Qi besar beberapa ribu kaki meledak dari titik tabrakan, menyapu keluar. Bahkan banyak murid di luar puncak kepala murid dapat dengan jelas merasakan energi mengamuk dalam badai skala ini. Retakan menyebar di seluruh puncak saat puncak gunung hancur sekali lagi. Di pusat gempa, mata merah-merah Yuan Hong terkunci pada Zhou Yuan, yang hanya beberapa senti jauhnya, saat ia meraung melalui gigi yang terkatuk, seorang murid baru berani menghentikan saya dari menjadi murid utama. Berkhayal, Genesis Qi dengan panik menyembur keluar dari tubuhnya saat dia meraung, menguak ruang di sekitarnya. Siluet merah-merah dari pedang yang ditumpangkan di lengannya semakin jelas dan semakin jelas, membuatnya tampak seolah-olah lengannya adalah pedang api surgawi itu sendiri, saat gelombang angin yang semakin mematikan dan panas berdenyut darinya. Namun, ekspresi Zhou Yuan tetap tenang acuh tak acuh dalam menanggapi menderu dari wajah batuistik Yuan Hong. Tinju pembentuk semakin mengepal, rambut hitam pekat melilitnya seperti sarung tangan yang berkilau dengan kilau yang dalam, tanpa dasar. Dapatkan! Di luar! Dari! Saya! Cara! Sebuah teriakan terdengar dari tenggorokan Zhou Yuan, tinjunya sedikit menarik ke belakang, sebelum dengan berani meninju ke depan sepersekian detik kemudian. Dentang! Yang pertama yang tampaknya ditutupi oleh sarung tangan hitam menabrak kepalan tangan Yuan Hong seperti logam pemukul logam, saat gelombang kejut besar membentak sekali lagi. Murid-murid Yuan Hong dengan keras menyusup pada saat ini. Dia telah merasakan kekuatan tak terbatas yang tak terlukiskan mengalir ke arahnya. Saat kekuatan mengalir, retakan merah samar mulai muncul di lengannya yang seperti pedang. Retak! Seluruh lengannya tampak hancur saat ini. Selanjutnya, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan dengan takjub ketika sosok Yuan Hong meluncur turun dari langit seperti bola meriam. Angin dengan cepat mengalir melewati telinganya saat ekspresi ketakutan dan shock muncul di wajah Yuan Hong. Seolah-olah dia tidak pernah menduga pukulan Zhou Yuan telah mencapai tingkat yang begitu kuat. Pedang api surgawi di tubuhnya sepertinya memancarkan tangisan sedih. Boom! Boom! Tubuhnya mendarat di puncak gunung, diikuti oleh beberapa suara bung keras, saat puncak gunung yang sudah runtuh sepenuhnya runtuh. Tubuh Yuan Hong menusuk ke gunung, akhirnya berhenti jauh di perutnya. Tubuh gunung mulai runtuh ketika seluruh puncak mulai runtuh. Melihat kekuatan penghancur seperti itu menyebabkan banyak murid yang menonton menghembuskan udara dingin. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergeser dari puncak kepala murid yang terpukul karena terkejut, untuk menemukan sosok Zhou Yuan berdiri di udara ketika rambut sikat di tangannya cepat-cepat surut. Darah mengalir di tangannya, menetes dari ujung jarinya. Pukulan sebelumnya telah tiada bandingnya dalam keganasan. Akibatnya, kekuatan yang dihasilkan juga sangat menakutkan. Jika bukan karena kemajuannya dalam kultifasi eksternal, lengan Zhou Yuan akan terkoyak. Dia melihat ke bawah dengan tatapan dingin pada puncak murid kepala yang masih runtuh. Tatapannya mengikuti puing-puing yang berjatuhan, dan menemukan sosok Yuan Hong berbaring di tengah-tengah banyak batu besar di perut gunung. Seluruh tubuhnya basah oleh darah, lengannya yang agak bengkok jelas patah di beberapa tempat. Ekspresi teror masih muncul di wajah Yuan Hong saat dia berusaha mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus batu-batu besar yang jatuh untuk menemukan sosok tinggi di langit. Dia mengeluarkan desisan berjuang dari tenggorokannya saat dia meraih untuk meraih sosok itu dengan beberapa kesulitan. Matanya dipenuhi dengan tatapan tajam yang tanpa tanda tangan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan kehilangan Zhou Yuan. Seorang murid baru yang bahkan tidak pernah dia daftarkan sebagai ancaman, telah berhasil mengalahkannya. Yuan Hong yang maha kuasa. Tatapan dua individu bertemu di tengah-tengah batu besar yang jatuh. Aku, aku menolak untuk menerima ini. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Raungan kemarahan parau disertai dengan darah yang mengalir. Tubuhnya bercahaya dengan cahaya merah. Pada akhirnya, sebuah pedang melesat, meraung saat menusup tanah di sampingnya. Itu adalah pedang api surgawi. The Heaven Genesis Weapon sudah menjadi sangat redup, tanda bahwa itu juga mengalami kerusakan serius. Setelah Heaven Flamesword meninggalkan tubuhnya, cahaya di mata Yuan Hong mulai goyah. Dia menatap mata dingin sosok muda di langit, ketika tangannya yang terulur perlahan mulai jatuh. Tidak peduli bagaimana dia tidak ditugaskan, Yuan Hong mengerti bahwa dalam pemilihan murid utama ini, dia telah kalah, batu-batu besar terus runtuh, menutupi lubang raksasa. Ur, di udara, Zhou Yuan meludahkan setegup darah dan air liur saat genesis ki di sekitarnya perlahan-lahan melemah. Pertempuran yang intens telah menjadi sangat sulit baginya. Jika dia gagal naik ke lapisan kelima di akhir, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan Silver Shadow. Saat ini, dengan meminjam kekuatan Yuan Hong, Zhou Yuan tidak hanya menguasai tahap tulang perak, tetapi juga melangkah ke lapisan kelima, akhir yang sangat memuaskan dan sempurna. Zhou Yuan menyeka darah di sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya untuk melirik tempat tertentu di kejauhan, di mana Zhou Tai, Lu Yan dan Zhang Yan berkumpul, menatapnya dengan tatapan yang merupakan campuran antara shock dan kengerian. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Karena kedekatan mereka, mereka telah menyaksikan bagaimana Zhou Yuan telah kembali dari situasi yang hampir putus asa, dan akhirnya menghancurkan Yuan Hong di bawah tumitnya. Guncangan yang dihasilkan begitu kuat sehingga tidak mungkin untuk meningatkannya lebih jauh. Lu Yan menelan lagi dan lagi, ekspresi rumit di wajahnya yang cantik. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa murid baru yang dia selalu pandang rendah akan berakhir mengalahkan Yuan Hong, melakukan sesuatu yang bahkan upaya gabungan dari tiga murid selempang umu tingkat atas gagal mencapai? Saudara junior Zhou Yuan, ini, terlalu ganas, kan? Zhou Tai menggumam, Zhang Yan diam, tapi guncangan di matanya tidak bisa disembunyikan. Bahkan, bahkan ada sedikit rasa hormat dalam tatapannya ketika dia melihat Zhou Yuan. Zhou Yuan tersenyum pada mereka, sebelum berbalik ke samping menuju Han Yu yang masih berdiri bingung. Satu-satunya orang yang tersisa yang belum dihilangkan adalah dia. Kaka senior Han Yu, akankah kita memiliki sedikit pertarungan? Zhou Yuan menyeringai. Setelah dia melenyapkan Han Yu, dia akan menjadi satu-satunya peserta yang tersisa, dan posisi kepala murid secara alami akan menjadi miliknya. Han Yu pertama-tama terpana dengan kata-kata ini, sebelum dia dengan cemas mundur seolah-olah telah melihat semacam makhluk yang menakutkan. Pada akhirnya, dia pingsan. Pada dasarnya takut tidak sadarkan diri. Zhou Yuan tertegun oleh pemandangan ini sejenak, sebelum dia dengan canggung menggaruk kepalanya, terbagi antara apakah akan tertawa atau menangis. Tampaknya menontonnya mengalahkan Yuan Hong sebelumnya terlalu menakutkannya, membuat Han Yu tidak sanggup menanggung tekanan fisiologis menghadapi Zhou Yuan sekarang. Namun, tidak sadar berarti dia sekarang didiskualifikasi. Dia adalah satu-satunya peserta yang tersisa di seluruh puncak murid utama. Mendengar hal ini, bahkan Zhou Yuan merasa hatinya mulai naik di dadanya. Dia mengangkat kepalanya, memandang ke arah langit sambil menangkupkan tinjunya. Pemilihan kepala murid Saint Genesis Peak sudah berakhir, akankah Master Sekte tolong berikan gelar kepadaku? Suaranya yang jelas dan kuat terdengar di lingkungan yang sunyi. Ketika suara Zhou Yuan yang jelas bergema di seluruh tanah, keheningan atas tempat itu akhirnya terputus sebagai tatapan bingung setelah tatapan perlahan kembali ke pikiran mereka. Para penonton melihat ke arah puncak murid kepala yang masih perlahan runtuh, di mana Zhou Yuan berdiri di udara. Meskipun ia membuat pakaian compang kemping membuat dia memotong sosok yang cukup menyesal, kehadiran samar yang menyebar darinya membuat beberapa murid membeku sesaat. Hanya pada saat ini akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang dilihat banyak orang sebagai murid baru telah tumbuh ke tingkat yang menakjubkan dalam waktu singkat. Begitu banyak, bahkan seorang murid veteran seperti Yuan Hong telah dipukuli. Pada saat ini, orang banyak akhirnya mengerti bahwa mereka tidak bisa lagi melihat Zhou Yuan dengan lensa yang sama yang mereka miliki sebelumnya, siapapun yang berani mengadopsi sikap yang tinggi dan perkasa karena senioritas atau pengalaman, hanya akan mencari penghinaan sendiri. Di luar puncak murid utama, tiga faksi puncak Saint Genesis juga kembali ke akal sehat mereka. Murid-murid Sentai Yuan tidak percaya. Mereka saling memandang, dan dengan takut-takut bertanya, kami, menang. Tekanan yang dibawa oleh faksi Lu Hong sudah terlalu luar biasa. Oleh karena itu, bahkan pada saat seperti itu, mereka menemukan hasil yang luar biasa indah di hadapan mereka agak sulit diterima. Ekspresi tegas dan tegas pada wajah tua Sentai Yuan saat ini menghilang sedikit demi sedikit, ketika emosi yang intens dan tidak dapat dipercaya muncul di matanya. Dia dengan paksa mengangguk saat berkata dengan suara bergetar, ya, Zhou Yuan telah menang. Kami telah memenangkan pemilihan kepala murid. Sehubungan dengan hasil seperti itu, bahkan seseorang seperti Sentai Yuan tidak bisa lagi tetap tenang. Ketika trio Zhou Tai telah gagal mengalahkan Yuan Hong sebelumnya, Sentai Yuan sudah mulai putus asa di dalam. Yuan Hong terlalu luar biasa dan tak terhentikan. Meskipun Zhou Yuan telah berulang kali mengejutkan mereka, Sentai Yuan merasa bahwa dia masih terlalu baru, dan peluangnya melawan murid berpengalaman seperti Yuan Hong sama sekali tidak optimis. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan, yang tidak didukung oleh siapapun, pada akhirnya akan menjadi orang yang melakukannya. Pada akhirnya, dia bahkan melawan segala rintangan untuk mendapatkan kemenangan melawan Yuan Hong. Gratifikasi memenuhi mata Sentai Yuan ketika dia menatap sosok muda itu. Dia sangat senang bahwa dia bersikeras mengambil Zhou Yuan saat itu, dan bahkan berulang kali mendukungnya terhadap pendapat mayoritas. Sekarang, Zhou Yuan telah membalas dengan cara terbaik yang bisa dibayangkan. Setelah kata-kata Sentai Yuan, para murid didekatnya akhirnya kembali ke akal sehat mereka. Zhou Yuan benar-benar mengalahkan Yuan Hong, dan mendapatkan posisi kepala murid Saint Genesis Peak. Dengan demikian, sorak-sorai yang mengguncang bumi benar-benar meledak sepersekian detik kemudian. Kawan Yuan kecil tidak terkalahkan. Ceritan keras Max terdengar. Kerumunan melompat pada suara ini, dengan cepat menoleh, hanya untuk menemukan bahwa wajah bundar Sen Wanjin memerah karena kegembiraan, seolah-olah dia akan pingsan karena bahagia. Aku, aku menempatkan 200 ribu genesis jade padanya. Sen Wanjin gemetar karena emosi. Kata-kata ini menyebabkan kelompok itu terdiam sekali lagi, sebelum mata mereka mulai memerah, dan nafas mereka tercekat saat mereka menatap Sen Wanjin. Baru sekarang mereka ingat bahwa dia telah bertaruh 200 ribu batu giyok genesis pada Zhou Yuan membawa pulang kursi murid utama. Seberapa banyak dia akan kembali sebagai imbalan? Mereka sebelumnya telah menggoda Sen Wanjin karena pada dasarnya, membuang kekayaannya, tetapi siapa yang bisa mengharapkan hasil seperti itu? Setelah menghitung peluang taruhan, berapa banyak jade genesis yang dia menangkan? Kekayaan seperti itu akan membuat para murid selempang ungu bahkan tercengang. Banyak murid tiba-tiba merasakan hati mereka sakit ketika mereka menatap Sen Wanjin yang memerah. Apakah lemak kecil ini akan menjadi salah satu murid terkaya di Chang Suan Sekte? Keberuntungan macam apa ini? Sementara banyak murid di sisi ini bersorak, di suatu tempat di dekatnya, Penatua Lu Song adalah yang pertama untuk mulai bertepuk tangan, saat dia mengirim Sen Tai Yuan senyum selamat. Murid-muridnya juga kembali sadar ketika mereka bersorak-sorai. Setelah semua, dibandingkan dengan Yuan Hong menjadi murid utama, mereka pasti lebih menyukai Zhou Yuan. Sorak-sorai dari dua faksi ini bersatu, booming melintasi daerah seperti guntur. Di tengah sorak-sorai mereka, faksi Lu Hong tertutup dalam suasana mencekik seolah-olah seseorang telah meninggal. Banyak murid, termasuk Wei Yuksuan dan yang lainnya yang pernah berduel dengan Zhou Yuan, memiliki kulit putih yang mematikan ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Hong yang tampaknya tak terkalahkan akan jatuh di tangan Zhou Yuan. Ini merupakan pukulan telak bagi moral mereka. Di tengah kesunyian yang berat adalah wajah pucat Lu Hong. Tubuhnya gemetar ketika kakinya berubah menjadi jeli, menyebabkannya jatuh, tetapi pertama-tama, ke kursi di belakangnya. Bagaimana ini bisa, gumang Lu Hong? Bagaimana dia bisa mengalahkan Yuan Hong? Tangan Lu Hong yang keriput dengan erat mencengkeram lengan kursi, kekuatan yang luar biasa menghancurkannya menjadi serpihan. Hasil ini jelas jauh melebihi harapannya. Yuan Hong adalah murid terhebatnya yang telah mencurahkan seluruh hatinya untuk pemeliharaan, dan bahkan telah menerima bimbingan dari Guru Puncak Lingjun. Seharusnya tidak ada orang yang mampu menyamai dia di Saint Genesis Peak. Dia juga sumber kepercayaan Lu Hong dalam mendapatkan posisi kepala murid. Namun, pemandangan saat ini di depan matanya menyebabkan semua kepercayaan ini berantakan pada saat ini. Pikirannya berantakan, karena dia sangat memahami tanggung jawab berat yang mereka bawa dengan datang ke Saint Genesis Peak. Itu adalah pertaruhan antara Master Puncak Lingjun dan Master Puncak lainnya. Jika mereka gagal, Sword Comet Peak akan menderita kerugian yang luar biasa, kerugian yang bahkan tidak mungkin dilakukan oleh seorang penatua seperti dia. Dia telah mengikuti pemimpin Puncak Lingjun selama bertahun-tahun, dan jelas memahami ambisi di hati yang terakhir. Itu untuk membuat Sword Comet Peak menjadi puncak paling kuat di Chang Suan Sek. Namun, semua rencana itu kini berakhir dengan kegagalan. Lu Hong bahkan tidak berani melihat ke atas saat ini. Dia sudah bisa membayangkan berapa banyak kemarahan ada di hati Tuan Puncak Lingjun. Dengan tatapan sayu di matanya, Lu Hong menatap sosok yang melayang di atas puncak murid utama, saat penyesalan yang tak berujung tiba-tiba mulai membanjiri hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan melakukan semua yang terbaik untuk merekrut Zhou Yuan saat itu. Namun, Zhou Yuan praktis tidak ada kekhawatiran baginya saat itu. Dia tidak merasa bahwa ada sesuatu yang patut diperhatikan tentang murid baru ini, selain itu, karena Lu Xuanyin, dia bahkan telah menimbulkan sedikit permusuhan terhadap Zhou Yuan. Jika dia baru saja merekrut Zhou Yuan dan kemudian melemparkannya ke samping, acara hari ini setidaknya tidak akan terjadi. Namun, saat dia mengingat ingatan ini, Lu Hong akhirnya mengerti arti penyesalan. Sudah berakhir, dia bergumam ketika tubuhnya menjadi sedingin es. Suara terkejut terus bergema di luar puncak murid kepala Saint Genesis Peak, sebelum dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dengan cepat menyebar ke enam puncak murid kepala lainnya. Semua murid yang menerima berita tanpa kecuali, terpana dan terguncang sampai keinti. Keributan yang tumbuh cepat menyapu Sekte Chang Suan. Semua orang jelas kagum dengan hasil ini. Setelah semua pengetahuan umum bahwa Saint Genesis Peak telah jatuh ke masa sulit, dan tidak bisa menyamai enam puncak lainnya. Selain itu, Vak Xi Lu Hong awalnya dari Swat Komet Peak yang naik dengan cepat, dan bahkan telah menetapkan tempat untuk diri mereka sendiri di sana saat itu. Banyak orang percaya bahwa posisi kepala murid Saint Genesis Peak pasti akan berakhir dengan Vak Xi Lu Hong, sebagian besar karena kepercayaan mereka yang tak tergoyahkan pada Yuan Hong. Bahkan kembali di Swat Komet Peak, Yuan Hong akan menjadi penantang kuat untuk posisi kepala murid. Setelah dipindahkan ke Saint Genesis Peak, mendapatkan kursi ketua murid seharusnya hanya formalitas belaka. Karenanya, berita itu benar-benar mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Ya Tuhan, Yuan Hong benar-benar hilang. Bukankah Zhou Yuan yang baru saja bergabung dengan Sekte tahun lalu? Siapa lagi di Saint Genesis Peak yang disebut Zhou Yuan? Apakah dia benar-benar luar biasa? Memikirkan bahwa bahkan Yuan Hong pun bukan lawannya. Sepertinya semua orang meremehkannya. . Murid yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa berhenti menghela nafas. Meskipun Zhou Yuan memiliki reputasi yang berkembang di Sekte Chang Suan, pendapat umum adalah bahwa ia masih seorang murid baru, dan membutuhkan lebih banyak pelatihan sebelum ia dapat mulai menantang seorang murid veteran seperti Yuan Hong. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Yuan akan mengalahkan Yuan Hong pada saat seperti itu, dan merebut posisi kepala murid Saint Genesis Peak. Sambil menghela nafas, banyak murid menyebutkan nama Zhou Yuan ke memori. Mereka juga secara tidak sadar merasakan sedikit rasa hormat kepadanya, dan tidak lagi memandangnya sebagai murid baru. Lagipula, begitu dia menjadi murid utama Saint Genesis Peak, status Zhou Yuan akan sangat berbeda dari sebelumnya. Di luar puncak murid kepala Chang Suan Peak, Gu Hong Yi juga terpana ketika dia mendengar berita itu, tetapi senyum bahagia segera muncul di wajahnya yang cantik saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Saint Genesis Peak yang jauh. Yang benar adalah bahwa dia juga tidak optimis tentang peluang Zhou Yuan, dan dengan demikian tidak bisa memaksa dirinya untuk pergi dan menonton. Dia khawatir dia akan melihat vaksi Zhou Yuan dihancurkan, dan tidak pernah membayangkan bahwa dia malah akan berakhir tiumpanting atas semua kemungkinan. Gu Hong Yi tertawa pelan, menunjukkan senyum yang mempesona. Meskipun agak menyesal bahwa dia tidak ada di sana untuk menyaksikannya secara pribadi, kemenangan Zhou Yuan masih merupakan berita terbaik dari semua. Hong Yi, pria bernama Zhou Yuan itu cukup cakap. Tidak disangka dia berhasil mengalahkan bahkan Yuan Hong. Di sekitar Gu Hong Yi, beberapa saudara senior dan junior dari puncak Chang Suan juga mengeluarkan suara kaget. Mereka tahu bahwa Gu Hong Yi cukup dekat dengan Zhou Yuan. Gu Hong Yi dengan sungguh-sungguh berkata, dia tidak biasa sejak awal, siapapun yang meremehkannya pasti akan membayar harganya. Gu Hong Yi jelas sangat populer di Chang Suan Peak. Karena itu, selalu ada cukup banyak murid laki-laki berkerumun di sekelilingnya seperti bintang di bulan, yang semuanya sangat memujanya. Oleh karena itu, bibir mereka melengkung cemburu ketika mereka melihat betapa dia memikirkan Zhou Yuan. Beberapa murid yang lebih senior bahkan ingin melangkah maju untuk membandingkan diri mereka dengan dia, tetapi akhirnya memilih untuk tutup mulut. Mereka menyadari bahwa ketika Zhou Yuan memperoleh posisi kepala murid Saint Genesis Peak, statusnya tidak lagi menjadi murid baru. Jika mereka berbicara sembarangan, itu malah akan membuat mereka tampak seperti bragard yang terlalu sombong. Karena itu, mereka hanya bisa saling memandang pada akhirnya, dan menggelengkan kepala karena frustrasi. Koma. Apa? Zhou Yuan mengalahkan kakak seniornya, Yuan Hong. Ketika berita mencapai swat komet peak, itu menyebabkan reaksi terbesar dari semua. Banyak murid yang tercengang, jelas tidak dapat menerima kenyataan ini. Lu Suanyin khususnya, menatap murid yang memberitahu mereka berita itu dengan mata bulat, dan wajah pucat, ketika tatapan putus asa memenuhi matanya. Bagaimana mungkin? Suaranya agak panik, dia tahu betul bahwa justru karena dirinya sendiri Lu Hong telah begitu kritis terhadap Zhou Yuan pada awalnya. Jika bukan karena dia, Lu Hong pasti akan serius mempertimbangkan merekrut Zhou Yuan. Dia bahkan cukup senang dengan dirinya sendiri saat itu, dan merasa senang bahwa Lu Hong membalasnya. Namun, setelah hari ini, perasaan senang itu berubah menjadi panik. Karena dia mengerti dengan jelas mengapa vaksi Lu Hong pergi ke Saint Genesis Peak. Itu pada instruksi Puncak Tuan Lingjun. Kegagalan Lu Hong hari ini pasti akan menarik kemarahan Tuan Puncak Lingjun. Ketika itu terjadi, Lu Hong bukan satu-satunya yang akan menerima hukuman. Lu Suanyin tahu bahwa dia juga akan terlibat. Pikiran tentang hasil seperti itu menyebabkan wajah Li Suanyin menjadi pucat pasih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa udik pedesaan yang dia pandang rendah saat itu akan memiliki kekuatan dan status seperti itu baru di Sekte Changsuan setelah satu tahun yang singkat. Jauh tinggi di langit di mana ke-10 Chosens duduk. Kepala Botak Chu Qing berkilau cerah saat dia menatap puncak gunung yang runtuh di kejauhan. Kejutan melintas di wajahnya yang tampan saat dia perlahan berkata, Saudara Junior kita Zhou Yuan ini bukan individu yang sederhana. Kata-kata ini tidak lagi menggoda di alam karena Yao Yao, tetapi benar-benar memuji Zhou Yuan sendiri. Sudah satu tahun sejak dia bergabung dengan Sekte Changsuan, tetapi dia sudah menjadi murid utama dari salah satu puncak. Meskipun berada di Saint Genesis Peak yang menyedihkan, itu masih cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya Zhou Yuan. Li Qingchan juga melihat sosoknya dengan ekspresi rumit di matanya. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa tinggi dia memandangnya, dia selalu tampak sedikit meremehkannya. Ini berarti dia masih salah tentang Zhou Yuan. Li Qingchan berbalik ke arah lain di mana sosok cantik duduk dengan elegan. Yang terakhir tampaknya merasakan tatapan pembentuk, dan sedikit mengiringkan kepalanya sebagai tanggapan, sebelum mengangkat cangkir dengan tawa lembut. Itu jelas Yao Yao. Bibir Li Qingchan sedikit melengkung, dengan mudah membayangkan Yao Yao bertanya padanya apakah dia salah lagi. Dia cukup monster, gumam Li Qingchan saat dia melirik sosok Zhou Yuan yang jauh. Fakta bahwa Zhou Yuan bisa menarik kata-kata seperti itu dari yang terpilih seperti dirinya menunjukkan betapa dia sangat menghargainya. Di samping Li Qingchan, Kong Seng benar-benar diam, tetapi siapapun bisa melihat lapisan estebal menutupi wajahnya. Di dekatnya, Zhao Su sudah mulai mengutuk. Siapa lagi yang bisa diakutuk selain Yuan Hong karena tidak berguna. Saat melihat penampilan Kong Seng, Cho Sens yang lain hanya bisa terkekeh di dalam, tidak berani memprovokasi dia pada saat seperti itu. Hanya Chu Qing yang menghela nafas, sebelum dia melihat ke atas dan berkata, Saudara Junior Kong Seng, sepertinya aku selangkah lebih maju darimu. Kapan Anda akan melewati saya Batu Giob Genesis? 2. Vena muncul di dahi Kong Seng. Chu Qing mengusap kepalanya yang botak sambil menunjukkan senyum yang menyelaukan, jangan terburu-buru, jangan cepat! Saudara Junior Kong Seng selalu dapat menulis surat hutang kepada saya terlebih dahulu jika Anda tidak dapat membayar untuk saat ini. Suara mengerikan keluar dari celah di antara gigi Kong Seng. Enyahlah, bahkan lebih tinggi di langit. Enam tokoh agung duduk di langit. Namun, bahkan enam angka ini juga sedikit keluar dari situ ketika mereka menatap puncak gunung yang runtuh. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa tidak terduganya hal ini jika hal itu dapat memengaruhi bahkan orang-orang seperti mereka. Batu, Tuan Sekte Qing yang adalah orang pertama yang pulih. Dia batu pelan, sebelum melihat ke arah Tuan Puncak Ling Jun. Yang terakhir tidak lagi mampu mempertahankan senyum tipisnya yang biasa, dan wajahnya saat ini sedikit jelek. Di sisi lain, Guru Puncak Lianyi menyeringai ketika dia berkata, Pemilihan kepala murid tahun ini adalah roller coaster. He he, Master Puncak Ling Jun, kami akan dengan senang hati menerima sumber daya dari Sword Comet Peak Anda. Meskipun pemimpin puncak lainnya tidak mengatakan apa-apa, sudut bibir mereka jelas berkedut sedikit. Saat itu, Guru Puncak Ling Jun telah menentang pendapat mayoritas, dan memindahkan Vak Xi Lu Hong ke Saint Genesis Peak. Dia juga telah berjanji kepada mereka bahwa jika Vak Xi Lu Hong gagal mendapatkan kursi murid utama, Sword Comet Peak akan memberikan 1.5 dari sumber daya kultifasi mereka sebagai kompensasi kepada puncak lainnya. Itu adalah sejumlah besar sumber daya kultifasi. Bahkan untuk orang-orang seperti mereka, kehilangan jumlah seperti itu akan sangat menyakitkan. Ekspresi Guru Puncak Ling Jun mirip dengan danau beku, tangannya yang terkepal erat mengkhianati kemarahan yang mendidih di dalam. Master Sekte King yang melambaikan tangannya, menghentikan provokasi sombong Guru Puncak Li Anyi. Dia terdiam sesaat, sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara, posisi kepala murid Saint Genesis Peak berakhir dengan kelompok tetua Saint Tai Yuan, sementara Vak Xi Lu Hong telah gagal. Sesuai dengan pertemuan kami sebelumnya, pemimpin Puncak Ling Jun berjanji untuk memberikan 1.5 dari sumber daya kultifasi Sword Comet Peak tahun depan. Saya berharap bahwa Master Puncak Ling Jun akan memahami dalam hal ini. 2. Meskipun dia sedikit mengasihani pemimpin Puncak Ling Jun, Master Sekte King yang secara alami perlu bersikap tidak memihak. Oleh karena itu, dia harus sedikit tidak berperasaan kali ini bahkan jika itu mirip dengan memotong daging tuan Puncak Ling Jun. Setelah semua, itu adalah janji puncak yang dilakukan oleh Ling Jun secara pribadi kepada semua pemimpin Puncak lainnya. Jika dia gagal untuk mematuhinya, Master Puncak lainnya tentu tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Master Puncak Ling Jun menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya perlahan menganggupkan kepalanya. Sekte Master King yang tidak mengatakan hal lain tentang masalah ini. Pandangannya beralih ke puncak gunung yang runtuh saat dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan runtuh itu berhenti. Kekuatan misterius tampaknya turun dari langit. Murid yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa menyaksikan dengan takjub ketika Gunung Raksasa mulai memperbaiki dirinya pada saat ini. Batu-batu besar naik ke udara saat tanaman hijau tumbuh sekali lagi. Dalam rentang singkat beberapa lusin detik, puncak gunung yang runtuh telah kembali ke keadaan semula. Persis sama seperti sebelumnya karena terus menjulang di atas tanah. Seseorang hanya bisa terkesima dengan takjub melihat pemandangan ini. Menghancurkan gunung adalah tugas mudah yang bisa dilakukan seseorang pada tahap Alpha Origin, tetapi untuk mengembalikan gunung yang hancur ke kondisi semula adalah suatu prestasi yang membutuhkan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Ini pada dasarnya mirip dengan membentuk tanah. Sebuah batu yang membawa Yuan Hong yang terluka parah perlahan-lahan naik ke langit dan dengan lembut mendarat di puncak gunung. Zhou Yuan juga terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya, saat rasa hormat muncul di matanya. Kekuatan untuk membentuk dan mengubah tanah itu sendiri telah melampaui batas imajinasinya. Sekte Master King yang melihat ke bawah dari atas di langit dengan tatapan ramah. Sebuah tahta batu perlahan naik di belakang Zhou Yuan, dua kata, murid utama, tertulis di atasnya. Hati Zhou Yuan bergejolak dengan emosi saat dia menatap tahta. Dia membungkuk ke arah Master Sekte yang jauh Qingyang, sebelum duduk di atas tahta di tengah banyak tatapan iri. Saat dia duduk, sinar cahaya muncul dari tahta dan melonjak ke langit, berdiri di gunung seperti pilar bercahaya yang mendukung langit, memungkinkan seluruh Sekte Changshuan untuk dengan jelas melihatnya. Pada saat yang sama, suara besar Sekte Master Qingyang bergema di seluruh negeri. Pemilihan kepala murid Saint Genesis Peak telah menyimpulkan. Lebih banyaknya memandang ke arah sosok muda yang duduk di atas tahta batu, rasa hormat mengalir di mata mereka ketika mereka membungkuk ke arahnya. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar secara teratur. Selamat kepala murid Zhou Yuan! Suara besar Master Sekte Qingyang terus bergema di dalam Sekte. Duduk di atas tahta batu, Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa kewalahan ketika mendengar para murid yang tak terhitung jumlahnya memberinya selamat. Tangannya mengepal erat, jelas tidak bisa menahan emosinya. Alasan utamanya untuk bergabung dengan Sekte Changshuan adalah untuk tumbuh lebih kuat, dan mencapai tingkat di mana ia bisa menyamai Raja Wu. Menjadi murid utama Saint Genesis Peak telah menjadi target pertamanya. Begitu dia menjadi murid utama, dia akan dapat secara terbuka memasuki puncak utama yang tersegel untuk menemukan Saint Rune II yang ditinggalkan oleh Patriarch Changshuan. A Saint Runei adalah sebuah fragment dari Artifak Divine, Cap Saint Changshuan, dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Itu pada dasarnya adalah berkat yang ajaib bagi siapa saja yang bisa datang untuk memilikinya. Untuk mendapatkannya, Zhou Yuan tidak menyianyikan satu detik pun selama setahun terakhir, mengambil risiko demi risiko, dan tantangan demi tantangan. Semua usahanya akhirnya terbayar pada saat ini. Dia jelas tumbuh semakin dekat dan lebih dekat ketujuannya. Zhou Yuan menarik cantik nafas dalam-dalam, menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya, sebelum dia mengangkat pandangannya dan melihat ke arah batu besar yang jauh di mana sosok anggun tertentu duduk. Yao Yao saat ini memegang tuntun saat dia mengangkat wajahnya yang cantik, menyebabkan tatapan mereka bertemu sesaat. Selanjutnya, bibir merah Yao Yao sedikit terangkat, membentuk sudut yang samar, namun elegan. Dia dengan lembut mengangkat pot anggur di tangannya, dan membuat gerakan memanggang, seolah-olah dia memuji dan menegaskan tahun kerja keras yang telah dia lakukan. Karena dia jelas mengerti betapa banyak upaya yang telah diinvestasikan Zhou Yuan selama setahun terakhir. Kemuliaan saat ini adalah sesuatu yang dia punya hak untuk miliki. Zhou Yuan tersenyum menanggapi, sebelum menarik matanya. Pandangannya beralih ke enam puncak murid utama lainnya, di mana pertempuran belum berakhir. Tidak seperti Saint Genesis Peak yang hanya memiliki tiga vaksi, puncak lainnya memiliki setidaknya beberapa lusin. Oleh karena itu, pemilihan kepala murid mereka secara alami tidak akan diputuskan dengan cepat. Dengan demikian, Zhou Yuan perlu menunggu enam puncak lainnya dilakukan sebelum pemilihan kepala murid secara resmi berakhir. Hanya pada saat itulah mereka akan diberikan hadiah untuk menjadi murid utama, satu-satunya teknik yang murid-murid utama dari setiap puncak memiliki hak untuk belajar, tujuh seni Changsuan. Untuk Saint Genesis Peak, itu adalah Omega Saint Spirit Art. Teknik kejadian surga bermutu tinggi. Mendengar hal ini, bahkan Zhou Yuan yang biasanya tenang merasa napasnya bertambah berat ketika matanya berubah sedikit merah. Itu akan menjadi level tertinggi dari teknik Genesis yang pernah dia hubungi sampai sekarang. Bahkan badan Saint mythic kecil yang dia pelajari hanyalah cabang dari badan Saint mythic, salah satu dari tujuh seni Changsuan. Sulit membayangkan betapa kuatnya teknik kejadian surga kelas tinggi sejati. Zhou Yuan akhirnya memadamkan imajinasinya yang berkeliaran. Dia berubah ke posisi bersila di tahta batu, dan menutup matanya saat dia mulai memulihkan Genesis King-nya. Pertempuran sebelumnya ternyata sangat melelahkan. Waktu cepat mengalir sementara Zhou Yuan pulih. Di luar enam puncak lainnya, sorakan yang mengguncang bumi akan meledak dari waktu ke waktu, indikasi yang jelas dari pertempuran yang semakin intens. Ini berlanjut sampai matahari terbenam di langit. Cahaya merah gelap bersinar dari langit, menutupi jubah merah mawar di atas tanah. Dong, dong! Ketika suara bell bergema di pegunungan, sorak-sorai yang kuat meletus di Sekte Changsuan. Pertempuran di enam puncak lainnya akhirnya sampai pada kesimpulan. Pada saat yang sama, suara boom Sekte Master King yang turun dari langit sekali lagi. Pemilihan kepala murid Changsuan Peak sudah berakhir, murid kepala mereka, Tang Muxin. Snow Lotus Peak, kepala murid, Su Yao. Kepala murid Hongya Peak, Chen Zhe. Murid kepala Spirit Rune Peak, Jin Sang. Kepala murid Lightning Prison Peak, Xie Yan. Murid kepala Sword Comet Peak, Bai Liche. Ketika setiap murid utama diumumkan, sorak-sorai yang memekakkan telinga akan meletus dari para murid dari masing-masing puncak. Mereka semua meneriakkan nama kepala murid mereka, pemandangan luar biasa yang jauh melampaui puncak Saint Genesis. Lagi pula, setiap puncak lainnya memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Zou Yuan membuka matanya dan melihat ke arah puncak gunung dari enam puncak murid lainnya di kejauhan. Sebuah sosok saat ini duduk di masing-masing tahta kepala murid di puncak setiap gunung. Ke enam individu ini jelas merupakan enam murid utama dari puncak masing-masing. Di antara enam orang ini, beberapa adalah murid kepala lama, sementara yang lain telah merobohkan halangan demi halangan, berjuang sampai ke puncak di mana mereka akhirnya mengalahkan murid kepala lama. Terlepas dari apakah mereka adalah murid kepala lama atau baru, setiap orang dari ke enam individu ini adalah elit sejati yang telah membedakan diri mereka dari murid Sekte Changsuan yang tak terhitung jumlahnya. Status mereka adalah yang kedua setelah sepuluh cosens besar. Gelombang kebisingan dari gunung yang menggumpal menyatu, semakin lama semakin keras sampai gunung-gunung pun mulai bergetar. Suara-suara ini jelas memberi selamat kepada tujuh murid kepala yang baru diangkat, yang saat ini menjadi pusat perhatian. Apakah tujuh murid utama akan maju? Suara Agung Sekte Qing yang lembut namun agung bergema di atas enam puncak lainnya. Enam sosok ditembakkan bersamaan, mendarat di Gunung Raksasa di tengah tujuh puncak di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Gunung Raksasa ini adalah lokasi di mana para murid utama menerima hadiah mereka setiap tahun. Ujung kaki Zhou Yuan mendorong tanah saat genesis-genesis Qi membentuk awan di bawahnya. Itu membawanya ke udara, dan akhirnya tiba di puncak Gunung Raksasa. Ketika dia mendarat, enam tatapan segera memandang dengan penuh minat dan keingin tahuan. Tentu saja ada juga keraguan di dalam diri mereka. Saudara Junior Zhou Yuan, ini baru setahun sejak Anda bergabung dengan Sekte ini, namun Anda sudah menjadi murid utama. Peningkatan pesat seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Sekte Changsuan kami. Seorang murid laki-laki tertawa ketika dia menghela nafas dengan kagum. Pria itu dipanggil Jin Zhang, dan adalah murid utama Spirit Rune Peak. Dia sebelumnya berduel dengan Yao Yao beberapa waktu yang lalu selama persidangan perbatasan Spirit Rune Hall. Namun, ia tempatnya orang yang sangat murah hati, dan tidak berprasangka terhadap Zhou Yuan meskipun kalah dari Yao Yao. Dengan cara berbicara, dia telah ditundukkan oleh kekuatan Yao Yao. Zhou Yuan bisa merasakan niat baik Jin Zhang, dan dengan cepat menjawab dengan senyum rendah hati. Jin Zhang, kamu melebih-lebihkan hal-hal. Tidakkah kamu tahu betapa mudahnya menjadi murid kepala Saint Genesis Peak. Namun, tawa samar terdengar pada saat ini, tawa yang diwarnai dengan ejekan. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, tatapannya menelusuri suara ke sumbernya, hanya untuk menemukan seorang pemuda berjubah biru mengenakan ekspresi acuh-ta-acuh di wajahnya, sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tanda-tanda Sword Comet Peak bisa dilihat di lengan bajunya. Orang ini jelas adalah murid utama Sword Comet Peak, Bai Liche. Tatapan acuh-ta-acuh Bai Liche menyapu Zhou Yuan, mata penuh dengan skeptis dan kedinginan. Namun, sikapnya terhadap yang terakhir cukup normal, karena Zhou Yuan telah mengalahkan Yuan Hong, dan mempermalukan Sword Comet Peak. Tidak ada seorangpun di seluruh Sekte Changsuan yang tidak tahu faksi Lu Hong telah dipindahkan ke Saint Genesis Peak atas instruksi Tuan Puncak Lingjun. Setelah kegagalan faksi Lu Hong hari ini, pemimpin Puncak Lingjun pasti akan marah. Oleh karena itu, sebagai anggota dari Sword Comet Peak, murid kepala ini secara alami sangat tidak menyukai Zhou Yuan. Ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah di hadapan cemohan dan permusuhan. Setelah semua, dia tahu bahwa Sword Comet Peak pasti akan memiliki pendapat yang sangat tidak menguntungkan tentang dia saat dia mengalahkan Yuan Hong. He hei, Bai Lice, kata-katamu sangat bias. Meskipun Saint Genesis Peak saat ini bukan yang terbaik di negara bagian, faksi Lu Hong dulunya berperingkat cukup tinggi di Sword Comet Peak, sementara Yuan Hong akan menjadi penantang kuat untuk posisi murid utama di Sword Comet Peak. Jika bahkan dia akhirnya kalah dari Zhou Yuan, kemampuannya tidak bisa terlalu jauh dari real deal. Suara tawa lembut terdengar dari samping. Zhou Yuan memandang ke atas, dan menemukan seorang wanita muda yang cantik menyeringai pada mereka. Dari pola di lengan bajunya, dia harus menjadi murid utama dari Puncak Changsuan, Tang Muqsin. Zhou Yuan sedikit terkejut bahwa dia telah berbicara untuknya. Seolah merasakan keterkejutannya, Tang Muqsin tersenyum dan berkata, Saudari Junior Hong Yi dengan antusias menyebarkan nama Anda di Puncak Changsuan. Dari apa yang saya lihat, Anda memang sedikit berbeda dari yang lain. Zhou Yuan dikejutkan oleh kilasan pemahaman. Tang Muqsin telah berbicara untuknya karena Gu Hong Yi. Bai Lice mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Jin Zhang dan Tang Muqsin akan berbicara untuk murid kepala yang baru dipromosikan, Zhou Yuan. Pada akhirnya, dia dengan dingin mendengus dengan sedikit lengan bajunya. Murid utama lainnya tidak bergabung, hanya melihat Zhou Yuan dengan penuh minat, sebelum menarik pandangan mereka. Di puncak gunung, tujuh sosok diam-diam berdiri dengan tangan di sisi mereka. Mereka segera merasakan kehadiran luas turun dari langit, ketika Lotus bercahaya perlahan-lahan mendarat di puncak gunung. Zhou Yuan dan enam lainnya mengangkat kepala, dan menemukan enam sosok yang mengesankan duduk di atas teratai bercahaya, tatapan mereka sedalam laut. Enam eksistensi tak terukur yang pada dasarnya mirip dengan para dewa. 400 dokter dia berbicara. Terima kasih.